Bab 2391 Duan Lingtian, pemimpin sekte dari tujuh mutlak sekte, telah lama terkenal di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial. Apakah itu orang-orang biasa atau para bodiless celestials, mereka semua berbicara tentang dia. Untuk alasan ini, para celestial bodiless yang keluar bisa dengan mudah mengenalinya setelah mereka melihat Chen Yiru. Mengapa Duan Lingtian ada di sini? Berdasarkan sikapnya, sepertinya dia datang dengan Chen Yiru untuk melihat Ding Yijian. Energi langit dan roh bumi di sekitarnya hampir menghilang begitu dia tiba. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Aku tidak tahu. Para bodiless surgawi yang berdiri di kejauhan memulai diskusi yang hidup tentang Duan Lingtian. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Lagi pula, yang terkuat di antara mereka hanya beberapa surgawi tanpa tubuh lima kesusahan. Dia adalah seseorang yang berhasil membuat surgawi bodohes Five Tribulation dari klan Kou Tau dan berlutut. Bagaimana mereka berani bertindak ceroboh di depannya? Ketika kelompok kecil bodiless Celestials memeriksa diri mereka sendiri, mereka, secara alami, menemukan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Duan Lingtian. Mereka lebih lemah dari di Chen, di mana mereka akan menemukan keberanian untuk berperilaku buruk di hadapan Duan Lingtian. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian mengejek dengan keras. Gelombang niat membunuh meluncur dari tubuhnya. Rasanya seolah-olah dia telah berubah menjadi grim reaper pada saat ini. Energi yang menggelinding dari tubuhnya menekan tubuh bodiless surgawi yang hadir di tempat kejadian. Bang! Duan Lingtian mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Kekosongan segera retak. Banyak retakan mulai muncul dan menyebar seperti sarang laba-laba. Ketakutan mengencangkan koplingnya di hati Ding Yi Jian ketika dia melihat ini. Sedikit campuran kejutan dengan kekaguman bisa terlihat di wajahnya. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Dia dengan sungguh-sungguh berharap bahwa Duan Lingtian akan memaafkannya atas konflik masa lalu kita dengan Chen Yiru bagaimanapun. Tidak ada yang benar-benar terluka dalam konflik. Menurutnya, ini hanya konflik kecil. Tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk membunuhnya. Sayangnya, Ding Yi Jian tidak menyadari bahwa Duan Lingtian tidak datang mencarinya untuk membalas dendam pada Chen Yiru. Duan Lingtian ada di sini untuk membalas dendam bagi ratusan wanita yang telah dia bunuh dengan kejam di masa lalu. Mungkin, dia telah melupakan wanita bernama Qiyu Mu King yang telah dia mutilasi dan bunuh, tetapi alasan Duan Lingtian datang justru karena wanita ini. Kamu binatang buas. Duan Lingtian mendesis. Celestial origin energinya yang dicampur dengan Saint Origin melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menatap Ding Yi Jian dengan dingin. Ding Yi Jian merasa menggigil berlari di punggungnya ketika dia melihat ini. Rasanya seolah-olah dia jatuh ke lautan es. Meskipun salju turun di sini, hawa dingin tidak mempengaruhi Ding Yi Jian. Namun, dia merasa menggigil menaiki tulang punggungnya ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya dengan niat membunuh. Rasanya seolah-olah dia jatuh ke danau es dan membeku. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan pedang ki ditembakkan dari tangannya. Suara tangisan pedang berdering sebentar di udara. Pedang ki melesat ke arah Ding Yi Jian dengan kecepatan tinggi sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia berteriak ngeri, tidak. Setelah dia berteriak, tidak butuh waktu lama sebelum suara lembut terdengar di udara. Pedang ki telah menembus gelabelanya, dan jiwanya langsung hancur. Tubuh celestial tanpa tubuh berbeda dari manusia, gelabela mereka terhubung dengan jiwa mereka. Jika gelabela mereka ditusuk, jiwa mereka akan segera dihancurkan. Meskipun seorang bodilis celestial yang tubuhnya berbeda dari manusia biasa, bagian tengah alisnya terhubung ke jiwanya. Kekuatan destruktif dari pedang ki Duan Lingtian menghancurkan jiwa Ding Yi Jian hanya dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun di belakang. Ding Yi Jian tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Setelah jiwa Ding Yi Jian hancur, jenazahnya langsung berubah menjadi debu. Tidak ada jejak yang tersisa dari keberadaannya di surga dan di bumi. Seluruh tempat terdiam. Beberapa Five Tribulation Bodilis Celestial setelah berhasil melihat sekilas pedang kuanduan Duan Lingtian sebelumnya. Pedang ki terasa surgawi, seolah-olah itu bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Chil berlari duri mereka ketika mereka berpikir tentang apa yang terjadi. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah jika mereka harus menghadapi ki pedang Duan Lingtian. Mereka bahkan tidak yakin apakah mereka bisa bertahan melawannya. Itu adalah Sword Wilding Art, tahap ketiga dari Sovereign Heart Sword, yang diciptakan Sword Saint Feng King Yang, kan? Rumor mengatakan bahwa Duan Lingtian menggunakan bodi Sword Fusion, tahap keempat dari Sovereign Heart Sword, untuk membuat Dichen berlutut dan bersujud padanya. Kekuatan yang dia perlihatkan pada saat itu sebanding dengan enam kesengsaraan tanpa tubuh surgawi. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Celestial Bodiless Five Tribulation terkuat bahkan. Apalagi tahap keempat dari Sovereign Heart Sword, Five Tribulation Bodiless Celestial setahu mereka bukan tandingan Duan Lingtian bahkan ketika dia menggunakan tahap ketiga Sovereign Heart Sword. Setelah membunuh Ding Yi Jian, niat membunuh Duan Lingtian menghilang dengan segera, dan ia mengekang energi yang melonjak keluar dari tubuhnya. Beristirahatlah dengan tenang, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat ke arah Barat Daya. Tempat itu adalah tempat Kiyu Mu King meninggal. Sementara itu, para bodiless surgawi di tempat kejadian kembali sadar. Mereka menyadari ada lebih dari sekadar memenuhi mata. Awalnya, mereka mengira Duan Lingtian datang untuk membalas Chen Yiru. Namun, ketika mereka mengingat Duan Lingtian menyebut Ding Yi Jian binatang buas sebelum membunuhnya, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkinkah itu? Pada saat yang sama, Duan Lingtian berkata kepada Chen Yiru, Ayo pergi. Dia tidak melihat ke belakang saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Mereka datang dan pergi seperti embusan angin, tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, Duan Lingtian tidak segera kembali ke rumah sementara Seven Absolutes Sek. Sebaliknya, mereka berjalan ke timur. Hanya setelah dia yakin tidak ada yang membuntuti mereka, dia kembali ke tanah sementara Seven Absolutes Sek. Dia, tentu saja, mengambil jalan memutar untuk memastikan lokasi real sementara mereka tidak terekspos. Bahkan lebih penting sekarang untuk menjaga lokasi rahasia Sek.T. karena dia dan Tujuh Absolute Sek.T. telah menjadi target klan naga. Terlepas dari itu, dia akan memasuki Sword Sein Secret Zone. Dia tidak ingin keadaan yang tidak terduga muncul sebelum dia memasuki Sword Sein Secret Zone. Saat mereka berjalan kembali ke Seven Sek.T. Absolut, pikiran Duan Lingtian dipenuhi dengan pemikiran tentang zona pedang suci Sein. Menurut Paman Junior, orang lain yang memiliki kunci untuk Sword Sein Secret Zone telah menggunakan kunci mereka. Saat ini, kunci Paman Junior adalah satu-satunya yang dapat membuka Sword Sein Secret Zone. Sayang sekali Paman Junior tidak tahu siapa orang yang memiliki kunci itu. Saya tidak tahu apakah mereka dari klan naga, klan phoenix atau klan iblis. Petik 1. Duan Lingtian tidak tahu bahwa zona pedang Sein Secret tidak dibuat oleh pedang Sein Feng King yang sebenarnya, itu sebenarnya zona rahasia Beyond Heaven yang telah ditemui Feng King yang bertahun-tahun yang lalu. Setelah dia memasuki zona itu, dia mengalami pertemuan yang kebetulan. Itulah yang memungkinkannya untuk membunuh Surgawi tanpa badan Tribulasi 8 dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Surgawi tanpa tubuh Tribulasi 9 Tribulasi. Sudah lama berlalu sejak itu, meskipun utusan tua dan teman-temannya tahu tentang zona pedang Sein Secret yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, mereka tidak menyadari bahwa pedang Sein Feng King yang tidak menciptakan zona pedang Sein Secret. Mereka tidak mengerti bahwa Feng King yang telah berhasil mencari cara untuk membuka zona rahasia. Dia hanya meninggalkan penggantinya dengan cara membuka zona rahasia. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari semua ini. Dia tidak tahu kunci mewakili titik masuk dan keluar, dan bahwa kunci ada di setiap dunia biasa. Dengan kata lain, hanya ada satu kunci di setiap dunia biasa, termasuk yang ini. Yang paling penting, dia tidak menyadari bahwa kunci juga ada di planet asalnya, Bumi, yang juga merupakan dunia biasa. Ketika zona rahasia Beyond Heaven dibuka, titik masuk dan keluar akan muncul di dunia biasa dengan kunci juga. Bab 2392 banding 2392 Nama itu, Sword Sein Secret Zone, tidak diberikan oleh Sword Sein Feng King yang Bahkan, para murid dari tujuh absolute sekte telah datang dengan nama di kemudian hari. Zona rahasia pedang Sein, atau zona rahasia luar surga, tidak ada hubungannya dengan pedang Sein Feng King yang terlepas dari kenyataan bahwa ia telah menemukan dan memasukinya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan apa yang terjadi di dalam dan tidak dapat membantu Duan Ling Tian begitu dia memasuki zona rahasia. Dia hanya memberi generasi berikutnya kunci untuk memasuki zona rahasia. Duan Ling Tian dan generasi anggota Seven Sekte Absolute berada di bawah kesan bahwa Feng King yang telah menciptakan zona pedang Sein Secret. Karena alasan ini, mereka semua mengira Feng King yang telah meninggalkan warisannya dan banyak barang berharga di sana. Kembali di utara wilayah utara tempat Duan Ling Tian dan Chen Yiru pergi. Suara mendesing. Celestial bodiless yang telah berkumpul sebelumnya belum kembali ke rumah mereka ketika angin mulai melolong di udara. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang memancarkan udara yang menindas muncul dari udara tipis. A Five Tribulation bodiless Celestial langsung melangkah keluar ketika pria paruh baya itu muncul. Dia membungkuk hormat kepada pria paruh baya itu. Tuan Dihuan. Tuan Dihuan. Celestial bodiless yang tersisa dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke pria paruh baya ketika mereka mendengar kata-kata Celestial bodiless Five Tribulation. Lima kesusahan tanpa tubuh surgawi yang telah menyapa Dihuan berbalik dan menjelaskan kepada yang lain. Ini. Lord Dihuan. Penatua tertinggi klan naga. Celestial bodiless lainnya, tentu saja, membuat keributan ketika mereka mendengar kata-kata Five Tribulation bodiless Celestial. Mereka mungkin belum pernah melihat Dihuan sebelumnya, namun, namanya mengejutkan mereka seperti petir. Mereka telah mendengar banyak hal tentang Dihuan sehingga mereka tahu bahwa dia adalah penatua tertinggi klan naga dan juga seorang tujuh surgawi tanpa bodoh yang beragama surgawi. Mereka juga tahu bahwa di Chen, lima surga tanpa bodoh dari klan naga, yang dipaksa berlutut oleh Duan Lingtian dan bersujud adalah putra Dihuan. Salam, Tuan Dihuan, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Semua orang suci tanpa bodoh menyapa Dihuan dengan hormat ketika mereka membungkuk padanya setelah mereka mengetahui identitasnya. Mereka tidak waspada dengan fakta bahwa dia adalah penatua tertinggi dari klan naga tetapi karena dia adalah tujuh kesengsaraan yang tanpa tubuh surgawi. Dihuan tidak berkenan untuk membalas Celestial bodiless yang telah menyambutnya. Dia menoleh kelima surga tanpa tubuh kesusahan yang telah menyambutnya terlebih dahulu dan bertanya dengan nada mendesak, Saya pikir Anda mengatakan Duan Lingtian ada di sini. Di mana dia? Tidak sulit menebak mengapa Dihuan datang begitu dia berbicara. Jelas bahwa lima kesengsaraan bodiless Celestial telah memberitahunya tentang kehadiran Duan Lingtian sebelumnya. Dihuan tidak menunggu Celestial lima tubuh tanpa kesengsaraan untuk menjawab saat ia memperluas kesadaran surgawi untuk memeriksa daerah untuk melihat apakah Duan Lingtian ada di sekitar. Namun, dia tidak bisa merasakan Duan Lingtian sama sekali. Dia merasa seperti telah ditipu. Lima kesusahan tanpa tubuh Celestial menjawab dengan hormat, Tuan Dihuan, Duan Lingtian pergi ke arah timur. Namun, karena aku tidak kuat, aku tidak membuntutinya karena aku takut dia akan memperhatikanku. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia takut Dihuan akan salah paham, dia dengan cepat menambahkan, Duan Lingtian benar-benar datang ke sini dan menuju ke timur setelah dia pergi. Semua orang yang hadir dapat bersaksi tentang itu. Saya tidak akan berani berbohong kepada Anda, Tuan Dihuan. Baiklah, kamu akan diberi hadiah mahal jika aku berhasil menangkapnya. Mata Dihuan cerah ketika dia berpikir tentang menangkap Duan Lingtian. Dia tidak lagi peduli dengan Five Tribulation Bodiless Celestial dan menghilang ke udara di bawah tatapan semua orang yang waspada. Itu sangat cepat. Apakah ini kecepatan dari surga tanpa tubuh tujuh kesusahan? Ekspresi terkejut muncul di wajah para Bodiless Celestial seketika mereka melihat Dihuan menghilang di depan mata mereka. Mereka mungkin bertubuh Bodiless Celestial, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan tujuh kesusahan Bodiless Celestial atau siapapun yang lebih kuat. Lagipula, mereka yang bertubuh tujuh yang bertubuh Bodiless Celestial atau lebih kuat jumlahnya sedikit dan jarang. Karena alasan ini, sebagian besar surgawi tanpa bodoh memperlakukan tujuh kesusahan surgawi tanpa bodoh dan mereka yang lebih kuat dengan hormat seolah-olah orang-orang itu adalah dewa sendiri. Jelas bahwa Duan Lingtian telah membuat pilihan bijak ketika dia memutuskan untuk pergi ke utara untuk menyesatkan orang lain sebelum kembali ke tanah sementara Seven Absolutes Sek. Kalau tidak, Dihuan, penatua tertinggi klan naga, akan menyusulnya. Saat ini, kekuatan Duan Lingtian hanya sebanding dengan enam kesengsaraan Bodiless Celestial ketika ia melepaskan semua kekuatannya. Dia bukan tandingan untuk Seven Tribulation Bodiless Celestial seperti Dihuan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan berubah menjadi sepotong daging di atas talenan jika dia memilih untuk menghadapi Dihuan sekarang. Di tanah sementara tujuh Absolute Sekte yang terletak di gunung yang tertutup salju. Sekembalinya Duan Lingtian, dia dengan cepat pergi mencari utusan tua. Rasa urgensi memenuhi dirinya. Dia ingin memasuki zona pedang rahasia Sein secepat yang dia bisa. Junior Paman Utusan, saya sudah berurusan dengan masalah pribadi saya. Jika yang lain sudah siap, kita bisa memasuki zona pedang rahasia Sein sekarang. Secara alami, orang-orang lain yang disebutkan Duan Lingtian adalah generasi penerus dari tujuh mutlak dalam tujuh mutlak sekte. Sayangnya, penerus progeni Kratos dan progeni Bayangan Gelap, masing-masing Absolute ketiga dan keempat, telah mati. Sangat mungkin bahwa klan naga berada di belakang kematian mereka. Saat ini, hanya ada enam penerus yang tersisa di Seven Absolutes Sekte orang-orang ini adalah Duan Lingtian, Mu Yi Yi, Feng Tian Wu, Han Suenai, Namong Chen, dan Namong Yi. Baik, utusan tua langsung setuju karena dia bisa merasakan keinginan Duan Lingtian untuk memasuki zona pedang Sein Secret. Setelah itu, ia pergi untuk mengumpulkan penerus absolute lainnya. Setelah kira-kira satu jam, Duan Lingtian menerima pesan dari utusan tua. Pergi segera sehingga kita bisa mencari lokasi tersembunyi untuk membuka Sword Sein Secret Zone. Segera setelah itu, sekelompok orang meninggalkan gunung yang tertutup salju dan menuju ke arah timur laut. Terlepas dari para penerus mutlak dan utusan tua saat ini, K.R., King Huo, dan Gan Ru Yan ikut serta. Namun, hanya penerus absolute yang diizinkan memasuki Sword Sein Secret Zone. Selama perjalanan mereka, Gan Ru Yan bertanya kepada utusan tua dengan penuh semangat, utusan senior. Bisakah saya memasuki zona pedang Sein Secret? Pemimpin sekte kita memegang wewenang untuk memutuskan sesuatu seperti itu, kata utusan tua sambil melirik Duan Lingtian. Gan Ru Yan langsung mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Tidak, sebelum Gan Ru Yan bisa berbicara, dia langsung ditolak. Menurut catatan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, kami diperingatkan untuk tidak membiarkan para pembudidaya di bawah bentuk ketujuh dari tahap surgawi memasuki zona rahasia. Siapapun yang basis budidayanya berada di bawah bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein pasti akan mati begitu dia memasuki zona rahasia pedang Sein yang ditinggalkan senior Feng King Yang. Petik 2. Bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Itu jelas tidak mungkin bagi Gan Ru Yan untuk memasuki zona pedang Sein Secret. Meskipun root spiritual bawaannya telah ditingkatkan dan kecepatan kultifasinya meningkat, dia hanya menembus ke bentuk enam dari tahap Sein Celestial. Itu akan memakan waktu lama sebelum dia bisa menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi. Kedua tahap itu mungkin hanya berjarak satu tahap, tetapi jarak kekuatannya sangat lebar. Gan Ru Yan terdiam ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah kata-katanya. Meskipun dia tampak kecewa, dia tidak lagi mencoba berbicara. Setelah mendengarkan peringatan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dia tidak berani memasuki zona pedang Sein Secret bahkan jika Duan Lingtian memberikan izin untuk masuk. Dia langsung menolak pemikiran tentang memasuki zona pedang Sein Secret ketika dia menemukan orang-orang di bawah bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein tidak akan mampu bertahan dari zona pedang. Pertemuan yang kebetulan bisa lebih penting daripada hidupnya. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, giliran Chen Yiru bertanya dengan penuh semangat, Tuan, bisakah saya memasuki zona rahasia? Junior Paman Utusan memberitahu saya sebelumnya bahwa ada batasan usia di zona pedang rahasia Sein. Hanya mereka yang di bawah 100 tahun yang diizinkan untuk masuk, kata Duan Lingtian. Namun, Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda bisa masuk. Jika Anda benar-benar bisa masuk, siapa yang tahu jika Anda mungkin memiliki pertemuan yang kebetulan. Petik 2. Duan Lingtian bukan orang yang egois atau pelit. Meskipun Chen Yiru tidak lama bersamanya, Chen Yiru telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk setia kepadanya. Dia tidak punya alasan untuk menghentikan Chen Yiru jika dia bisa memasuki zona pedang Sein Secret. Mata Chen Yiru cerah ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Duan Lingtian, Terima kasih, Tuan. Dia senang bahwa dia mendapat izin Tuannya untuk memasuki zona rahasia. Sekarang, dia hanya berharap dia bisa memasuki zona rahasia. Namun, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ditolak masuk. Bagaimanapun, itu tidak seperti dia bisa mengubah usianya sesukanya. Ini tempatnya. Setelah melakukan perjalanan ke timur laut untuk sementara waktu, Duan Lingtian akhirnya memilih lembah di antara gunung-gunung es di tempat yang tampaknya sangat sunyi. Berdasarkan kondisi es di lembah, sepertinya es terbentuk sejak lama, bahkan mungkin seribu atau sepuluh ribu tahun yang lalu. Ini adalah tempat yang cukup bagus, kata utusan tua setelah dia melihat sekeliling. Yang lain, tentu saja, tidak memiliki banyak pendapat. Duan Lingtian dan teman-temannya disembunyikan oleh kabut tebal saat mereka berjalan ke lembah. Ketika mereka akhirnya berhenti bergerak, utusan tua mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak hitam sebelum menyerahkannya ke Duan Lingtian. Dia berkata, kotak ini memegang kunci yang telah diturunkan selama beberapa generasi di Seven Absolutes Sek. Kunci ini akan membuka zona pedang Saint Secret. Kotak ini telah disegel dengan formasi yang dikatakan dibuat oleh leluhur Feng King Yang. Rumornya mengatakan bahwa hanya penerus dari progeni kabut hujan, mutlak pertama dari tujuh mutlak, yang dapat membuka kotak itu. Adapun cara membukanya, aku juga tidak terlalu yakin. Petik 2. Setelah beberapa saat, utusan tua berkata kepada Duan Lingtian, mengapa kamu tidak mencoba membukanya? Bab 2393. Kotak ini, Duan Lingtian menemukan kotak itu cukup berat setelah utusan tua menyerahkannya kepadanya. Dia tidak tahu dari mana kotak itu dibuat. Bahkan Chen Yiru yang merupakan Four Tribulation Bodiless Celestial tidak bisa membukanya. Tuan, tidak ada yang bisa saya lakukan, dia berkata tanpa daya sebelum menyerahkan kotak itu kembali ke Duan Lingtian. Retakan kosong dapat terlihat perlahan menutup di sekitar Chen Yiru ketika dia menyerahkan kotak itu kembali ke Duan Lingtian. Ini dari serangannya ketika dia mencoba untuk membuka kotak tadi. Teknik makan dasar, Duan Lingtian memberikan kemampuan surgawi tipe bantuannya, teknik melahap elementari segera setelah kotak itu diserahkan kembali kepadanya. Dia menyerap semua energi langit dan roh bumi di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa melemparkan Swat Wilding Art, tahap ketiga dari Soverein Heart Swat, untuk membuka kotak itu. Suara mendesing. Angin menderu sebentar di depan pedangki yang merusak dan menindas keluar dari telapak tangan Duan Lingtian menuju kotak yang disegel. Retak kosong langsung muncul di bangun pedangki. Retakan kosong panjang dan lebar, sepertinya butuh satu jam atau lebih hanya untuk menutup. Duan Lingtian tidak berpikir serangannya yang sebanding dengan kekuatan surgawi tanpa tubuh lima kesengsaraan akan dapat membuka kotak karena Chen Yiru gagal membuka kotak itu bahkan setelah ia melepaskan semua kekuatannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pedang putih ki berubah menjadi cair ketika mendarat di kotak. Tidak butuh waktu lama sebelum kotak itu terbuka. Klik. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia berpikir dalam hati, sepertinya formasi pada kotak menanggapi Sovereign Heart Sword yang Senior Feng King yang ciptakan. Tuan, teknik pedangmu sebelumnya hanya bisa dibandingkan dengan serangan Celestial Five Tribulation Bodyless, kan? Kenapa kotak itu terbuka dengan mudah? Chen Yiru bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chen Yiru bukan satu-satunya, semua orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka juga. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun serangan yang digunakan Duan Lingtian lebih kuat dari serangan Chen Yiru, itu tidak jauh lebih kuat. Namun, hasilnya terpisah. Ini karena metode budidaya mental pedang-daw pedang jantung berdaulat yang ditinggalkan Feng King yang senior. Saya menggunakan teknik itu untuk membuka kotak, Duan Lingtian menjelaskan kepada semua orang ketika matanya tertuju pada kotak yang terbuka. Sebuah bola kuningan tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Pola rumit yang tampak seperti kata-kata terukir pada bola. Duan Lingtian tidak bisa memastikan apakah itu hanya pola atau kata-kata. Jadi ini adalah kunci untuk membuka zona pedang Saint Secret. Duan Lingtian memegang bola kuningan di tangannya saat dia mempelajarinya. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang ukiran itu. Semua orang melihat bola kuningan juga pada saat ini. Segera setelah itu, utusan tua berkata, cobalah untuk memasukkan energi asal surgawi Anda ke dalam bola. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, ia tidak membuang waktu dan dengan cepat memasukkan energi asal surgawi ke dalam bola kuningan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan bahwa bola kuningan itu seperti bayi yang kelaparan yang dengan rakus menyerap energi asal surgawi seolah-olah itu adalah susu. Itu hanya berhenti ketika menghabiskan lebih dari setengah energi asal surgawinya. Hem, pada saat ini, Duan Lingtian merasakan gelombang energi dari bola kuningan yang mendorong tangannya. Setelah itu, bola melayang di udara dan pola-pola pada bola kuningan diterangi. Cahaya dari pola tumbuh lebih terang dan lebih cerah seiring waktu berlalu. Itu tampak sangat mempesona. Apa ini? Perhatian semua orang terfokus pada bola kuningan pada saat ini. Ledakan. Suara ledakan terdengar di udara dan semua orang yang hadir melihat penglihatan mereka memutih. Sepertinya cahaya ledakan telah membutakan mereka. Pada saat yang sama, gelombang energi yang hebat tapi lembut mulai mendorong mereka menjauh satu sama lain. Ketika semua orang mendapatkan kembali pijakan dan penglihatan mereka, mereka dengan cepat berbalik untuk melihat bola kuningan hanya untuk menemukan lubang di kekosongan. Ada pusaran berputar di sekitar lubang seolah-olah pusaran menjaga lubang terbuka. Lubang itu tidak menunjukkan tanda-tanda penutupan sama sekali. Apakah ini titik masuk dan keluar untuk zona pedang Saint Secret? Semua orang berbagi pemikiran yang sama pada saat ini ketika mereka melihat lubang yang mengarah ke siapa tahu kemana. Sementara itu, di beberapa dunia biasa, energi misterius yang mengelilingi lubang di masing-masing dunia biasa telah menghilang, memberikan satu pintu masuk ke zona rahasia Beyond Heaven. Apa? Apakah zona rahasia Beyond Heaven terbuka? Surga, sudah 30 ribu tahun sejak dibuka terakhir. Akhirnya terbuka lagi. Orang-orang yang menemukan lubang telah terbuka terkejut ketika mereka melihat ini. Bumi, dari mana Duan Lingtian berasal, juga merupakan salah satu alam duniawi yang memegang kunci zona rahasia Beyond Heaven. Bumi berada di ranah duniawi besar yang meliputi alam semesta yang luas dengan banyak planet dan galaksi. Bumi sekecil debu di dunia biasa ini. Terlepas dari ukurannya, bumi ketika dikenal sebagai planet Yanhuang adalah salah satu dari beberapa planet langka yang memungkinkan penghuninya membudidayakan. Dengan kata lain, ini berarti bahwa penduduk dapat menyerap energi roh langit dan bumi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat itu, planet Yanhuang menghasilkan banyak pembudidaya legendaris yang menurut Duan Lingtian berasal dari mitos dan legenda kuno. Sun Wukong, Zubajie, dan Nezha adalah beberapa dari mereka yang mengatakan para petani. Namun, setelah semakin banyak pembudidaya muncul, tidak butuh waktu lama sebelum energi roh surga dan bumi di planet ini habis. Karena alasan ini, banyak pembudidaya dari planet Yanhuang juga mulai menjauh. Setelah itu, planet Yanhuang yang telah habis dari surga dan energi roh bumi dikenal sebagai bumi. Jumlah pembudidaya semakin sedikit dan orang-orang menjadi semakin lemah sehingga orang tidak perlu banyak kekuatan untuk menguasai bumi. Di sisi lain, para pembudidaya yang pindah dari planet Yanhuang pindah ke beberapa planet yang kaya dengan energi spirit surga dan bumi dan meletakkan akarnya di sana. Celestial Master Sek adalah sekte kuno yang pindah dari planet Yanhuang sebelumnya. Nenek moyang dari sekte Master Surgawi adalah guru surgawi Zhang dari mitos dan legenda kuno. Saat ini, sekte Master Surgawi telah menguasai galaksi. Markas Celestial Master Sek terletak di sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari bumi. Zona Rahasia Beyond Heaven terbuka Seluruh sekte Surgawi pecah dengan keributan ketika mereka mendengar berita ini. Kunci zona rahasia Beyond Heaven dari dunia biasa lainnya akhirnya dibuka. Sudah hampir 20 ribu tahun sejak kunci tersebut digunakan. Hanya ketika kunci itu digunakan, zona rahasia Beyond Heaven di dunia biasa akan terbuka lagi. Saya berharap pembangkit tenaga di sekte Surgawi akan memiliki pertemuan kebetulan ketika mereka memasuki zona rahasia dan tumbuh secara signifikan lebih kuat. Sayang sekali sekte Surgawi bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia di Beyond Heaven Secret Zone. Kita harus menghadapi banyak pesaing begitu kita memasuki zona rahasia. Pesaingnya berasal dari dunia biasa kita dan alam duniawi lainnya demikian juga. Bagaimanapun, orang-orang dari sekte Surgawi mendidih dengan kegembiraan ketika mereka mengetahui bahwa zona rahasia Beyond Heaven telah dibuka lagi. Saat ini, di dunia biasa di mana bumi berada, ada banyak sekte selain dari sekte Surgawi. Beberapa lebih kuat dan beberapa lebih lemah. Namun, mereka memiliki satu kesamaan pada saat ini. Mereka semua bergegas memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Mereka semua tahu di mana titik masuk dan keluar dari zona rahasia Beyond Heaven terletak tapi itu disegel sebelum ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terburu-buru ke sana sekarang karena sudah terbuka. Bab 2394 banding 2394 Ada total lima kunci untuk zona rahasia Beyond Heaven yang ditempatkan di lima dunia biasa. Jika seseorang memiliki kunci, seseorang akan dapat membuka pintu masuk ke zona rahasia Beyond Heaven. Jika tidak, pintu masuk akan dihalangi oleh energi misterius. Namun, begitu kunci terakhir digunakan, titik masuk dan keluar di semua dunia biasa akan terbuka juga. Sekarang setelah zona rahasia Beyond Heaven dibuka di semua dunia biasa, ini berarti bahwa kunci Duan Lingtian adalah kunci terakhir. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari semua ini. Di wilayah utara, di lembah yang dikelilingi oleh gunung es dan kabut putih, zona rahasia Beyond Heaven akhirnya terbuka. Tujuh sekte absolut kita akan mendapatkan kembali kejayaan kita sebelumnya. Utusan tua tampak emosional ketika dia menatap lubang di depannya. Sebagai seseorang dari generasi penerus sebelumnya dari Seven Absolutes Sek dan juga orang dengan senioritas tertinggi di sekte, dia, secara alami, tergerak ketika dia berpikir tentang Seven Absolutes Sek mendapatkan kembali kejayaannya seperti ketika Swordsain Feng King yang ada di sekitar. Ketika dia melihat pintu masuk ke Swordsain Secret Zone dan penerus absolute yang akan memasuki zona rahasia, seolah-olah dia sudah bisa melihat sekte itu mendapatkan kembali reputasinya. Mirip dengan semua orang yang hadir, utusan tua tidak menyadari bahwa zona rahasia Sein Pedang adalah zona rahasia Beyond Heaven. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa segala sesuatu di zona itu tidak ditinggalkan oleh pedang Sein Feng King Yang? Yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa orang-orang dari Seven Absolutes Sek bukan satu-satunya yang akan memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Banyak pembangkit tenaga listrik dari empat dunia biasa lainnya akan pergi ke zona rahasia juga. Bahkan, ada ribuan orang yang bergegas memasuki zona rahasia Beyond Heaven di salah satu dunia biasa pada saat ini. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan tubuh tanpa tubuh yang kuat. Sandau, kita harus tiba di Swordsain Secret Zone setelah memasuki lubang. Junior Paman Utusan telah mengatakan bahwa mereka yang berusia di atas seratus tidak akan bisa memasuki zona rahasia. Mengapa kamu tidak mencobanya, dan lihat apakah itu benar, Duan Lingtian berkata kepada Chen Yiru. Iya, Tuan, jawab Chen Yiru dengan anggukan. Dia tidak membuang waktu dan berusaha untuk segera melompat ke dalam lubang. Begitu dia mendekati lubang itu, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang menindas yang datang dari pusaran yang mencegah lubang menutup. Energi itu membuatnya merasa seolah-olah dia akan berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia jika dia melakukan kontak dengannya. Namun, ia menemukan bahwa energi itu tampaknya tidak mengusirnya. Karena alasan ini, keberaniannya tumbuh dan dia mempercepat kecepatannya saat dia menyerbu dengan cepat ke dalam lubang. Hanya dalam satu kedipan mata, tangannya sudah menyentuh lubang itu. Saat tubuh Chen Yiru lebih jauh ditarik ke dalam lubang, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya saat ini, dia dengan cepat berkata kepada Duan Lingtian. Tuan, saya pikir saya harus bisa memasuki zona rahasia. Kekuatannya melilit lengan saya dan menarik saya dengan kecepatan yang meningkat. Anda harus masuk kalau begitu, Duan Lingtian mengangguk. Dia merasa sangat bahagia untuk Chen Yiru. Setelah semua, seorang Celestial Bodiless for Tribulation seperti Chen Yiru harus bisa mendapatkan manfaat besar setelah memasuki zona rahasia yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng King Yang. Tuan, aku akan menunggumu di sisi lain. Chen Yiru hanya berhasil mengucapkan kata-kata ini sebelum dia benar-benar tertarik. Semua orang yang hadir di tempat kejadian hanya berhasil pulih dari keterkejutan mereka setelah Chen Yiru memasuki lubang. Saya pikir mereka yang berusia di atas seratus tidak dapat memasuki zona pedang Saint Secret. Pengikut Duan Lingtian adalah for Tribulation Bodiless Celestial, kan? Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 4.000 tahun. Apakah ini berarti ada orang yang bisa masuk saja zona rahasia pedang Saint? Namong Yi berseru kaget. Apa? Apa yang terjadi? Utusan tua bingung. Berdasarkan catatan yang diwariskan dalam Seven Absolutes Sec, dikatakan bahwa mereka yang berusia lebih dari seratus tahun tidak akan bisa memasuki zona pedang rahasia Saint. Selain itu, kata-kata ini datang langsung dari pedang Saint King Feng Yang. Petik 1 Sementara itu, Duan Lingtian berspekulasi keras. Cara paling langsung untuk memeriksa usia seseorang adalah dengan memeriksa tubuh seseorang terlebih dahulu. Karena tubuh Bodiless Celestial berbeda dari manusia normal, itu bisa menjadi alasan mengapa mereka dibebaskan dari aturan. Yang sebenarnya adalah Duan Lingtian menebak dengan benar. Zona rahasia pedang Saint, atau zona rahasia Beyond Heaven, memiliki batasan usia bagi mereka yang berusia di atas seratus tahun. Namun, ini tidak berlaku untuk Bodiless Celestials. Berdasarkan ini, orang bisa melihat bahwa mereka yang bisa memasuki zona rahasia adalah jenius atau Celestial Bodiless yang kuat. Mereka yang memiliki basis kultifasi lebih rendah dari formulir ke-7 dari Saint Celestial State pasti akan mati jika mereka memasuki zona rahasia. Duan Lingtian, kakakku dan aku akan memasuki zona rahasia sekarang. Kamu harus bergegas juga, kata Nangong Yi sebelum dia memasuki zona rahasia pedang-pedang bersama saudara kembarnya, Nangong Chen. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua menghilang. Duan Lingtian menoleh ke utusan tua dan bertanya, Junior Paman Utusan, berapa lama titik masuk dan keluar untuk pedang secret-secret zone tetap terbuka. Dikatakan bahwa itu akan tetap terbuka selama 10 tahun, kata utusan tua. Informasi ini juga datang dari pedang Saint Feng King yang 10 tahun, Duan Lingtian melirik Ganru Yan begitu dia mendengar kata-kata utusan tua. Benar saja, matanya langsung cerah. Dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan bakat bawaan Anda saat ini, saya pikir Anda akan dapat menerobos ke-7 bentuk tahap surgawi dalam 1 atau 2 tahun. Pada saat itu, Anda dapat memasuki zona rahasia jika Anda ingin. Meskipun dikatakan bahwa bahkan mereka yang berada di formulir ke-7 dari Saint Celestial Stage juga bisa masuk, ada kemungkinan besar Anda tidak mungkin bertahan di sana. Petik 2. Bukankah kembar Nangong pada bentuk ke-7 dari tahap surgawi? Jika mereka bisa masuk, tidak ada alasan bagiku untuk tidak masuk juga. Aku pasti akan memasuki zona rahasia pedang suci ketika aku menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap Saint Celestial. Ganru Yan berkata dengan marah. Nona Ru Yan, utusan tua berkata dengan lembut, pemimpin sekte hanya mengingatkan Anda tentang kebaikan. Si kembar Nangong adalah penerus dari Didimus Progeni. Mereka memikul tanggung jawab penting untuk menghidupkan kembali Seven Sekte Absolut. Bahkan jika jalan di depan mereka berbahaya dan penuh dengan bahaya, mereka masih harus maju ke depan. Ini adalah tanggung jawab dan misi mereka. Ekspresinya berubah serius ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Setelah beberapa saat, dia terus berkata, kamu berbeda. Kamu tidak ada hubungannya dengan tujuh Sekte Absolut. Sangat berbahaya di dalam zona pedang Saint Secret. Lebih baik jika kamu tidak masuk bahkan setelah kamu telah menembus ke bentuk ke-7 dari tahap Saint Celestial. Petik 2. Siapa bilang aku tidak ada hubungannya dengan tujuh Absolute Sekte? Ganru Yan melirik ke R dan berkata, pemimpin sekte dari tujuh mutlak sekte adalah saudara ipar saya. Sebagai saudara iparnya, saya berkewajiban untuk membantu membangkitkan kembali sekte ini. Saya pasti akan memasuki zona pedang rahasia Saint setelah aku menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi Saint. Petik 2. Sejak Ganru Yan bertemu dengan anggota wanita dari Seven Absolutes Sek seperti Feng Tianwu, Han Suenai, dan Mu Yi Yi, dia telah kehilangan udara superior yang dimilikinya ketika dia berada di Sekte Pemujaan Api. Dia adalah orang yang kompetitif secara alami. Karena kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya telah muncul dengan sendirinya, bagaimana dia bisa melepaskannya. Ini adalah zona pedang rahasia Saint yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng Qingyang. Pria itu mampu membunuh Eight Tribulation Bodiless Celestial dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Nine Tribulation Bodiless Celestial meskipun ia hanya seorang Celestial terkemuka pada saat itu. Sejauh ini, dia adalah satu-satunya yang mampu melakukan prestasi seperti itu dalam sejarah Tanah Suci Dao Marsial. Bagaimana Gan Ruyian tega melepaskan memasuki zona rahasia yang ditinggalkan oleh orang yang begitu mengesankan. Duan Lingtian sudah cukup lama mengenal Gan Ruyian. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dia mengenalnya dengan cukup baik. Untuk alasan ini, dia tahu akan sulit untuk mengubah pikirannya begitu dia memutuskan. Dia tidak mencoba untuk mencegahnya dan hanya berkata, lakukan sesukamu. Berhati-hatilah. Pada saat ini, King Huo, Tuan Gan Ruyian, berbicara, saya akan bergabung dengan Ruyian pada waktu itu. Meskipun basis budidayanya berada pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein, dia tidak punya pikiran untuk memasuki pedang zona rahasia Sein. Di usianya, ia mengerti betapa berharganya kehidupan. Namun, murid yang dia sayangi seperti anak perempuan ingin memasuki zona rahasia sehingga dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menemaninya. Jika dia tidak menemaninya, dia akan dipenuhi dengan penyesalan karena tidak mengikutinya selama sisa hidupnya jika sesuatu terjadi padanya di sana. Bab 2395 banding 2395 Tuan, apakah Anda tidak mendengar apa yang dia katakan sebelumnya? Jika Anda bukan seorang surgawi tanpa bodoh dan Anda berusia lebih dari 100 tahun, Anda tidak akan bisa memasuki zona rahasia pedang Sein. Gan Ruyian tersentuh oleh kata-kata tuannya, dia masih harus mengingatkannya bahwa dia tidak bisa memasuki zona pedang Sein Secret. Secara alami, dia tidak meragukan kata-kata atau spekulasi Duan Lingtian. Itu hanya spekulasi Guardian Lingtian. Karena Suat Sein tidak membatasi Celestial Bodiless yang jelas berusia lebih dari 100 tahun, mengapa dia membatasi para pembudidaya yang berusia lebih dari 100 tahun. King Huo terbiasa menyebut Duan Lingtian sebagai wali Lingtian, dan dia tidak menghentikan kebiasaan ini bahkan sampai sekarang. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan spekulasi Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian melihat King Huo jelas meragukan kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, wali King Huo, mengapa Anda tidak mempertimbangkan ini? Meskipun senior Feng King yang cukup kuat untuk membunuh 8 kesengsaraan tanpa tubuh surgawi, ia adalah masih seorang eminen Celestial. Ini berarti dia telah melemparkan formasi pada kotak ketika dia juga seorang eminen Celestial. Bagaimana mungkin sebuah formasi yang dilemparkan oleh seorang Celestial terkemuka membatasi seorang surgawi yang bodiless memasuki zona rahasia? Petik 2. King Huo dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan tegas ketika dia berkata, meskipun kata-katamu masuk akal, aku akan tetap mencobanya. Bahkan jika Swordsain Secret Zone benar-benar memiliki batasan usia, aku yakin aku akan melakukannya. Aku bisa merasakan kekuatan memukul mundur bahkan sebelum aku menyentuh lubang. Petik 2. Sebelum King Huo selesai berbicara dan sebelum Duan Lingtian bisa menjawabnya, dia sudah terbang ke arah lubang kosong. Ketika dia terbang dekat ke lubang, dia tiba-tiba mencoba menghentikan gerakannya. Ledakan. Suara ledakan terdengar di udara ketika kekuatan misterius yang menstabilkan lubang hitam tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah itu mendidih. Hanya dalam sekejap mata, gelombang kejut dari energi melesat keluar dan mendarat di tubuh King Huo, mengirimnya terbang. King Huo yang telah dikirim terbang melemparkan seteguk darah, tampak sangat menyedihkan. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya berhasil memantapkan pijakannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat lubang hitam dengan senyum pahit di wajahnya. Begitu Gan Ruyan melihat ini, dia dengan cepat bergegas ke tuannya. Dia bertanya dengan cemas, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, King menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata dengan senyum paksa di wajahnya, Kalau saja aku mendengarkan Guardian Lingtian, aku tidak akan berakhir seperti ini, tindakannya telah membuktikan bahwa spekulasi Duan Lingtian benar. Sebenarnya, Duan Lingtian hanya membuat spekulasi ini berdasarkan apa yang dia ketahui. Itu hanya kebetulan bahwa dugaannya selaras dengan tindakan King Huo. Ada alasan lain untuk pembatasan di zona rahasia Beyond Heaven. Di masa depan, setelah berada di Beyond Secret Zone untuk sementara waktu, dia akan belajar kebenaran tentang pembatasan. Pada saat itu, dia akan merasa malu karena membabi buta membuat dugaan di depan King Huo. Dia merasa seolah-olah telah melontarkan omong kosong kepada King Huo. Saat ini, Duan Lingtian masih di bawah kesan bahwa spekulasi itu benar. Seperti yang kuharapkan. Saudara Lingtian, kamu benar-benar mengesankan. Han Suennai memuji. Pemimpin sekte benar-benar mengesankan, utusan tua menimpali juga. Ada pun kir, Duan Siling, dan Feng Tianwu, mereka tetap diam. Namun, mata mereka sangat cerah ketika mereka melihat Duan Lingtian. Ini terutama berlaku untuk Duan Siling. Sedikit kekaguman terlihat di wajahnya juga ketika dia melihat ayahnya. Meskipun Duan Lingtian sudah terbiasa dengan kekaguman di masa lalu, dia masih merasa tersanjung ketika melihat semua orang mengagumi tatapan. Bahkan murid langsung utusan lama, penerus utusan progeni saat ini, absolute kedua dari tujuh sekte absolut, Mu Yi Yi, memiliki pandangan kaget di matanya meskipun tidak ada kekaguman yang terlihat saat ini. Sebelumnya, dia mengira pemimpin sekte dari tujuh mutlak sekte hanya lebih kuat darinya karena keberuntungan belaka. Dia tidak berharap dia akan dapat secara akurat mengatakan mengapa surgawi bodiles bisa memasuki zona pedang Saint Secret dan mengapa pembudidaya normal yang berusia lebih dari seratus tahun tidak bisa. Seperti kata pepatah, semakin tinggi Anda mendaki, semakin keras Anda jatuh. Saat ini, Duan Lingtian merasa senang dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia akan jatuh sangat, sangat sulit di masa depan. Setelah menikmati kekaguman semua orang, Duan Lingtian akhirnya berkata kepada utusan tua, utusan Paman Junior, aku harus pergi sekarang, dari semua orang yang hadir, dia pasti yang paling bersemangat untuk memasuki zona pedang rahasia Saint. Saat ini, tiga orang sudah memasuki zona pedang rahasia Saint di depannya. Ini menyebabkan Duan Lingtian merasa lebih tidak sabar untuk memasuki zona rahasia. Silakan, utusan tua menganggup ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, sedikit antisipasi bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berkata, saya harap semuanya berjalan lancar ketika Anda mendapatkan warisan leluhur Feng Qingyang. Jika Anda berhasil, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Apalagi memiliki kekuatan sebanding dengan leluhur Feng Qingyang, mungkin bagi Anda untuk melampaui dia juga. 2. Utusan tua yakin bahwa kekuatan Duan Lingtian akan melampaui pedang Saint Feng Qingyang. Lagi pula, ketika pedang Saint Feng Qingyang adalah seorang celestial terkemuka, kekuatannya hanya naik ke tingkat lima kesengsaraan bodilis celestial ketika ia melemparkan penggabungan pedang hati, tahap kelima dari Sovereign Hardsword. Di sisi lain, Duan Lingtian yang juga seorang celestial terkemuka memiliki kekuatan yang sebanding dengan enam tribulation bodilis celestial ketika dia baru saja melemparkan tahap keempat dari Sovereign Hardsword. Berdasarkan ini saja, sepertinya Duan Lingtian bahkan lebih mengesankan daripada pedang Saint Feng Qingyang. Untuk alasan ini, sayangnya, utusan tua tidak menyadari bahwa zona rahasia pedang Saint sebenarnya adalah zona rahasia Beyond Heaven yang tidak ada hubungannya dengan pedang suci Feng Qingyang. Selain itu, dia juga tidak menyadari bahwa zona rahasia Beyond Heaven sangat berbahaya. Duan Lingtian juga perlu menghadapi kelompok pembangkit tenaga listrik dari dunia biasa lainnya. Di masa lalu, itu dianggap keajaiban bahwa pedang Saint Feng Qingyang mampu keluar dari zona rahasia Beyond Heaven hidup-hidup. Sebenarnya, pada saat itu, dia bukan satu-satunya yang memasuki zona rahasia. Berbagai pembangkit tenaga dari klan Naga dan Phoenix dan Celestial Bodilis telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Sayangnya, selain dari pedang Saint Feng Qingyang, tidak ada dari mereka yang selamat dari zona rahasia. Pada saat ini, Duan Lingtian menoleh untuk melihat K.R. dan berkata, K.R., tolong jaga si Ling selama aku tidak ada. Aku akan, Brother Tian. Harap hati-hati, K.R. mengangguk. Duan Lingtian menjawab, Oke, namun, dalam kesibukannya memasuki zona rahasia, dia sepertinya melewatkan tatapan aneh di mata K.R. yang menghilang begitu muncul. Seolah-olah dia sedang berjuang dengan keputusan dalam benaknya. Setelah Duan Lingtian berbicara dengan K.R., dia berbalik untuk melihat Duan Si Ling dan berkata dengan penuh kasih, Si Ling, ayah akan pergi untuk beberapa waktu. Kamu harus mendengarkan ibumu ketika ayah tidak ada, oke? Oke, ayah, aku sudah dewasa. Kamu tidak perlu memperlakukan aku seperti anak kecil. Aku tidak suka itu, kata Duan Si Ling dengan cemberut setelah dia cemberut. Sedikit rasa malu bisa terlihat di wajahnya. Utusan tua dan King Huo tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Duan Si Ling. Bahkan, semua orang, termasuk Mu Yi Yi, memiliki senyum di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Di mata ayah, kamu akan selalu menjadi anak kecil bahkan setelah kamu dewasa. Itu akan tetap sama bahkan setelah beberapa dekade berlalu. Duan Ling Tian berkata sambil terkekeh setelah dia sadar kembali. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Su Enai, Tian Wu, saudari junior Yi Yi, kita harus bergerak sekarang. Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di dalam. Ada kemungkinan bahwa kita akan dipindahkan ke tempat yang berbeda begitu kita masuk. Hanya ada satu hal yang harus kita ingat. Terlepas dari apa yang terjadi, kita harus selalu berhati-hati. Petik 2 Begitu Duan Ling Tian selesai berbicara. Utusan tua, King Huo, dan Gan Ru Yan tahu tiga wanita dari Seven Absolute Sek akan segera menyusul. Namun, sebelum salah satu dari tiga wanita memasuki lubang hitam, sebuah suara manis dan lembut terdengar di udara. Suster, tolong jaga baik-baik si Ling. Mata semua orang langsung beralih ke wanita yang tampak identik dengan Gan Ru Yan saat dia berdiri di sebelah Duan Siling. Suara mendesing. Sebelum ada yang sadar kembali, wanita itu pergi seperti embusan angin dan menghilang di depan mata semua orang. Semua orang dengan cepat berbalik untuk melihat lubang hitam. Ada beberapa riak dalam kekuatan misterius, jelas bahwa seseorang baru saja memasuki lubang hitam. K.R., Gan Yuan Ru tertegun tak bisa berkata-kata. Dia tidak terkejut bahwa Kir telah memutuskan untuk memasuki zona pedang Saint Secret setelah Duan Ling Tian. Dia tertegun karena kecepatan K.R. sangat cepat sehingga dia tidak bisa menangkap gerakan K.R. sama sekali. Orang harus tahu bahwa dia masih bisa menangkap sekilas gerakan para pembudidaya di bentuk ke-8 dan ke-9 dari tahap surgawi. Apa yang terjadi? Bab 2396 banding 2396. Setelah Han Suenai puli dari keterkejutannya, dia berseru, bagaimana sister K.R. bergerak dengan kecepatan secepat itu. Aku, aku tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Utusan tua yang baru saja mendapatkan kembali akal sehatnya juga berteriak. Apa? Suenai? Bahkan Anda tidak bisa menangkap gerakannya. Dia khawatir tentang keamanan istri pemimpin sekte ketika dia melihatnya memasuki Sword Saint Secret Zone. Bagaimanapun, zona rahasia itu penuh dengan bahaya. Meskipun basis budidaya K.R. tidak terlalu buruk, dia pikir itu tidak akan lebih tinggi dari bentuk ke-7 dari tahap surgawi Sein. Namun, sepertinya dia salah. Han Suenai, penerus progeni debu merah saat ini telah menerobos ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi Sein, tetapi dia masih tidak bisa menangkap gerakan K.R. Apa artinya ini? Orang harus tahu bahwa bahkan seorang kultifator pada bentuk ke-8 dari tahap surgawi akan tetap dapat menangkap sekilas gerakan seorang kultifator pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein. Utusan tua tersentak sebelum dia berpikir, J. jangan bilang dia berhasil menjadi seorang surgawi terkemuka. Ini akan menjelaskan mengapa Han Suenai bahkan tidak bisa melihat gerakan K.R. sekilas. Feng Tianwu berbicara pada saat ini, saya juga tidak bisa melihat gerakan Sister K.R. Utusan tua terkejut lagi ketika mendengar ini. Duan Lingtian adalah orang terkuat di Seven Absolutes Sek diikuti oleh murid langsungnya, Mu Yi Yi, dan Feng Tianwu. Kedua wanita sudah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Namun, Feng Tianwu, penerus Blazing Phoenix Progeny, baru saja mengatakan dia tidak bisa melihat gerakan K.R. sama sekali. Ini adalah kegilaan. Utusan tua sangat terkejut, tetapi ini bukan akhir dari semuanya. Ketika dia mendengar kata-kata dari murid langsungnya, Mu Yi Yi, dia bahkan lebih terkejut. Butuh waktu lama sebelum dia sadar kembali. Dia bergerak begitu cepat sehingga aku tidak menangkap gerakannya juga. Menurutku, kecepatannya sebanding dengan Three Tribulation Bodiless Celestial setidaknya. Mu Yi Yi akan menghadapi kesengsaraan Celestial Ascension segera, dan tidak ada keraguan bahwa dia adalah salah satu pembudidaya kuat di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage. Namun, bahkan dia tidak bisa menangkap gerakan K.R. Utusan tua berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, istri pemimpin sekte. Siapa dia? Sepertinya apa yang dikatakan pemimpin sekte Tang Suan di masa lalu adalah benar. Gadis Saint benar-benar reinkarnasi dari seorang Dewi. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang sebanding dengan Three Tribulation Bodiless Celestial dalam waktu yang begitu singkat. K.R., meskipun Gan Ru Yan terkejut dengan kekuatan kakaknya saat ini, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia sangat senang dengan prestasi kakaknya. Lagi pula, dia sadar bahwa saudara perempuannya merasa rendah diri berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dia membenci dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi beban bagi Duan Lingtian. Meskipun dia tidak tahu detailnya, kekuatan kakaknya sebanding dengan Three Tribulation Bodiless Celestial sekarang. Tiga Kesengsaraan Tanpa Tubuh Surgawi Wow, momi luar biasa. Mata Duan Lingtian bersinar ketika dia mendengar kata-kata Mu Yi Yi. Dia berseru dengan penuh semangat, mulai hari ini dan seterusnya. Selain dari ayah, ibu adalah idola saya juga. Sister K.R. adalah reinkarnasi dari seorang Dewi. Betapa menakjubkan, Feng Tianwu yang telah lama mendengar desas-desus tentang Saint Gil merasa sangat bahagia atas kekuatan K.R. yang baru ditemukan. Mu Yi Yi adalah satu-satunya yang memiliki emosi yang rumit berenang di kedalaman matanya. Dia berasumsi bahwa Duan Lingtian, pemimpin sekte dari tujuh sekte absolut, adalah satu-satunya yang lebih kuat darinya. Siapa yang tahu bahkan istri Duan Lingtian lebih kuat darinya. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, Tuan, saya akan masuk sekarang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang di depan mata semua orang. Junior Paman Utusan, aku akan masuk juga, kata Feng Tianwu segera setelah itu. Sebelum Han Suenai memasuki zona rahasia, dia menoleh keutusan tua dan berkata, Utusan Paman Junior, jika aku tidak keluar hidup-hidup, tolong tawarkan tongkat dos atas namaku kepada tuanku pada ulang tahun kematiannya. Gadis bodoh, jangan bicara omong kosong. Utusan tua mencaci Han Suenai dengan kerutan di wajahnya, ingatlah untuk selalu berhati-hati. Anda harus kembali dan secara pribadi menawarkan dupa ke tuanmu. Aku hanya mengatakan jika aku tidak kembali, senyum Han Suenai tampak sedikit dipaksakan pada saat ini. Lagipula, dia hanya berada di bentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage, dia hanya lebih kuat dari si kembar nangong. Dia tidak sepenuhnya yakin dia akan dapat kembali hidup-hidup. Tidak ada seandainya, kata Utusan tua dengan keras. Han Suenai hanya menghela nafas sebagai tanggapan sebelum dia memasuki lubang hitam juga. Pada saat ini, hanya empat orang yang tersisa di tempat kejadian. Setelah beberapa saat, Utusan tua berkata, mari kita kembali. Ini adalah lokasi tersembunyi jadi saya tidak berpikir orang akan menemukan tempat ini. Segera setelah itu, empat orang meninggalkan gunung es dan kembali ke salju tanpa nama gunung tertutup di mana ril sementara tujuh absolute sekte berada. Sementara itu, di Huan, penatua tertinggi klan naga, masih melakukan segala daya untuk menemukan Duan Lingtian dan membalas dendam untuk putranya. Namun, sepertinya usahanya ditakdirkan untuk sia-sia. Tiga bulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Ini adalah hari di mana di Chen akan menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh kenamnya. Karena dia tidak mendapatkan balas dendam setelah dia dipermalukan oleh Duan Lingtian, obsesinya dan iblis dalam hatinya tidak bisa dihilangkan. Karena alasan ini, dia tidak bisa menahan kesengsaraan surgawi tanpa bodoh. Bagaimanapun, kesusahan menargetkan roh-roh jahat di dalam seseorang. Jika seseorang memiliki simpul yang belum terpecahkan di hatinya, itu akan menjadi masalah besar selama kesusahan setan hati. Secara umum, mereka yang memiliki roh jahat di dalam hati mereka tidak akan dapat melewati kesengsaraan setan hati. Tidak mengherankan bahwa di Chen terbunuh setelah kilat kesengsaraan menghantamnya. Chen Er, dihuan meraung ketika dia menyaksikan kematian di Chen. Suaranya penuh penderitaan dan keputus asaan saat bergema di seluruh klan naga. Apakah itu penatua tertinggi? Kedengarannya seperti dia. Tunggu, bukankah putranya menghadapi kesengsaraan surgawi tanpa tubuh hari ini? Apa yang terjadi? Sepertinya hal-hal tidak berjalan baik untuk di Chen. Aku tidak terkejut jika dia gagal kesengsaraannya. Duan Lingtian masih hidup dan baik bahkan setelah dia mempermalukannya. Penghinaan dan kemarahan di Chen telah berubah menjadi sebuah oksesi. Bagaimana dia bisa melewati Heart Demon Tribulation dengan cara ini? Petik 2 Hus, turunkan suaramu. Apakah kamu mencari kematian? Jika penatua tertinggi mendengarmu, kamu tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di klan naga menemukan alasan dibalik tangisan sedih di huan. Mereka tahu klan mereka telah kehilangan lima kesengsaraan bodilis celestial. Jika di Chen tidak memilih hidupnya dan sebaliknya, bertarung sampai mati dengan Duan Lingtian, dia akan mati dengan reputasi yang baik di klan naga. Dia hanya berhasil memperpanjang hidupnya selama enam bulan dengan bertindak seperti pengecut, dan sekarang, meskipun ia telah mati, reputasinya ternoda. Petik 2 Mungkin, dia tidak mengira segalanya akan berakhir seperti ini. Ayahnya adalah pemimpin tertinggi. Tidak mengherankan jika dia berpikir ayahnya akan berhasil membalas dendam untuknya. Yah, jelas untuk melihat bahwa tidak ada gunanya bahkan jika ayahnya adalah penatua tertinggi. Dia masih gagal menemukan Duan Lingtian dan membalas dendam. Duan Lingtian, aku bersumpah dalam hidupku bahwa aku bukan naga jika aku tidak membunuhmu. Suara marah dihuan terdengar di klan naga lagi setelah beberapa jam. Itu mengguncang klan naga mirip dengan gempa bumi yang dahsyat. Sementara itu, celah pada kekosongan dapat dilihat di beberapa lokasi di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial. Banyak sosok tinggi dan berotot terlihat berkeliaran dari celah-celah ini. Semua toko ini memiliki kepala hewan dan memiliki tubuh manusia. Beberapa dari mereka memiliki kepala seekor sapi, babi, dan bahkan seekor kuda. Mereka yang tahu pasti akan bisa tahu hanya dengan pandangan bahwa klan iblis telah menginvasi provinsi atas pada akhirnya. Bab 2397. Setelah Duan Lingtian menghancurkan formasi transportasi antar provinsi hampir lengkap yang didirikan oleh klan iblis sebelum dia kembali ke provinsi hulu, beberapa peristiwa telah terjadi di provinsi bawah. Ketika klan iblis menemukan bahwa formasi transportasi antar provinsi dihancurkan dan master formasi dari klan iblis yang bertugas memperbaiki formasi transportasi antar provinsi telah terbunuh, banyak surgawi tanpa tubuh dari berbagai klan iblis yang hancur. Disiagakan untuk ini. Pada saat yang sama, surgawi tanpa bodoh dari klan manusia setan dan berbagai klan iblis meninggalkan tanah pengasingan dan datang ke tanah suci Marsial Dao. Dengan upaya bersama mereka, mereka dengan paksa membuka beberapa air mata spasial yang memungkinkan barisan depan dari klan iblis untuk memasuki provinsi atas. Mirip dengan Duan Lingtian, Celestial Bodiles ini mampu merobek lubang untuk memudahkan perjalanan mereka ke provinsi atas. Iblis yang saat ini mengerumuni air mata spasial adalah pelopor dari klan iblis. Orang-orang dari provinsi Hulu Tanah Dao Marsial Sein terganggu oleh masalah antara tujuh sekte absolut dan klan naga sehingga mereka tidak menyadari bahwa klan iblis sudah menginvasi provinsi atas, apalagi membuat persiapan untuk menangkis iblis. Klan tidak butuh waktu lama sebelum barisan depan dari klan iblis terlibat dalam pembantaian sepihak dengan orang-orang dari provinsi atas. Manusia melarikan diri demi kehidupan mereka ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, provinsi atas jatuh ke dalam kekacauan. Orang-orang menemukan bahwa iblis jauh lebih kuat daripada mereka. Ini klan iblis. Mereka dari klan iblis. Klan iblis telah menginvasi provinsi atas. Tolong! Meskipun ada pusat kekuatan yang kuat di provinsi atas, mereka dengan mudah ditenggelamkan oleh banyaknya setan. Selain itu, dibandingkan dengan iblis bersatu, manusia mirip dengan daun yang tersebar. Hanya butuh sebulan sebelum sepersepuluh dari provinsi atas ditaklukkan oleh klan iblis. Pada saat inilah seluruh provinsi atas disiagakan terhadap invasi oleh klan iblis. Semua orang terkejut dengan tragedi itu. Di istet sementara Seven Absolutes Sek yang terletak di gunung yang tertutup salju di wilayah utara. Utusan tua terkejut ketika dia menerima berita tentang invasi klan iblis. Saya pikir pemimpin sekte mengatakan bahwa dia telah menghancurkan formasi transportasi antar provinsi yang hampir selesai di provinsi bawah sebelum dia kembali ke provinsi atas. Bagaimana ini terjadi? Ketika utusan tua menerima berita selanjutnya tentang klan iblis, dia akhirnya menemukan bagaimana klan iblis berhasil mencapai provinsi atas. Ternyata, Celestial Bodiles dari klan iblis bergerak dan membantu membuka air mata spasial yang mengarah ke provinsi atas. Karena orang bodiles surgawi dari klan iblis telah bergerak, aku khawatir manusia surgawi bodiles tidak bisa lagi duduk dan menonton. Petik 1 Segera setelah itu, ekspresi utusan tua menjadi gelap ketika dia mengingat sesuatu. Tidak. Kebanyakan Celestial Bodiles berkumpul di wilayah utara. Jika pertempuran akan terjadi antara para Celestial Bodiles dari klan iblis dan Celestial Bodiles manusia, Medan Perang Kemungkinan Besar akan berada di wilayah utara. Saya khawatir tanah sementara kami juga akan terpengaruh. Sepertinya saya lebih baik membawa beberapa orang di sekte dengan saya ke Gunung Es yang tersembunyi. Petik 1 Utusan tua tidak membuang waktu dan dengan cepat membawa Duan Siling, Gan Ruyan, dan King Huo bersamanya, meninggalkan tanah sementara Seven Absolutes sek ke Gunung Es tersembunyi di mana mereka telah membuka zona pedang Saint Secret. Ketika mereka tiba di Gunung Es, mereka segera membangun beberapa gudang kayu. Hanya dalam satu kedipan mata, sebulan telah berlalu. Selama satu bulan ini, klan iblis menyelesaikan perbaikan formasi transportasi antar provinsi di provinsi bawah sehingga sisa klan iblis bisa datang ke provinsi atas. Selama waktu ini, beberapa Celestial Tanpa Bodoh dari klan iblis juga bertempur dengan manusia tanpa tubuh bodes di provinsi atas. Dibandingkan dengan surgawi tanpa bodi dari klan iblis, manusia surgawi tanpa bodi jauh lebih lemah meskipun basis kultivasi mereka sama. Bagaimanapun, klan iblis haus darah dan agresif. Itu memberi mereka keunggulan atas kekuatan manusia. Selama pertempuran, banyak Celestial Bodilis manusia dan Celestial Bodilis manusia dari klan iblis telah jatuh, tetapi sebagai perbandingan, manusia kehilangan lebih banyak Celestial Bodilis. Tidak butuh waktu lama sebelum Naga dan klan Phoenix mengumumkannya sendiri. Klan Phoenix mengatakan jika klan iblis tidak kembali ke tanah pengasingan dalam sebulan, mereka akan memusnahkan klan iblis. Di sisi lain, klan naga juga menyatakan perang terhadap klan iblis jika mereka gagal meninggalkan tanah suci Dao Marsial setelah sebulan. Mas, tentu saja, skeptis ketika mereka mendengar tentang klan Phoenix. Mereka tahu bahwa klan naga itu kuat setelah terungkap bahwa mereka memiliki banyak surgawi tanpa bodi di klan mereka, termasuk lima dan tujuh surgawi tanpa bodoh-bodoh. Namun, terlepas dari Bodilis Celestials, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa klan Phoenix sama kuatnya dengan klan naga. Untuk alasan ini, mereka dipenuhi dengan keraguan ketika mereka mendengar pengumuman klan Phoenix. Mereka hanya tercerahkan ketika beberapa surgawi bodilis melangkah maju untuk memperbaiki keraguan mereka. Mereka belajar bahwa klan Phoenix tidak kalah dengan klan naga dalam hal sumber daya dan Celestial Bodilis. Aku tidak menyangka klan Phoenix akan sangat kuat juga. Kamu benar. Siapa yang tahu bahwa tiga sekte besar, sekte pemujaan api, sekte hitam kesetra, dan sekte ramalan surga, yang kami pikir adalah kekuatan terkuat di Tanah Suci Dao Marsial lebih rendah daripada naga dan Phoenix klan yang kami selalu pikir lebih lemah. Petik 2. Naga dan klan Phoenix, dua kekuatan terkuat di Tanah Suci Dao Marsial, telah mengumumumkan bahwa mereka akan menyatakan perang terhadap klan iblis jika klan iblis tidak menarik pasukan mereka dan kembali ke Tanah Pengasingan. Namun, klan iblis begitu sengit dan haus darah. Akankah mereka mundur hanya karena naga dan klan Phoenix meminta mereka untuk melakukannya? Meskipun klan naga dan Phoenix telah membuat sikap mereka jelas, tidak banyak orang percaya bahwa klan iblis akan mundur setelah sebulan. Jika klan iblis takut dengan klan naga dan Phoenix, akankah mereka menyerbu dan membantai begitu banyak orang di provinsi atas? Bagaimana mereka bisa begitu bodoh jika mereka benar-benar takut? Memang, seperti yang diharapkan, klan iblis benar-benar mengabaikan peringatan dari klan naga dan Phoenix. Setelah satu bulan berlalu, banyak Celestial Bodilis dikirim keluar dari klan naga dan Phoenix. Sekte Pemujaan Api, Sekte Hitam Kesetra, dan Sekte Ramalan Surga tercengang ketika mereka melihat para surgawi tanpa bodoh yang dikirim oleh naga dan klan Phoenix. Kelompok pertama dari bodilis Celestials yang dikirim oleh naga dan klan Phoenix kebanyakan adalah leluhur dari tiga sekte besar. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terkejut? Mereka selalu mengira tidak ada surgawi tanpa tubuh di sekte mereka. Ternyata, semua Celestial Bodilis mereka telah bergabung dengan klan naga atau Phoenix. Secara alami, orang-orang dari tiga sekte besar sedang gempar. Apa yang terjadi? Mengapa surgawi tanpa tubuh dari sekte Pemujaan Api kami meninggalkan sekte kami dan bergabung dengan klan naga dan Phoenix? Mengapa mereka tidak tinggal di sekte hitam Kesetra kita dan membawa sekte kita menuju kemuliaan? Bagaimana mereka bisa memilih menjadi anjing di klan naga dan Phoenix? Kebanyakan orang dari tiga sekte besar tidak dapat mengetahui mengapa leluhur mereka akan meninggalkan sekte masing-masing dan bergabung dengan klan naga dan Phoenix. Selain itu, mereka tampaknya bersedia untuk mematuhi perintah dari klan naga dan Phoenix sampai-sampai mereka bahkan memutuskan untuk mengambil risiko hidup mereka dan bertindak sebagai garda depan untuk klan naga dan Phoenix dalam upaya mereka untuk berperang melawan klan iblis. Secara alami, orang-orang ini tidak menyadari bahwa leluhur mereka tidak rela memutuskan untuk menjadi garda depan bagi klan naga dan Phoenix. Bagaimana mungkin leluhur mereka tidak sadar bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, mereka tidak punya pilihan selain untuk melangkah maju dan melayani sebagai pelopor karena mereka tahu mereka pasti akan mati jika mereka menentang perintah dari klan naga dan Phoenix. Mereka pembangkit tenaga dari klan naga dan Phoenix tidak bisa dianggap enteng. Paling tidak, jika mereka setuju untuk menjadi garda depan, mereka masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di Gunung Es tersembunyi di wilayah utara. Meskipun aku sudah mendengar dari pemimpin sekte bahwa naga dan klan Phoenix telah menculik banyak surgawi tanpa bodoh dari tiga sekte besar, aku tidak berpikir jumlah surgawi tanpa bodoh yang mereka culik akan sangat hebat. Meskipun utusan tua saat ini tinggal di Gunung Es yang terisolasi di wilayah utara, dia masih tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dia memiliki jaringan informasi yang luas dari Red Das Progeny. Setelah kematian Tuan Hansuenai, dia sementara mengambil alih jaringan informasi anak debu merah. Dia akan mengembalikan kendali ke Hansuenai begitu dia kembali dari Swordsane Secret Zone. Setelah beberapa saat, kereta pikirannya berubah saat dia merenung dalam hati, sudah setengah tahun sejak pemimpin sekte dan yang lainnya memasuki Swordsane Secret Zone. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka selama enam bulan ini. Petik 1 Di zona rahasia Beyond Heaven Melampaui zona rahasia surga Jadi, tempat ini bukan zona rahasia pedang Sein, tapi ini dikenal sebagai zona rahasia melampaui surga. Selain itu, selain beberapa dari kita, ada juga orang-orang dari empat dunia biasa lainnya. Enam bulan terakhir, Duan Lingtian telah bertemu dua kelompok orang dari dua dunia biasa yang berbeda. Orang-orang ini memutuskan untuk mengeroyok dia untuk mencuri darinya ketika mereka melihat dia sendirian. Sayangnya, mereka semua dibunuh oleh Duan Lingtian. Bab 2398 banding 2398. Aku ingin tahu apa asal-usul zona rahasia Beyond Heaven. Bahkan ada harta karun surgawi di sini. Duan Lingtian berpikir sendiri sambil mengangkat tangannya. Pedang segera muncul di tangannya. Pedang itu tembus seperti kristal. Dari kejauhan, sepertinya terbuat dari air. Itu sangat menyenangkan bagi mata. Pedang yang dipegang Duan Lingtian di tangannya tidak terlihat luar biasa tetapi itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Meskipun pedang ini jauh dari sebanding dengan pedang surgawi Jasper, itu masih merupakan harta karun tertinggi surgawi. Saya tidak berharap item pertama yang saya peroleh di zona rahasia Beyond Heaven akan menjadi pedang surgawi. Dengan pedang ini, kekuatanku telah melampaui kekuatan dari enam celestial Bodiless Six Tribulation. Saya akan mengatakan itu sebanding dengan surgawi Bodiless Seven Tribulation. Duan Lingtian berpikir sendiri ketika dia mempelajari pedang tembus di tangannya. Untungnya, di antara dua kelompok orang yang saya temui, yang terkuat di antara mereka adalah dua celestial tanpa tubuh lima kesengsaraan. Jika ada enam kesengsaraan tanpa tubuh surgawi, saya tidak yakin apakah saya akan bisa mendapatkan pedang surgawi ini. Duan Lingtian telah merebut pedang surgawi ini dari dua kelompok orang dari dunia biasa lainnya. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menemukan sekelompok orang dan mendengar diskusi mereka tentang harta. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk mengikuti mereka dari jauh dan akhirnya menemukan harta yang mereka sebutkan adalah harta karun tertinggi surgawi. Selain itu, itu adalah pedang surgawi. Jika itu beberapa senjata surgawi lainnya, itu tidak akan banyak berguna untuk Duan Lingtian. Namun, pedang surgawi sangat berguna bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian yang telah mewarisi warisan pedang Saint Feng King yang adalah seorang penggarap pedang. Pedang mirip dengan kehidupan seorang pembudidaya pedang. Pepatah, seorang pria hidup ketika pedang itu hidup, dan seorang pria mati ketika pedang itu mati, dengan tepat menggambarkan seorang penggarap pedang. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, pedang, bahkan Super Saint Weapons, dari dunia biasa tidak membantu sama sekali. Hanya harta tertinggi surgawi atau senjata dari tingkat yang lebih tinggi yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Untuk alasan ini, ketika dia menemukan harta itu adalah pedang surgawi, dia mulai memikirkan cara untuk mendapatkan pedang surgawi. Tak lama setelah itu, sekelompok orang datang. Mereka juga menginginkan pedang surgawi, oleh karena itu, mereka mulai bertarung dengan kelompok orang pertama. Ludah verbal mereka dengan cepat meningkat menjadi pertempuran. Pada saat itulah Duan Lingtian cepat-cepat bergerak dan dengan diam-diam memperoleh pedang surgawi. Berlawanan dengan harapan, dia tidak pergi begitu dia mendapatkan pedang. Sebaliknya, dia tetap berada di tempat kejadian dan mempelajari pedang surgawi. Sementara itu, dua kelompok orang yang telah menemukan tidak adanya pedang surgawi akhirnya berhenti berkelahi dan mengalihkan target mereka ke Duan Lingtian. Bagaimana mereka bisa membiarkan Duan Lingtian pergi? Lagi pula, mereka berjuang untuk kepemilikan pedang. Sekarang setelah sekelompok orang menemukan bahwa pedang yang mereka lawan telah diambil oleh pihak ketiga, wajar saja jika mereka akan berhenti bertarung. Ini pedang yang bagus. Duan Lingtian merasa senang ketika dia menemukan pedang yang dia pegang di tangannya adalah harta karun tertinggi surgawi. Pada saat yang sama, kelompok orang bergabung dan mulai menyerang Duan Lingtian. Berdasarkan serangan mereka, jelas bahwa mereka bermaksud membunuhnya. Di antara dua kelompok orang, dua orang terkuat adalah Five Tribulation Bodiless Celestials. Duan Lingtian telah melemparkan kemampuan surgawi tipe bantu, teknik devoring dasar, dan pedang hati berdaulat dengan pedang surgawi untuk membunuh dua celestial tanpa tubuh lima kesusahan tribulasi tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Sebelum yang lain sadar, semua orang, kecuali satu orang, terbunuh olehnya. Duan Lingtian telah menyelamatkan nyawa orang itu dan menginterogasinya. Melalui orang itu, Duan Lingtian mengetahui bahwa dia tidak berada di zona pedang rahasia yang disebut, tetapi dia berada di zona rahasia Beyond Heaven yang terkait dengan lima dunia biasa. Ini berarti senior Feng King yang tidak menciptakan tempat ini. Dia hanya bekerja untuk mendapatkan kunci bagi generasi masa depan. Pada saat itu, realisasi akhirnya muncul di Duan Lingtian. Setelah itu, Duan Lingtian mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang zona rahasia Beyond Heaven dari orang itu. Namun, orang itu tidak tahu banyak. Yang dia tahu adalah Beyond Heaven Secret Zone telah ada sejak dulu sekali, dan akan dibuka setiap 100 ribu hingga 200 ribu tahun. Dengan kata lain, aku hanya bisa bergantung pada diriku di zona rahasia Beyond Heaven. Saya tidak dapat mengharapkan bantuan dari senior Feng King yang karena dia tidak menciptakan tempat ini. Saya harus bergantung pada diri saya sendiri untuk menghadapi ancaman dan melihat apakah saya memiliki pertemuan yang kebetulan. Duan Lingtian menjadi sangat berhati ketika dia memikirkan hal ini. Sebelum ini, dia berpikir bahwa zona pedang rahasia Saint diciptakan oleh pedang Saint Feng King yang, oleh karena itu, ancaman di sini tidak akan terlalu ganas dan hanya dimaksudkan untuk memperkuat dan melatihnya. Dia pikir dia hanya perlu bekerja keras untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng King yang. Namun, saat ini, dia menyadari tidak ada warisan dari pedang Saint Feng King yang di sini. Berdasarkan apa yang telah dipelajari Duan Lingtian, dia tahu zona rahasia Beyond Heaven tidak sederhana. Bahkan sembilan tubuh bodiless ke sembilan kesusahan tidak akan melewatkan kesempatan untuk memasuki zona rahasia ini. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sebelum naik, teknik terkuat senior Feng King yang adalah Sovereign Heart Sword. Namun, setelah dia keluar dari zona rahasia Beyond Heaven, dia mampu membunuh delapan kesusahan surgawi tanpa bodoh meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka. Jelas sudah ada hubungannya dengan zona rahasia ini. Duan Lingtian berspekulasi dalam hati, ini. Duan Lingtian sangat ingin tahu. Di masa lalu, setelah pedang Saint Feng King yang benar-benar menguasai semua lima tahap pedang hati berdaulat, kekuatannya hanya sebanding dengan lima kesengsaraan bodiless celestial. Namun, bagaimana dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa bodi sembilan kesengsaraan dan kemampuan untuk membunuh surgawi tanpa tubuh kesusahan ke sembilan? Apakah dia memiliki beberapa teknik menantang surga atau apakah itu karena pertemuan kebetulan di zona rahasia Beyond Heaven? Apakah dia bahkan manusia? Bahkan setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Namun, dia pikir itu lebih mungkin bahwa pedang Saint Feng King yang memiliki pertemuan kebetulan di zona rahasia Beyond Heaven. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia. Setelah beberapa saat, pikiran Duan Lingtian membelok ke arah lain lagi. Saya tidak berharap bahwa selain saya dan teman-teman saya, ada orang lain dari empat dunia biasa lainnya yang telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven juga. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang bertubuh tak bertubuh. Berdasarkan apa yang dikatakan orang itu, setidaknya ada 100 celestial bodiless dari wilayah duniawinya yang telah memasuki zona rahasia ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika memikirkan hal ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan surgawi tanpa bodi 7 kesusahan, bagaimana jika dia bertemu dengan surgawi tanpa bodoh kesembilan kesengsaraan? Lebih buruk lagi, bagaimana jika dia bertemu dengan bodestan surgawi yang mengolah perwujudan jiwa-jiwa? Bukan rahasia lagi bahwa bentuk sejati bodiless celestial adalah jiwa mereka. Untuk menjaga kestabilan jiwa mereka, mustahil bagi mereka untuk melepaskan serangan jiwa seperti ketika mereka memiliki tubuh fisik. Jika mereka secara paksa melakukan serangan jiwa, itu mungkin mengakibatkan kematian mereka dan jiwa mereka dihancurkan. Namun, ini bisa dihindari jika mereka mengembangkan perwujudan jiwa-jiwa. Jika seseorang mengolah perwujudan sidang jiwa sebelum menjadi bodis celestial, setelah dia menjadi bodis celestial, dia akan dapat melakukan serangan jiwa tanpa ragu. Tidak perlu bagi mereka untuk takut mati ketika mereka melemparkan serangan jiwa. Ada begitu banyak surgawi tanpa bodoh di sini. Bukan tidak mungkin untuk memiliki satu atau dua dari mereka yang telah berhasil menumbuhkan perwujudan sidang jiwa-jiwa. Ketika Duan Lingtian memikirkan ini, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Jika Duan Lingtian bertemu dengan tiga kesusahan tubuh bodiless celestial yang mengolah perwujudan jiwa-jiwa, ada kemungkinan bahwa surga tanpa tubuh bisa melukai jiwa Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian bahkan bisa membunuh tubuh bodiless surgawi. Jika Duan Lingtian cukup beruntung untuk bertemu dengan empat surgawi bodiless for tribulation yang telah mengolah perwujudan jiwa-jiwa, akan sulit bagi jiwanya untuk bertahan dari serangan jiwa. Sekuat dan sekuat Duan Lingtian, ketika sampai pada itu, dia hanyalah seorang dewa surgawi. Bagaimana jiwanya dapat dibandingkan dengan mereka yang tiga, empat, lima atau bahkan yang lebih tinggi yang bertubuh bodiless celestials? Bab 2399 banding 2399 Duan Lingtian mungkin cocok untuk tujuh celestial bodiless 7 tribulation dengan kekuatannya saat ini jika dia menggunakan pedang celestial, memberikan tujuh celestial bodiless 7 tribulation tidak menumbuhkan jiwa perwujudan jemaat. Faktanya, bahkan jika lawannya hanyalah celestial bodiless 3 tribulation yang telah mengembangkan perwujudan jiwa-jiwa, itu masih akan berbahaya baginya bahkan jika dia bisa membunuh lawannya. Sebelumnya, Duan Lingtian telah bertanya kepada Chen Yiru, seorang celestial bodiless empat kesengsaraan, tentang jumlah celestial tanpa bodoh yang telah mengolah perwujudan sidang jiwa-jiwa di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Marsial. Chen Yiru mengatakan bahwa tidak ada surgawi tanpa tubuh yang telah mengembangkan perwujudan jiwa-jiwa di provinsi atas berdasarkan apa yang dia ketahui. Pada saat itu, Duan Lingtian telah menyadari betapa jarangnya para surgawi yang bertubuh bodoh yang mengolah perwujudan jiwa-jiwa. Tentu saja, meskipun mereka langka, itu tidak berarti tidak ada. Hanya karena Chen Yiru berkata dia tidak berpikir mereka ada, tidak berarti tidak ada juga. Menurut orang itu, ada lebih dari 100 Celestial Bodiless dari kerajaannya yang telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Selain itu, ia mengatakan bahwa jumlah orang yang datang ke zona rahasia Beyond Heaven dari wilayah duniawinya bukan yang tertinggi. Ini berarti mungkin ada lebih banyak Celestial Bodiless dari alam duniawi lainnya yang datang ke zona rahasia juga. Karena ada begitu banyak Celestial Bodiless, masuk akal bahwa pasti ada beberapa dari mereka yang telah mengembangkan perwujudan jiwa-jiwa. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di sini. Apalagi delapan kesusahan tanpa tubuh Celestial, setiap Celestial Tanpa Bodoh yang telah mengembangkan jiwa perwujudan jemaat adalah ancaman bagi saya. Duan Lingtian syarat dengan kecemasan ketika dia memikirkan hal ini. Mulanya, dia mengira dia dan teman-temannya adalah satu-satunya di zona rahasia. Benar-benar di luar dugaannya bahwa ada orang-orang dari empat dunia biasa yang telah memasuki zona rahasia juga. Lebih penting lagi, tidak ada kekurangan orang kuat seperti Chen Yiru di antara orang-orang ini. Sebenarnya, ada juga banyak orang yang jauh lebih kuat dari Chen Yiru. Sejak awal, Duan Lingtian tidak melihat teman-temannya di zona rahasia. Ketika baru saja masuk, dia telah menunggu mereka untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat satu pun dari mereka. Pada saat itu, dia menyadari bahwa begitu mereka memasuki lubang hitam, mereka akan dipindahkan ke lokasi acak di zona rahasia. Sejak saat itu, ia bepergian sendirian di zona rahasia. Dia berpikir sendiri, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Tian Wu, Suenai, Sandao, dan yang lainnya sekarang. Duan Lingtian telah berada di zona rahasia Beyond Heaven selama setengah tahun sekarang. Pada awalnya, dia tidak menemukan siapapun juga tidak menemukan sesuatu yang layak diperhatikan. Kemudian, dia berhasil mendapatkan pedang surgawi. Pedang surgawi adalah satu-satunya benda berharga yang ia dapatkan sejauh ini. Namun, dia masih sangat senang dengan hasil ini. Bagaimanapun, hanya setengah tahun telah berlalu. Dia memiliki sembilan setengah tahun di depannya untuk mencari barang yang lebih berharga di zona rahasia. Saya ingin tahu, pertemuan kebetulan macam apa yang dilakukan oleh Senior Feng King yang yang memberinya kemampuan untuk membunuh delapan kesusahan orang surgawi tanpa tubuh dan kekuatan yang sebanding dengan kesembilan kesusahan surgawi dengan tubuh tanpa bodoh meski hanya menjadi seorang surgawi terkemuka. Jika saya memiliki pertemuan kebetulan semacam itu juga, saya tidak akan terkalahkan di Daumarsial Saint-Len. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri ketika matanya menyala seperti deretan bintang di langit malam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin melolong terdengar dari kejauhan, mengganggu pikiran Duan Lingtian. Dia mendonga dan melihat empat sosok terbang melihat bahwa sosok itu milik tiga laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu masih muda. Meskipun dia tidak seindah dua istri Duan Lingtian dan Tian Wu, wajahnya sangat indah. Kulitnya putih dan kemerahan, dan kulitnya tampak selembut kulit bayi. Dia pikir wanita ini pasti akan bisa menjadi aktris atau pembawa berita jika dia ada di planet asalnya. Tiga lainnya adalah pria muda. Salah satunya tinggi dan berotot. Meskipun dia tampak seperti orang yang kejam, matanya bersinar dengan cahaya yang cerdas. Pria muda kedua adalah rata-rata tinggi dan penampilannya juga rata-rata. Matanya kusam seolah dia tidak tertarik pada semua yang terjadi di sekitarnya. Pemuda ketiga memiliki tubuh atletis. Dia agak tampan juga. Secara alami, dia tidak setampan Duan Lingtian. Duan Lingtian menemukan wanita muda, pemuda kekar, dan pemuda apatis agak menyenangkan mata. Namun, kesannya terhadap pemuda tampan itu tidak terlalu baik. Dia berpikir dalam hati, saya bisa tahu dari tatapan orang ini bahwa dia bukan orang yang baik. Petik 1. Duan Lingtian telah melihat pria muda tampan itu menatap wanita muda itu dengan mesum. Berdasarkan pandangan pemuda tampan itu, sepertinya dia tidak sabar untuk menerkam wanita itu dan mencabuli wanita itu. Di sisi lain, ketika dia melihat pemuda kekar dan pemuda apatis, sedikit tanda penghinaan dan kesombongan terlihat di matanya. Sebelum keempat orang itu tiba di depan Duan Lingtian, dia mendengar pemuda kekar berkata, ada seseorang di depan. Sepertinya kelompok kecil kita akan mendapatkan anggota lain. Semakin meriah, kataku, itu akan membuat bepergian di zona rahasia jauh lebih aman. Petik 2 Wanita muda itu melirik Duan Lingtian. Matanya menjadi cerah dan dia berkata dengan gembira, jika dia bergabung dengan kita, akan ada lima orang dalam kelompok kita. Lima orang sudah cukup, kan? Zhang Yi, Rongbo, bagaimana menurutmu? Pemuda kekar bertanya kepada pemuda apatis dan pemuda tampan. Aku setuju, pemuda yang apatis itu mengangguk. Sepertinya dia menjaga kata-katanya seolah-olah itu adalah emas. Aku tidak peduli selama dia tidak menahan kita, kata pemuda tampan itu. Sepanjang waktu, tatapannya tertuju pada wanita muda itu. Dia hanya menatap Duan Lingtian dengan acuh-ta'acuh sebelum berbalik. Aku tidak akan menyelamatkannya jika dia menahan kita atau jika dia menghadapi bahaya. Rongbo, pemuda kekar itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata pemuda tampan itu. Jika dia bergabung dengan kita, dia akan menjadi teman kita. Jika dia dalam bahaya, kita harus mencoba dan menyelamatkannya. Ucapanmu tidak perlu. Tidak perlu. Rongbo, pemuda tampan itu, tertawa kecil ketika berkata dengan jijik, Wang Si. Jangankan dia, aku bahkan tidak akan menyelamatkanmu dan Zhang Yi jika kalian berdua dalam bahaya ketika kita memasuki tempat itu. Paling-paling, aku, saya hanya akan membantu Liu Xia. Matanya beralih ke wanita muda di sebelahnya begitu dia selesai berbicara. Wanita muda itu, Liu Xia, mengerutkan kening. Namun, dia tidak berbicara seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Wang Si mengerutkan kening juga ketika dia mendengar kata-kata Rongbo. Bahkan Zhang Yi yang apatis mengerutkan alisnya sejenak. Namun, mirip dengan Liu Xia, keduanya tidak berbicara seolah-olah mereka ditahan oleh sesuatu. Akhirnya, Wang Si menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia melihat sosok ungu di depan sebelum dia berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke sana. Zhang Yi dan Liu Xia terbang ke depan, mengikuti Wang Si. Namun, Rongbo yang merupakan bagian belakang kelompok tiba-tiba berkata, saya berubah pikiran. Saya tidak berpikir dia harus bergabung dengan kami kecuali basis budidayanya berada pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein. Kamu sadar bahwa aku belum menembus formulir ke-9 dari tahap surgawi, kan? Liu Xia bertanya dengan cemberut. Itu berbeda. Kamu seorang wanita? Bukan dia, kata Rongbo sambil menatap sosok ungu itu dengan dingin. Duan Lingtian tidak hanya mendengar percakapan antara empat orang, tetapi dia juga menangkap kilatan dingin dan ganas di mata Rongbo ketika dia memandangnya. Kurasa aku tidak pernah menyinggung Rongbo ini, kan? Dia cukup penasaran. Dia belum pernah bertemu Rongbo sebelumnya. Mengapa Rongbo begitu memusuhi dia? Tidak butuh waktu lama sebelum empat orang tiba sebelum Duan Lingtian. Liu Xia wanita muda itu berinisiatif untuk berbicara lebih dulu. Dia berkata sambil tersenyum, Halo, nama saya Liu Xia. Liu Xia memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian. Namun, jelas bahwa kesan baiknya berasal dari ketampanan Duan Lingtian. Dia tinggi dan kuat dengan udara yang luar biasa di sekitarnya. Tiga pemuda di samping memucat dibandingkan dengan dia. Di sisi lain, Duan Lingtian menemukan sedikit kecemburuan yang muncul di mata Rongbo ketika Liu Xia mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia kira-kira bisa menebak sumber permusuhan Rongbo terhadapnya meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Aku Duan Lingtian, tidak perlu menebak, Duan Lingtian tahu keempat orang ini pasti berasal dari empat dunia biasa lainnya. Untuk alasan ini, tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Namun, harus dikatakan bahwa bahkan jika keempat orang ini berasal dari dunia biasa yang sama dengan dia, masih tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Liu Xia tidak bertele-tele dan berkata, Duan Lingtian, Wang Xi dan saya menemukan tempat dengan barang-barang berharga sekitar sebulan yang lalu. Namun, kami tidak cukup kuat untuk menjelajahi tempat itu. Untuk alasan ini, kami memutuskan untuk mencari beberapa teman untuk memasuki tempat itu. Kami bertemu Zhang Yi terlebih dahulu sebelum kami bertemu Rongbo. Rongbo adalah yang terkuat di antara kita. Dia seorang surgawi terkemuka. Petik 2 Rongbo memandang Duan Lingtian dengan arogan dan jijik ketika Liu Xia berbicara tentangnya. Dia berkata dengan merendahkan, Berat, ketahuilah tempatmu. Jika basis kultifasimu tidak pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi, kamu harus enyah sekarang. Bab 2400 banding 2400. Liu Xia segera mengerutkan kening. Dia memandang Rongbo dan berkata, Rongbo, itu sudah cukup. Kami telah bersikap sombong dan angkuh karena kau seorang surgawi terkemuka. Anda tahu sejak awal bahwa kami berencana untuk menambah anggota baru ke grup kami, sekarang setelah kita bertemu seseorang, kamu mengejarnya. Jika kamu menemukan ini di bawahmu dan kamu ingin pergi, silakan pergi. Dia menjadi lebih marah dan lebih marah saat dia berbicara. Rongbo memandang Liu Xia tidak percaya seolah-olah dia tidak bisa percaya ledakan itu. Dia berkata dengan marah, Liu Xia, kamu. Dia tidak menyangka Liu Xia akan menyingkirkannya hanya untuk menjaga orang tak dikenal dengan kemampuan tak dikenal. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan api amarah di hatinya sebelum dia melihat Wang Xi dan Zhang Yi. Apakah kalian berdua setuju dengan dia? Apakah kamu akan membuat saya, seorang surgawi terkemuka, pergi hanya karena seorang pria yang tidak dikenal yang bahkan mungkin tidak menembus formulir kesembilan dari tahap surgawi Sein. Wang Xi mendengus setuju dan berkata, saya menghormati keputusan Liu Xia. Kemarahan Rongbo bahwa dia telah menekan dengan susah payah bangkit kembali ketika dia mendengar kata-kata Wang Xi. Dia berbalik ke Zhang Yi dan bertanya. Meskipun Zhang Yi biasanya acuh-ta'acuh dan pendiam, dia dermawan kali ini dan menyampaikan empat kata kepada Rongbo. Aku menghormati keputusan mereka. Yang benar adalah, tidak satupun dari mereka yang tahan terhadap perilaku sombong dan kesombongan Rongbo. Namun, mereka pada awalnya menoleransi dia karena dia seorang surgawi terkemuka. Seorang surgawi terkemuka akan banyak membantu mereka jika mereka menjelajahi tempat itu. Kecuali jika itu mutlak diperlukan, mereka tidak mau kehilangan dia. Sayangnya, Rongbo telah memprovokasi mereka berulang kali. Mereka semua kesal dan kecewa. Pada saat ini, semua kemarahan dan frustrasi mereka yang terpendam hilang. Kamu, kamu, Rongbo mulai bergetar ketika mendengar jawaban Zhang Yi. Dia benar-benar tidak berharap ketiga orang ini lebih suka menjaga pria tak dikenal ini dan mengusirnya. Duan Lingtian tidak peduli dengan Rongbo. Dia memandang Liu Xia dan bertanya, tempat yang kamu temukan, tempat seperti apa itu? Apakah kamu tahu harta apa yang ada di sana? Liu Xia menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu secara spesifik harta apa yang ada di sana. Namun, banyak formasi didirikan di tempat itu seolah-olah seseorang berusaha menjaga sesuatu. Berdasarkan informasi yang telah diturunkan selama beberapa generasi di sekte saya, tempat-tempat yang punya banyak formasi biasanya berisi harta langka. Tatapannya menjadi cerah ketika dia mendekati akhir kalimatnya, jelas bahwa dia tidak bisa menahan kegembiraannya sama sekali. Duan Lingtian mengangguk. Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Dia ingat tempat di mana dia menemukan pedang surgawi memiliki banyak formasi juga. Karena alasan ini, dia yakin tempat yang ditemukan Liu Xia juga berisi harta langka. Duan Lingtian, tentu saja, tergoda oleh harta yang berharga. Dia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Liu Xia karena dia tahu dia tidak akan dapat menemukan tempat itu jika dia tidak bergabung dengan mereka. Selain itu, selain dari Rongbo, ia memiliki kesan yang baik tentang tiga orang lainnya. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan, paling tidak, dia seharusnya tidak memiliki masalah bergaul dengan ketiga orang ini. Wang Xi menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat ketika dia berkata, terima kasih telah bergabung dengan kami, Brother Lingtian. Omong-omong, Anda terlihat sangat mudah. Sepertinya Anda bukan seorang surgawi tanpa bodoh. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apa basis kultifasi Anda? Dia berhenti sejenak, lalu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat menambahkan, tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin tahu, bahkan jika kau berada di wujud ketujuh dari Sein Celestial Panggung, Anda masih dapat bergabung dengan grup kami. Petik 2. Wang Xi telah menggunakan bentuk ketujuh dari tahap surgawi Sein sebagai contoh karena meskipun tidak ada batasan basis budidaya untuk memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Begitu Wang Xi selesai berbicara, Liu Xia dan Zhang Yi mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian segera. Rongbo yang belum pergi berpaling untuk menatap Duan Lingtian dengan ekspresi mengejek seolah dia sedang menunggu Duan Lingtian untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang aura megah dan menakutkan melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian. Itu energi asal surgawinya yang dicampur dengan Sein Origen. Energinya menekan orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Emi Eminen Celestial, mulut Wang Xi menganga. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan sedikit penyesalan yang dia rasakan dari berpihak pada keputusan Liu Xia untuk mengusir Rongbo dari kelompok itu segera menghilang. Lagipula, meskipun kepribadian Rongbo mengerikan, tidak diragukan lagi kerugian besar bagi kelompok mereka karena kehilangan seorang surgawi terkemuka. Namun, apa yang ada untuk menyesal sekarang bahwa seorang Celestial Eminen lain telah bergabung dengan kelompok mereka? Selain itu, Celestial Eminen baru yang bergabung dengan kelompok mereka ini tampaknya memiliki temperamen yang baik. Kakau seorang surgawi terkemuka, Liu Xia, tentu saja, terkejut. Dia tidak berharap untuk bertemu surgawi-surgawi lainnya dengan santai. Zhang Yi yang biasanya apatis tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum juga. Di sisi lain, Rongbo menjadi merah karena marah. Dia merasa sangat malu. Dia merasa seolah-olah Duan Lingtian baru saja menamparnya. Pada saat ini, Wang Xi berbalik untuk memandang Rongbo dan berkata dengan dingin, Rongbo, karena Brother Lingtian telah membuktikan kemampuannya, apakah Anda akan pergi atau Anda masih akan bergabung dengan kami untuk menjelajahi tempat itu? Karena Eminen Celestial baru telah bergabung dengan grup mereka, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia tidak akan merasa menyesal jika Rongbo pergi. Namun, jika Rongbo memutuskan untuk tetap, itu masih merupakan situasi win-win. Bagaimanapun, itu berarti mereka memiliki dua surgawi terkemuka dalam kelompok mereka. Rongbo mendengus, tapi dia tidak pergi. Jelas bahwa dia tidak berencana untuk pergi. Liu Xia mengerutkan alisnya. Meskipun dia lebih suka jika Rongbo pergi, dia tidak mengatakan apa-apa karena Wang Xi sudah berbicara. Wang Xi menatap semua orang saat matanya berkilau dengan bersemangat. Ada lima dari kita sekarang. Kita memiliki dua surgawi terkemuka, dua orang dibentuk ke sembilan dari tahap surgawi Sein, dan satu orang di delapan bentuk tahap suci Sein. Saya pikir dengan kekuatan gabungan kita, kita dapat mengeksplorasi bahwa tempat sekarang. Petik 2. Wang Xi terbang di depan, memimpin yang lain ke tempat yang mereka temukan. Selama perjalanan mereka, Liu Xia tiba-tiba bertanya, Duan Lingtian, jika saya tidak salah, Anda berasal dari Realem Morokan. Wang Xi, Zhang Yi, dan Rongbo merasakan telinga mereka bersemangat ketika mereka mendengar pertanyaan Liu Xia. Mereka, tentu saja, ingin tahu tentang ini. Moro Realem, Duan Lingtian bingung. Dia bertanya, Kenapa? Mengapa kamu bertanya tentang ini? Di antara kita berempat, kita berasal dari tiga alam duniawi yang berbeda. Zona rahasia Beyond Heaven terhubung dengan lima alam duniawi. Dari lima alam duniawi, ada empat alam duniawi besar. Tiga alam duniawi tempat kita berasal adalah di antara empat alam duniawi yang besar. Mustahil bahwa kita belum pernah mendengar tentang Anda karena Anda seorang eminen celestial yang lebih muda dari seratus tahun. Karena alasan ini, saya menganggap Anda dari dunia duniawi besar terakhir, Moro Dunia. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Xia, Duan Lingtian tercerahkan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku bukan dari alam Moro, aku dari alam provinsi Sein. Ketika Duan Lingtian berada di provinsi bawah. Sein-Sein Realem, apakah itu ranah duniawi kecil? Mata Liu Xia melebar karena terkejut. Ekspresi tak percaya muncul di wajahnya ketika dia berkata, B. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang eminen celestial sebelum mencapai seratus di dunia biasa dengan sumber daya yang menipis? Wang Xi menatap Duan Lingtian dengan kaget dan takut ketika dia berkata, Brother Lingtian, itu agak terlalu menakjubkan, kan? Dari apa yang saya tahu, hanya ada satu orang dari realem provinsi Sein yang menjadi panggung surgawi terkemuka sebelum dia berbalik seratus yang memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Jika aku tidak salah, nama orang itu adalah Feng Qingyang. Dia telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven saat terakhir kali dibuka. Petik 2. Bab 2401. Feng Qingyang. Duan Lingtian tertegun ketika mendengar kata-kata Wang Xi. Dia tidak berharap seseorang dari dunia biasa yang berbeda juga pernah mendengar tentang Feng Qingyang. Berdasarkan ini, ia menyadari bahwa ketenaran Feng Qingyang begitu luas sehingga tidak hanya terkandung di realem of Sein Province. Bahkan orang-orang dari dunia biasa lainnya pernah mendengar tentang Feng Qingyang. Liu Xia berkata, berbicara tentang King Feng Yang, rumor mengatakan bahwa warisan grid celestial golden muncul di zona rahasia Beyond Heaven ketika dibuka sebelumnya. Sepertinya itu adalah warisan yang Feng Qingyang dari real provinsi Sein. Telah diperoleh. Petik 2. Wang Xi mengangguk. Sedikit rasa iri terlihat di matanya ketika dia berkata, kamu benar. Dia memperoleh warisan itu. Aku ingin tahu apakah warisan grid celestial golden agung akan muncul kali ini. Dikatakan bahwa zona rahasia Beyond Heaven dibuat oleh beberapa celestial emas besar yang memayungi. Petik 2. Kamu bilang senior Feng Qing yang memperoleh warisan golden celestial agung. Duan Ling Tian bertanya. Kemudian, dia berpikir sendiri, dari apa yang saya ingat tentang mitos dan legenda kuno dalam kehidupan masa lalu saya, grid celestial golden grid overarching adalah celestial terkuat. Dia bertanya pada Wang Xi untuk konfirmasi, Wang Xi, siapakah yang agung golden glock? Brother Ling Tian, Anda datang ke zona rahasia Beyond Heaven tetapi Anda bahkan tidak tahu tentang grid overarching golden celestials. Wang Xi terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Duan Ling Tian. Kemudian, dia berkata, celestial emas besar yang berlingkup agung adalah celestial yang terkuat. Celestial emas besar yang melingkari terkenal bahkan di alam Devata. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dikatakan bahwa zona rahasia Beyond Heaven diciptakan oleh beberapa celestial emas agung yang melingkupi. Harta yang paling berharga di zona rahasia ini bukanlah senjata atau barang-barang lainnya. Itu adalah warisan yang ditinggalkan yang paling berharga. Ekspresi kecemburuan muncul di wajahnya saat dia terus berkata, ketika zona rahasia Beyond Heaven dibuka sebelumnya, dikatakan bahwa warisan golden celestial grid overarching muncul dan itu diperoleh oleh emas celestial realem provinsi Saint Anda, Feng Qing yang petik 2. Duan Ling Tian terkejut. Jadi senior Feng Qing yang memperoleh warisan golden celestial grid overarching. Sepertinya spekulasi dia benar. Pedang Saint Feng Qing yang memang memiliki pertemuan kebetulan di zona rahasia Beyond Heaven yang memberinya kemampuan untuk membunuh 8 Tribulation Bodiless Celestial dan kekuatan 9 Tribulation Bodiless Celestial meski hanya menjadi celestial terkemuka. Sebelumnya, dia bertanya-tanya seperti apa pertemuan kebetulan pedang Saint Feng Qing yang di zona rahasia. Dengan penjelasan Wang Xi, dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Rongbo mencibir ketika mendengar bahwa Duan Ling Tian bahkan tidak tahu tentang grid overarching golden celestials. Sungguh sial. Ekspresi Duan Ling Tian menjadi gelap dan dia mengerutkan kening ketika dia melihat tatapan mengejek Rongbo. Apakah Rongbo berpikir dia bisa menggertaknya? Namun, sebelum Duan Ling Tian bisa mengatakan apa-apa, Liu Xia sudah berbicara. Rongbo, jaga mulutmu. Ekspresi marah muncul di wajahnya ketika dia berkata, Duan Ling Tian tidak menyinggung Anda, kan? Apa yang ingin Anda capai dengan memprovokasi dia? Kami kelompok kecil, dan yang paling penting adalah persatuan. Jika Anda mengalami kesulitan mentolerir kehadirannya, Anda bebas untuk pergi. Petik 2. Liu Xia sangat marah. Terlepas dari tingkah lakunya yang mengerikan, dia membenci cara Rongbo memandangnya dengan cabul sejak mereka bertemu. Namun, dia tidak menghiraukan pertimbangan 2 orang lain dalam grup dan dia menjadi seorang emestikel celestial. Namun, karena tokoh surgawi lainnya, Duan Ling Tian, telah bergabung dengan kelompok mereka, dia tidak melihat kebutuhan untuk menekan amarahnya atau mentolerir perilaku buruk Rongbo. Di satu sisi, Duan Ling Tian adalah kartu trufnya sekarang. Sedikit kemarahan muncul di mata Rongbo tetapi dia tidak marah. Aku hanya bercanda, kenapa kamu begitu serius? Ketika dia berbalik untuk melihat Duan Ling Tian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh seolah dia ingin memotong Duan Ling Tian berkeping-keping. Jelas bahwa sebagian besar kemarahan dan kebenciannya diarahkan pada Duan Ling Tian. Lagi pula, sebelum Duan Ling Tian muncul, dia bisa bertindak sesuka hati di antara orang-orang ini. Liu Xia, Wang Xi, dan Zhang Yi akan mentolerir perilakunya bahkan jika mereka tidak menyukainya. Dia adalah yang terkuat di grup setelah semua, dan mereka membutuhkannya. Namun, sejak Duan Ling Tian muncul, dia telah kehilangan kepentingannya dalam kelompok. Dia diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan perbedaan perlakuan seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak membenci Duan Ling Tian? Pada saat ini, Wang Xi dengan cepat melangkah maju untuk menjadi penengah. Dia bisa tahu Duan Ling Tian merasa terganggu oleh Rong Bo. Saudara Ling Tian, begitulah temperamen Rong Bo. Jangan pedulikan dia. Duan Ling Tian, memang, sangat kesal. Namun, setelah Liu Xia dan Wang Xi berbicara, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak apa-apa. Anda tidak bisa seenaknya membunuh anjing yang menggonggong pada Anda, kan? Yang terbaik adalah mengabaikan mereka. Komentar Duan Ling Tian mengejutkan Liu Xia dan Zhang Yi. Sementara itu, Wang Xi hanya bisa memaksakan senyum di wajahnya. Berat, siapa yang kamu panggil anjing? Iya. Rong Bo bertanya dengan marah. Namun, Duan Ling Tian bahkan tidak berkenan untuk menatapnya, apalagi menanggapinya. Sekali lagi, Wang Xi melangkah untuk menjaga perdamaian. Itu sudah cukup. Kita semua bersama-sama ini. Mari tidak membuat tegang situasi daripada itu. Kita harus melanjutkan dengan perjalanan kita. Jika tidak, itu akan menjadi terlambat jika seseorang menemukan lain lokasi. Sisa perjalanan berlanjut dengan lancar. Selama perjalanan, Duan Ling Tian mengetahui bahwa Liu Xia dan Wang Xi berasal dari dunia biasa yang sama. Ranah duniawi adalah ranah duniawi besar yang dikenal sebagai Fast Cloud Realem. Ada banyak galaksi dan planet di dunia Fana ini. Di sisi lain, Rong Bo datang dari ranah duniawi besar yang dikenal sebagai Skyline Realem. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa dari sekte yang kuat di dunia biasa. Rupanya, dia seperti selebriti di antara generasi muda di dunia itu. Lagi pula, Surgawi terkemuka yang berusia kurang dari 100 tahun sangat jarang. Secara alami, dia tidak membocorkan informasi ini kepada Duan Ling Tian. Liu Xia lah yang memberitahu Duan Ling Tian tentang hal itu. Liu Xia terus menjelaskan, adapun Zhang Yi, dia berasal dari dunia biasa yang dikenal sebagai Yan Huang Realem. Mata Duan Ling Tian melebar begitu dia mendengar kata-kata Liu Xia. Yan Huang Realem. untuk melihat Zhang Yi segera. Zhang Yi, kamu dari alam Yan Huang. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya pada saat ini. Ini karena dia telah hidup di bumi dalam kehidupan masa lalunya. Orang-orang dari bumi dikatakan keturunan Kaisar Yan dan Kaisar Huang. Penatua Huo, gagak berkaki tiga, juga pernah mengatakan kepadanya bahwa bumi dikenal sebagai planet Yan Huang di masa lalu. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa Yan Huang Realem tidak memiliki koneksi ke bumi dan nama-nama serupa itu hanya kebetulan, dia tidak bisa mengendalikan Zhang Yi bisa melihat perubahan emosi Duan Lingtian. Meski acuh tak acuh, dia agak penasaran tentang apa yang membuat Duan Lingtian kehilangan ketenangannya. Duan Lingtian, apakah Anda pernah mendengar tentang Yan Huang Realem kami? Zhang Yi, apakah kamu pernah mendengar tentang Yan Huang Planet? Duan Lingtian bertanya pada Zhang Yi dengan penuh harap. Planet Yan Huang, Zhang Yi berseru. Sepertinya dia juga kehilangan ketenangannya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresi heran muncul di wajahnya saat dia bertanya, kamu dari pesawat Provinsi Sein, tapi kamu pernah mendengar tentang Planet Tian Huang dari Real Mana Yan Huang kita? Dia, tentu saja, akrab dengan Planet Tian Huang. Setelah semua, sekte dia berasal dari Planet Tian Huang. Kemudian, jadi ada Planet Tian Huang di alam Yan Huangmu. Duan Lingtian terus bertanya, bisakah Anda menjelaskan di Planet Tian Huang di alam Yan Huang? Dia benar-benar ingin tahu apakah Planet Tian Huang dari alam Yan Huang adalah bumi tempat ia tinggal selama kehidupan masa lalunya. Tentu saja, tidak diketahui apakah Zhang Yi menemukan Duan Lingtian menyenangkan atau karena Duan Lingtian bertanya tentang Yan Huang Realem, tetapi Zhang Yi yang biasanya apatis yang pendiam mulai berbicara. Planet Yan Huang adalah salah satu planet budidaya di Yan Huang Realem. Hanya ada beberapa planet budidaya di Yan Huang Realem. Bahkan, sebagian besar pembudidaya di Yan Huang Realem dapat melacak akar mereka kembali ke Planet Tian Huang. Ini juga karena alasan inilah ranah kita disebut Realmitas Yan Huang. Bahkan sekte asal saya, Celestial Master Sek, berasal dari Planet Tian Huang. Petik 2. Sekte Master Surgawi, Mata Duan Lingtian menjadi cerah. Dia ingat pernah mendengar tentang sekte ini dalam mitos dan legenda kuno dalam kehidupan masa lalunya. Apakah leluhur dari sekte surgawi disebut Sakti Surgawi Zhang, Zhang Daoling? Pada saat ini, dia cukup yakin bahwa planet Yan Huang dari Yan Huang Realem tempat asal Zhang Yi adalah bumi. Bab 2.402 banding 2.402. Kakau tahu nama leluhur kita. Zhang Yi heran ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Terlepas dari anggota sekte Master Surgawi, orang-orang yang tersisa dari Yan Huang Realem hanya tahu leluhur sekte sebagai Master Surga Zhang. Hampir tidak ada yang tahu nama leluhur sekte mereka. Bahkan, bahkan murid tingkat bawah di sekte surgawi celestial tidak mengetahui nama leluhur sekte mereka. Bagaimana Duan Lingtian yang berasal dari dunia biasa tahu bahwa nama leluhur sekte surgawi adalah Zhang Daoling? Meskipun Duan Lingtian sudah curiga, dia masih tidak bisa menahan napas ketika mendengar kata-kata Zhang Yi. Pada saat ini, ekspresinya sangat kompleks. Selama ini, dia ingin kembali ke bumi. Selain membalas dendam dari broker di kehidupan masa lalunya, dia ingin kembali ke bumi sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk planet tempat asalnya. Namun, Penatua Huo telah memberitahu dia bahwa tidak mudah baginya untuk kembali. Dia harus naik ke alam Devata terlebih dahulu dan menggunakan formasi transportasi di alam Devata untuk pergi ke Surga Kaisar Langit. Setelah itu, dia harus menemukan jalan ke bumi dari Surga Kaisar Langit. Secara alami, menemukan cara untuk kembali ke bumi dari Surga Kaisar Langit sangat sulit. Pada waktu itu, dia merasa seperti kembali ke bumi adalah mimpi yang jauh walaupun dia tahu ada kesempatan baginya untuk kembali. Dia tidak berharap bahwa dia mungkin bisa kembali ke bumi bahkan sebelum dia naik ke alam Devata ketika dia memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Duan Lingtian. Saudara Lingtian. Suara orang memanggilnya menyebabkan Duan Lingtian mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menemukan bahwa Lucia, Wang Xi, dan Zhang Yi menatapnya dengan cemas. Ketika tiga dari mereka menyadari Duan Lingtian tersentak dari linglung, mereka bertanya serempak, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Duan Lingtian mengangguk. Aku hanya memikirkan sesuatu dari masa lalu. Apakah kamu berpikir tentang leluhur sekte surgawi kita? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagipula, dia tidak bisa mencari tahu bagaimana seseorang dari dunia biasa lainnya akan tahu nama leluhur sekte surgawi. Nenek moyang tuan langitmu, Duan Lingtian sejenak bingung. Bagaimanapun, dia berpikir untuk kembali ke bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte surgawi-surgawi maupun leluhurnya. Zhang Yi terkejut. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Ilalu, itu tidak ada hubungannya dengan leluhur sekte kita. Namun, bagaimana Anda tahu nama leluhur sekte kami? Beberapa murid di master surgawi, sekte bahkan tidak tahu nama kami. Leluhur, apalagi orang luar. Selain itu, Anda bahkan bukan dari alam Yan Huang. Anda dari alam Provinsi Sein, namun, Anda tahu nama leluhur sekte kami. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda tahu namanya? Dia telah kehilangan perilaku apatisnya pada saat ini. Duan Lingtian tahu dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada Zhang Yi sehingga dia dengan cepat mengajukan alasan. Saya menemukan sebuah kerangka di realmana Provinsi Sein kami di masa lalu. Sederetan kata diukir ke tablet batu di sebelah kerangka itu. Kata-kata mengatakan bahwa kerangka itu milik seorang murid dari sekte master surgawi dan nama leluhur sekte itu adalah Zhang Daoling. Petik 2. Zhang Yi menatap Duan Lingtian tanpa berkedip ketika dia bertanya, apakah ada sesuatu yang mengungkapkan nama orang itu? Apakah ada tanda identitas padanya? Dia terus berkata dengan nada cemas, Duan Lingtian, aku curiga itu adalah sisa-sisa murid sekte surgawi kita yang berkeliaran di alam Provinsi Sein saat terakhir kali zona rahasia Beyond Heaven dibuka. Nama, token identitas. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum dia bertanya dengan mata berbinar, jadi maksudmu orang-orang dari Yan Huang Realem dapat melakukan perjalanan ke realmana Provinsi Sein di Beyond Heaven Secret Zone. Dia membimbing Zhang Yi untuk berbicara tentang topik yang paling menarik baginya. Sekarang Duan Lingtian menemukan bahwa zona rahasia Beyond Heaven terhubung ke Yan Huang Realem, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa pergi ke Yan Huang Realem melalui titik masuk dan keluar sebelum dia menemukan cara untuk kembali ke bumi. Ia tentu saja. Zhang Yi menganggup dan berkata, selama Anda dapat menemukan titik masuk dan keluar dari Realem Provinsi Sein di zona rahasia Beyond Heaven, tidak hanya orang-orang dari Realem of Yan Huang, tetapi bahkan orang-orang dari Realem Cloud Luas dan alam lain bisa memasuki alam Provinsi Sein secara bebas. Ia bekerja sebaliknya. Jika Anda dapat menemukan titik masuk dan keluar ke alam lain, Anda akan dapat memasuki alam juga. Petik 2. Kata-kata Zhang Yi mengkonfirmasi kecurigaan Duan Lingtian bahwa dia bisa kembali ke bumi tanpa harus naik ke alam Devata terlebih dahulu. Namun, dia tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berpikir sendiri. Namun, saya bahkan tidak dapat menemukan titik masuk dan keluar ke wilayah Provinsi Sein, bagaimana saya akan menemukan titik masuk dan keluar ke Yan Huang Realem. Petik 1. Pada saat ini, Wang Xi menimpali, Saudara Duan Ling, tahukah Anda bahwa setelah seseorang berada di sini selama tiga tahun, mereka akan dapat merasakan arah dari titik masuk dan keluar dari wilayah mereka. Di saat itu, orang itu dapat memilih untuk kembali ke wilayah mereka atau tinggal di zona rahasia Beyond Heaven. Petik 2. Tiga tahun. Kenapa tiga tahun? Duan Lingtian bingung. Aku tidak benar-benar yakin mengapa itu tiga tahun. Selalu seperti itu dengan zona rahasia Beyond Heaven. Begitu seseorang memasuki zona rahasia Beyond Heaven, orang tidak akan bisa pergi selama tiga tahun karena orang tidak akan pergi. Dapat menemukan jalan keluar, Wang Xi menjelaskan. Lalu, bagaimana jika aku ingin pergi ke alam duniawi lainnya? Apakah aku membutuhkan seseorang dari dunia itu untuk memimpin setelah tiga tahun? Duan Lingtian bertanya. Secara teoritis, ya, Wang Xi mengangguk. Misalnya, jika Anda ingin melakukan perjalanan ke alam langit luas kami, yang harus Anda lakukan adalah menemukan seseorang dari dunia setelah tiga tahun dan meminta mereka membimbing Anda ke titik masuk dan keluar. Aku mengerti. Duan Lingtian menganggap penjelasan Wang Xi sangat berguna. Dia berpikir pada dirinya sendiri, dengan kata lain, setelah dua setengah tahun, selama aku dapat menemukan seseorang dari Yan Huang Realem untuk membawaku ke titik masuk dan keluar, aku akan bisa pergi ke Yan Huang Realem. kembali ke bumi setelah saya pergi ke Yan Huang Realem. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional ketika dia memikirkan hal ini. Duan Lingtian dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti bertanya tentang hal-hal mengenai Yan Huang Realem dan planet Yan Huang sehingga dia bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Ternyata, di masa lalu, bumi adalah salah satu planet budidaya paling cemerlang di Yan Huang Realem. Ada banyak kekuatan besar yang datang dari sana. Banyak di antara mereka adalah tokoh-tokoh dalam mitos dan legenda kuno yang saya dengar di masa lalu. Namun, karena masuknya besar pembudidaya, energi roh surga dan bumi di bumi mulai menguras. Setelah beberapa saat, banyak pembudidaya dan sekte mulai pindah dari bumi ke planet lain dan galaksi di mana surga dan energi roh kaya. Karena Yan Huang Realem, dunia tempat bumi berada, begitu besar sehingga hampir tampak tanpa batas, ada banyak galaksi dan planet. Di rana itu, ada banyak sekte dan klan yang bersaing di tingkat antar bintang. Petik 1. Semakin Duan Lingtian belajar tentang Yan Huang Realem, semakin dia berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap untuk memudahkan pencarian titik masuk dan keluar ke Yan Huang Realem. Setelah belajar tentang Yan Huang Realem, meskipun minat terbesarnya adalah kembali ke bumi, ia juga menjadi sangat tertarik pada Yan Huang Realem secara keseluruhan. Zhang Yi berkata, sebenarnya, semua alam besar mirip dengan alam Yan Huang kami. Misalnya, alam awan luas tempat Wang Si dan Liu Xia berasal, alam skyline tempat Rongbo berasal, dan alam Moro semuanya cukup mirip dengan Yan Huang Realem. Petik 2. Secara umum, dunia fana besar membentang di galaksi dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Real Estate Provinsi Sein dianggap sebagai ranah duniawi kecil. Di mata seseorang dari dunia fana yang besar, seseorang dari dunia fana yang kecil tidak berbeda dari orang biadab. Setelah mendengarkan penjelasan Wang Si dan Zhang Yi, Duan Lingtian menemukan bahwa kata-kata mereka sejalan dengan semua yang Penatua Huo, gagak berkaki tiga, katakan di masa lalu. Bab 2403. Duan Lingtian masih ingat kata-kata yang Penatua Huo katakan saat itu. Penatua Huo telah menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan perbedaan antara dunia biasa yang besar dan kecil. Secara umum, ada dua jenis dunia biasa. Salah satunya mirip dengan dunia di kehidupan masa lalu Anda. Mereka terdiri dari planet dan galaksi dan sangat luas. Mereka dihuni oleh semua jenis makhluk hidup. Alam Devata, Celestial mengenal mereka sebagai alam duniawi yang besar. Alam duniawi yang kita hadapi dianggap sebagai dunia biasa yang kecil. Seperti yang Anda ketahui, dunia biasa ini memiliki Dau Sein Marsial Sein Len, Benua Mortal, dan Laut. Ia memiliki spesies makhluk hidup yang relatif lebih sedikit. Petik 2. Zona rahasia Beyond Heaven dikaitkan dengan lima dunia biasa. Terlepas dari Real Sein Province yang merupakan dunia biasa kecil, empat dunia biasa lainnya adalah dunia biasa besar. Salah satu ranah duniawi yang besar juga merupakan tempat planet asal Duan Lingtian dalam kehidupan masa lalunya. Saat mereka bepergian, Duan Lingtian menoleh ke Zhang Yi dan bertanya, Zhang Yi, bagaimana orang-orang di Yan Huang Realem mengkategorikan basis kultivasi seseorang? Apakah Anda menggunakan tahapan Santo Surga untuk mengkategorikan basis kultivasi juga? Dia ingat bahwa Penatua Huo telah mengatakan bahwa tahapan basis kultivasi seseorang memiliki nama yang berbeda di planet Yan Huang dan wilayah provinsi Sein. Namun, Zhang Yi dan yang lainnya telah menyebutkan Sein Celestial Stage sebelumnya, bahkan Rongbo mengatakan dia tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan grup jika dia belum menembus formulir ke-9 dari Sein Celestial Stage. Ya, tentu saja, Zhang Yi mengangguk sebelum dia terus berkata, sebelumnya, Realem Yan Huang memiliki nama yang berbeda untuk tahap-tahap dalam basis kultivasi seseorang. Namun, pada beberapa titik, itu distandarisasi dan diubah agar sesuai dengan nama-nama di ranah duniawi di sekitarnya. Saat ini, kategorisasi basis kultivasi di ranah duniawi saya, Wang Xi, Lu Xia, dan Rongbo adalah sama. Jika saya tidak salah, kategorisasi basis kultivasi di alam provinsi Sein harus hampir sama, kan? Petik 2. Ya, Duan Ling Tian mengangguk. Setelah mendengarkan Zhang Yi, dia menyadari Penatua Huo tidak berbohong. Namun, kategorisasi basis kultivasi di Yan Huang Realem telah berubah sebagai gantinya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, suara serius Wang Xi terdengar di udara. Kita harus tiba di tempat yang Lu Xia dan aku temukan dalam waktu sekitar 2 jam, matanya cerah ketika dia terus berkata, ada banyak formasi di tempat itu. Berdasarkan pengamatanku, aku menemukan bahwa satu formasi membatasi Celestial tanpa tubuh masuk. Petik 2. Rongbo yang selama ini diam selama ini memandang Wang Xi dengan penuh perhatian ketika dia bertanya, formasi yang membatasi makhluk langit tanpa tubuh untuk masuk. Kamu, apakah kamu yakin? Ya, Wang Xi mengangguk. Sebelum memasuki zona rahasia Beyond Heaven, aku pernah mendengar bahwa ada beberapa tempat di zona rahasia Beyond Heaven yang memiliki formasi yang membatasi surgawi tanpa bodoh masuk. Tentu saja, surgawi tanpa bodoh tidak dapat menggunakan kesadaran surgawi mereka juga karena itu terkait dengan jiwa mereka. Faktanya, tempat itu tampaknya juga mengusir kesadaran surgawi kita. Kita bahkan tidak bisa mendekati kesadaran surgawi kita. Dia berbalik untuk memandang Lu Xia seolah menunggunya untuk mengkonfirmasi kata-katanya. Benar, Liu Xia mengangguk. Hem, Duan Lingtian mengangkat alis. Sepertinya Rongbo menjadi sangat senang ketika dia mengetahui bahwa bodilas celestials dilarang memasuki tempat itu. Matanya bersinar terang dan ekspresinya terus berubah seolah-olah dia tahu sesuatu tentang harta tak tertandingi di tempat itu. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah mungkin Rongbo tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Perubahan perilaku Rongbo terlalu jelas. Bahkan Wang Xi dan Lu Xia telah memperhatikannya. Rongbo, kamu tahu sesuatu. Wang Xi bertanya dengan cemberut, jika Anda tahu sesuatu, Anda harus membagikannya kepada kami sehingga kami dapat siap juga. Ini akan membantu kami mengurangi kemungkinan kecelakaan. Petik 2 Rongbo sedikit tenang ketika dia mendengar kata-kata Wang Xi. Dia menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu sambil berkata, bukan apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Sejauh yang aku tahu, selah Zhang Yi. Di zona rahasia Beyond Heaven, Celestial Bodilas dilarang memasuki tempat-tempat yang berisi warisan atau warisan yang ditinggalkan oleh Grid Celestial Golden Overarching Golden. Kamu, ekspresi Rongbo berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Dia memelototi Zhang Yi dengan kesal. Dia benar-benar tidak berharap Zhang Yi akan mengetahui hal ini. Lagi pula, hanya beberapa sekte yang kuat di alam duniawi yang tahu bahwa Bodilas Celestial tidak diizinkan memasuki tempat-tempat yang berisi warisan dari Grid Overarching Golden Celestial. Dia tidak punya niat untuk mengungkapkan informasi ini sama sekali. Zhang Yi tidak hanya tahu tentang informasi ini, tetapi Zhang Yi bahkan mengungkapkannya kepada semua orang. Dia pikir Zhang Yi adalah rekan setim yang tidak kompeten. Warisan Celestial Emas yang sangat luas. Mata Duan Lingtian, Wang Xi, dan Liu Xia bersinar ketika mereka mendengar kata-kata Zhang Yi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Bagaimanapun, hal yang paling berharga di zona rahasia Beyond Heaven adalah warisan atau warisan yang ditinggalkan oleh Grid Celestial Golden Overarching Golden. Wang Xi mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan bertanya lagi pada Zhang Yi untuk konfirmasi, Zhang Yi, apakah kamu yakin tentang ini? Telah terbunuh oleh Feng Qingyang juga. Penatua Sekte kami berspekulasi bahwa Feng Qingyang mampu melakukan prestasi seperti itu meskipun hanya menjadi seorang emestan surgawi adalah karena warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Langit Emas yang menyeluruh. Petik 2. Kata-kata Zhang Yi terdengar meyakinkan dan logis. Wang Xi dan Lu Xia tertegun. Setelah mewarisi warisan surgawi emas yang menyeluruh besar, Feng Qingyang berhasil membunuh delapan kesengsaraan tanpa bodhisat surgawi meskipun menjadi seorang surgawi terkemuka. Sebelumnya, mereka telah mendengar bahwa seorang penggarap pedang yang luar biasa dari ranah duniawi yang kecil telah berhasil memperoleh warisan dari surgawi emas besar yang berada di zona rahasia Beyond Heaven. Namun, mereka tidak menyadari bahwa penggarap pedang yang luar biasa berhasil membunuh delapan kesusahan yang bodilis celestial meskipun menjadi celestial terkemuka. Setelah beberapa saat, Lu Xia sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang Rongbo dengan tajam dan berkata, Rongbo, Anda tahu tempat yang kami temukan mungkin berisi warisan dari celestial emas agung yang menyeluruh, bukan? Begitu Lu Xia selesai berbicara, Wang Xia memperbaiki pandangan tajam ke arah Bobo juga. Yah, aku tahu ada kemungkinan seperti itu, kata Rongbo dengan acuh tak acuh, namun, tidak semua tempat yang melarang celestial tanpa bodoh masuk tentu memiliki warisan dari Great Overarching Golden Celestials. Aku tidak ingin berspekulasi tanpa tahu pasti. Petik 2. Lu Xia berkata dengan marah, kamu jelas berusaha menyembunyikan ini dari kami. Petik 2. Cara Wang Xia memandang Rongbo menjadi semakin tidak ramah seiring waktu berlalu. Zhang Yi menimpali pada saat ini, secara umum, bahkan jika tempat-tempat dengan formasi yang melarang celestial tanpa bodoh masuk tidak memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Great Overarching Golden Celestials, mereka masih akan memiliki petunjuk yang mengarah pada warisan yang ditinggalkan oleh Great Overarching Golden Celestials paling tidak. Jadi, sangat mungkin tempat yang ditemukan Wang Xia dan Lu Xia tidak sesederhana itu. Petik 2. Kata-kata Zhang Yi, sekali lagi, memberinya tatapan tajam dari Rongbo. Rongbo benar-benar berpikir Zhang Yi memiliki mulut yang besar. Pada saat ini, Duan Lingtian benar-benar terganggu oleh kemungkinan menemukan peninggalan dari Great Celestial Golden Agung. Dia berpikir pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku saat ini, aku harusnya lebih kuat daripada Senior Feng King yang jika aku berhasil mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Kegembiraan naik dalam hati Duan Lingtian ketika dia memikirkan hal ini. Setelah dia sadar kembali, dia tidak bisa menahan desakan Wang Xia, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Setelah sekitar 2 jam, suara Wang Xia terdengar di udara lagi. Di sini, petik 2. Duan Lingtian melihat ke bawah dan melihat punggung yang tajam dan lembah berbentuk U yang dipenuhi dengan tanaman hijau. Dia saat ini melayang-layang di atas lembah gunung. Meskipun lembah itu tidak kecil, itu sangat sempit. Itu diselimuti oleh kabut abu-abu yang mengaburkan pandangannya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menyadari bahwa mereka tidak hanya tidak dapat menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk memasuki tempat itu, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengerahkan kesadaran surgawi mereka. Bab 2404 banding 2404. Ini tempatnya, kata Wang Si. Bahkan tanpa pengingat Wang Si, Duan Lingtian bisa mengatakan mereka telah tiba di tempat itu berdasarkan fakta bahwa kesadaran surgawinya telah dibatasi oleh formasi di lembah. Ketika dia melihat ke lembah gunung yang diselimuti kabut abu-abu, dia berpikir dalam hati, dengan semua formasi yang membatasi ini, adalah hal yang wajar jika para bodhis celestial yang wujud aslinya adalah jiwa mereka tidak dapat memasuki tempat ini. Suara mendesing. Duan Lingtian dan yang lainnya mendengar embusan angin bertiup dan mengangkat kepala mereka seketika. Mereka melihat sosok meluncur dari kejauhan. Namun, sepertinya sosok itu tidak menuju ke arah mereka. Sosok itu tampak terburu-buru dan tidak menyadari kehadiran mereka. Pada titik ini, Wang Si berkata dengan nada mendesak, ayo masuk. Lima dari kita sudah cukup. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa dia tidak ingin anggota tambahan lain dalam kelompok mereka. Lagi pula, orang tambahan berarti bahwa mereka akan mendapatkan potongan harta yang lebih sedikit di tempat itu. Karena Duan Lingtian bergabung dengan mereka, mereka memiliki dua surgawi terkemuka dalam kelompok mereka. Dia yakin mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki tempat itu. Ya, Duan Lingtian, Liu Xia, dan Zhang Yi mengangguk serempak. Mereka, tentu saja, menangkap makna yang mendasarinya dalam kata-kata Wang Si. Jubah mereka mulai berkibar di udara saat mereka bersiap memasuki lembah yang diselimuti kabut besar. Rongbo yang berdiri tanpa bergerak di samping tiba-tiba berteriak, tunggu sebentar. Sebelum yang lain bahkan bisa bereaksi, Rongbo melihat sosok yang bergegas dan berteriak lagi, Feng Men. Ketika sosok yang terbang menjauh mendengar kata-kata Rongbo, itu berhenti bergerak sebelum mengubah arahnya dan terbang menuju Duan Lingtian dan yang lainnya. Sementara itu, ekspresi Wang Si, Liu Xia, dan Zhang Yi berubah drastis. Jika mereka masih tidak menyadari sosok yang mendekat adalah kenalan Rongbo maka mereka benar-benar bodoh. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang ekspresinya tetap tidak berubah. Nari Riak bisa terlihat di wajahnya ketika Rongbo memanggil pejalan kaki. Ketika pejalan kaki akhirnya tiba, ia mengabaikan Duan Lingtian dan yang lainnya. Dia memandang Rongbo dan bertanya dengan ramah, Rongbo, kenapa kau di sini? Jadi mereka benar-benar saling kenal. Meskipun Wang Si, Liu Xia, dan Zhang Yi sudah tahu keduanya saling kenal, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa hati mereka tenggelam ketika mereka berpikir tentang memiliki orang lain untuk berbagi potongan harta mereka di tempat itu. Bukan hanya itu, tapi orang itu adalah kenalan Rongbo. Rongbo tidak menjawab pertanyaan kenalannya. Sebagai gantinya, dia berkata, Fengmen, coba gunakan kesadaran surgawi Anda untuk menjelajahi lembah gunung di bawah kita. Pria Feng ini adalah seorang pria muda dengan penampilan rata-rata dan tubuh yang rata-rata. Berdasarkan sorot matanya, orang bisa tahu dia bukan orang yang berpikiran sederhana. Setelah Fengmen mendengar kata-kata Rongbo, ia mencoba memperluas kesadaran surgawinya untuk menjelajahi lembah gunung di bawah hanya untuk menemukan ia tidak bisa melakukannya. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegahnya melakukannya. Matanya menyala dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ini, ini, jelas dia menyadari apa yang mungkin terkandung di lembah gunung di bawahnya. Di Beyond Heaven's Secret Zone, hanya tempat-tempat yang berhubungan dengan warisan dari Great Overarching Golden Celestials yang akan memiliki formasi tersebut. Formasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi penggunaan kesadaran surgawi tetapi digunakan untuk membatasi jiwa masuk. Secara alami, ini berlaku untuk bodiless Celestials yang pada dasarnya adalah jiwa. Sepertinya kamu sudah menyadarinya, kata Rongbo dengan acuh-ta'acuh. Fengmen yang sadar kembali meledak tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata, Rongbo, bukankah kamu beruntung? Hanya dalam setengah tahun setelah kita memasuki zona rahasia Beyond Heaven, kamu menemukan gudang harta karun. Kita akan mendapatkan jackpot jika tempat ini benar-benar berisi peninggalan dari Great Celestial Golden Great Overarching. Petik 2. Benar, bukankah kamu pikir aku teman baik? Rongbo bertanya sambil tersenyum. Yang terbaik, kamu yang terbaik, Fengmen berkata saat dia memberi Rongbo jempol. Aku benar-benar berhutang budi padamu karena memanggilku. Setelah beberapa saat, Fengmen akhirnya memperhatikan Duan Lingtian dan yang lainnya. Kerutan muncul di wajahnya ketika dia berkata kepada Rongbo, siapa mereka? Rongbo, dengan kekuatan kita, kita bisa memasuki tempat ini sendiri. Matanya berkilat dengan niat membunuh ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan yang lainnya dan berkata, kami tidak membutuhkan semua orang ini. Begitu Fengmen selesai berbicara, Rongbo berbalik dan mempelajari orang-orang di depannya. Ketika matanya tertuju pada Duan Lingtian, dia mengangguk setuju dengan kata-kata Fengmen. Kamu benar, tidak perlu bagi kita untuk membawa begitu banyak orang. Rongbo, Wangsi hampir muntah darah karena marah ketika mendengar kata-kata Rongbo. Apa maksudmu tidak perlu membawa begitu banyak orang? Jangan lupa siapa yang menemukan tempat ini. Jika bukan karena aku dan Lucia, kamu tidak akan menemukan tempat ini. Matanya berkedip dengan amarah ketika dia terus berkata, segera setelah kami tiba di gudang harta karun ini yang mungkin berisi warisan dari grit Celestial Golden Agung, Anda berencana mengambil semuanya untuk diri sendiri. Bagunung di bawah mereka sebagai gudang harta karun karena mereka tahu tempat itu berisi warisan dari grit overarching Golden Celestial atau petunjuk yang mengarah pada satu. Gudang harta pasti nama yang cocok untuk tempat ini. Meskipun Lucia diam, dia memelototi Rongbo. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan bersikeras mengusir Rongbo dari grup. Ketika Fengmen mendengar kata-kata Wangsi, dia mengirim transmisi suara ke Rongbo. Jadi, inilah orang-orang yang menemukan tempat ini. Seberapa kuat mereka? Bisakah kita berdua mengalahkan mereka? Berdasarkan reaksi Rongbo, jelas Rongbo tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Rongbo dengan cepat menjawab melalui transmisi suara. Di antara keempatnya, ada Eminen Celestial, dua pembudidaya diformulir ke-9 dari Saint Celestial Stage, dan seorang pembudidaya diformulir ke-8 dari Saint Celestial Stage. Jika kita berdua bergabung, kita berdua seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita berurusan dengan mereka. Petik 2 Setelah jeda, Rongbo menambahkan, namun, tidak apa-apa hanya untuk membunuh tiga laki-laki. Jangan bunuh gadis itu. Aku ingin, yah, dalam hal apapun, ketika aku selesai dengannya, aku akan mengirim dia untuk mereka. Ketika dia selesai berbicara, cara dia memandang Liu Xia berubah bejat. Sejak Duan Lingtian bergabung dengan kelompok itu, Rongbo tidak berani memiliki pikiran cabul tentang Liu Xia. Dia tidak takut pada Duan Lingtian saja, tetapi jika Wang Xi dan Zhang Yi bergabung dengan Duan Lingtian, dia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Aku mengerti, Fengmen mengangguk ketika mendengar jawaban Rongbo. Dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan yang lainnya, tidak repot-repot menyembunyikan niat pembunuhannya. Mereka semua, terlepas dari Duan Lingtian, merasakan bahaya yang akut. Seolah-olah mereka menjadi sasaran ular berbisa. Wang Xi menekan rasa takut di hatinya dan berkata, Rongbo, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan bisa mengalahkan kami berempat hanya karena Anda memiliki sekutu? Yah, kalau dia lemah, maka, mungkin tidak, Rongbo tersenyum. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Ada tujuh surgawan terkemuka yang lebih muda dari seratus tahun di alam Skyline. Kebetulan, Fengmen adalah salah satunya. Senyumnya melebar ketika dia selesai berbicara. Ekspresi Wang Xi, Liu Xia, dan Zhang Yi berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Rongbo. Mereka merasakan hati mereka tenggelam. Mereka tidak mengira Fengmen juga akan seorang surgawi terkemuka. Lagi pula, tidak ada lebih dari sepuluh surgawi terkemuka di bawah usia seratus di masing-masing dunia biasa. Jika Fengmen berada di bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dan Rongbo dengan bantuan Duan Lingtian. Namun, Bab 2405. Rongbo memandang mereka semua dan berkata, Aku akan memberikan kalian semua satu kesempatan. Aku akan menyisakan nyawamu selama kamu mengusir Duan Lingtian dari grup. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia mencari balas dendam. Anda dapat yakin bahwa Fengmen dan saya akan membunuhnya. Ketika dia selesai berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan tajam. Tentu saja, Rongbo tidak berniat membiarkan mereka berempat hidup. Dia hanya mengatakan kata-kata menipu ini untuk membiarkan Duan Lingtian merasakan keputusasaan ditinggalkan sebelum dia meninggal. Bahkan jika Wang Si dan yang lainnya menendang Duan Lingtian keluar dari grup, dia masih tidak akan membiarkan mereka hidup. Itu, Wang Si dan Lucia merasa bertentangan ketika mereka mendengar kata-kata Rongbo. Mereka merasa terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Menggigil berlari duri mereka ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka akan mati jika mereka tidak mengusir Duan Lingtian keluar dari grup. Semua orang takut akan kematian, dan mereka tidak terkecuali. Jika mereka punya pilihan, tentu saja mereka akan memilih untuk melestarikan hidup mereka. Bertentangan dengan Wang Si dan Lucia, Zhang Yi tidak ragu sama sekali ketika menghadapi ancaman Rongbo. Dia mengucapkan tiga kata ini, kamu sedang bermimpi. Dia tidak akan meninggalkan Duan Lingtian hanya karena kata-kata Rongbo. Dari saat Rongbo selesai berbicara, mata Duan Lingtian dilatih pada Wang Si, Lucia, dan Zhang Yi. Dia melihat keraguan Wang Si dan Lucia dan tekat Zhang Yi. Seringai muncul di wajahnya saat dia berpikir, Zhang Yi memiliki karakter yang benar dan pantang menyerah. Dia benar-benar layak berteman, sangat mudah untuk menemukan teman-teman yang cuaca cerah, tetapi teman-teman sejati sulit ditemukan. Zhang Yi tidak akan pernah membayangkan bahwa di masa depan, dia akan merasa sangat bersyukur atas pilihan yang dia buat saat ini. Karena pilihannya pada saat ini, dia akan mendapatkan bantuan Duan Lingtian yang akan membuat masa depannya bersinar. Meskipun dia dianggap cukup berbakat, dia tidak berada di posisi teratas dalam sekte surgawi-surgawi. Sebagian besar sumber daya yang baik di sekte bahkan tidak akan pergi kepadanya. Kamu mencari kematian, Rongbo marah dengan kata-kata Zhang Yi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat energi asal surgawi yang dicampur dengan Saint Origen melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, energi surgawinya telah menyelubungi tubuhnya, membuatnya terlihat mengesankan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara berisik mulai berdering di udara saat Rongbo menyerang Zhang Yi seperti bola meriam. Jelas bahwa dia akan pergi untuk membunuh. Sua. Zhang Yi tidak menyangka Rongbo akan segera menyerangnya. Dia goyang sejenak sebelum dia memobilisasi Saint Origen-nya juga. Dia dengan cepat mencoba menghindari Rongbo yang menagih padanya. Namun, Rongbo sudah sangat dekat dengannya. Ketika dia melihat ini, gelombang keputusasaan membanjiri dirinya ketika dia berpikir, apakah ini hari aku mati. Meski begitu, dia tidak menyesali keputusannya meskipun itu berarti dia akan mati. Mengesampingkan fakta bahwa dia tahu Rongbo tidak berniat membiarkan mereka hidup bahkan jika mereka mengusir Duan Lingtian, dia bukan tipe orang yang akan membuang orang lain di bawah bas hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hmm, pada saat Zhang Yi mengundurkan diri hingga mati, dia merasakan embusan angin melewatinya. Setelah itu, dia merasakan tangan meraih bahunya dan mengangkatnya ke udara. Rasanya seperti terbang. Duan Lingtian, Zhang Yi tidak perlu menebak untuk mencari tahu siapa yang menyelamatkannya. Setelah mereka berhenti, dia berkata kepada orang di sebelahnya, Terima kasih, Duan Lingtian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Lagipula, dia menargetkanmu karena aku. Tidak mungkin. Rongbo berseru sambil menatap Duan Lingtian. Dia jelas bingung. Kamu, kecepatanmu. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Meskipun dia belum melakukan teknik atau gerakan Define Ability, bahkan jika dia melakukannya, dia tahu dia masih tidak akan bisa mengejar kecepatan Duan Lingtian. Pada suatu titik, Fengmen telah pindah ke sebelah Rongbo. Kecepatannya, memang, cukup cepat. Dia menoleh ke Duan Lingtian dengan niat membunuh melintas di matanya. Kecepatanmu pasti hampir secepat kecepatanku. Tidak masalah, toh kau tetap akan mati. Aku hampir lupa, Fengmen, kau dikenal karena kecepatanmu. Awalnya, ekspresi Rongbo berubah suram. Dia tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Duan Lingtian berdasarkan kecepatannya. Duan Lingtian dapat dengan mudah melarikan diri jika dia menginginkannya. Namun, ekspresinya berubah menjadi lebih baik ketika dia menyadari dia punya sekutu. Apalagi, setelan sekutu terkuatnya adalah kecepatannya. Rongbo menoleh ke Duan Lingtian dan berkata dengan mengejek, Duan Lingtian, jadi bagaimana jika Anda berhasil menyelamatkannya? Anda hanya membuang-buang kekuatan Anda. Setelah kami membunuhmu, kami akan membunuhnya juga. Petik 2. Apakah begitu? Duan Lingtian berkata dengan acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia bisa mempertahankan ketenangannya bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Perilaku acuh-ta'acuh Duan Lingtian membuat Rongbo marah. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu dan membunuhmu. Fengmen, Ayo bunuh dia. Setelah kita membunuhnya, semua harta di gudang harta milik kita. Begitu dia selesai berbicara, energi surgawi bercampur dengan Saint Origin mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Baik, kata-kata Rongbo mendorong Fengmen untuk bertindak. Dia membentangkan kedua tangannya terbuka saat energi yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti naga yang perkasa. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa perang. Duan Lingtian mencibir ketika melihat Rongbo dan Fengmen. Dia melambaikan tangannya dan pedang muncul di tangannya. Pedang itu tembus seolah-olah terbuat dari air. Rongbo mencibir. Senjata. Apakah kamu tidak tahu senjata dari dunia biasa tidak ada gunanya bagi Eminen Celestials? Senjata dari alam duniawi adalah beban bagi surgawi tanpa bodoh dan tidak berguna bagi surgawi terkemuka. Untuk alasan ini, Rongbo mengejek Duan Lingtian ketika dia melihat Duan Lingtian telah mengambil senjatanya. Energi surgawi Duan Lingtian melonjak keluar dari tubuhnya setelah beredar melalui 99 Saint Veins dan berkumpul di pedangnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, bagaimana kamu tahu dengan pasti bahwa pedangku berasal dari dunia biasa? Ketika energi asal surgawi Duan Lingtian yang dicampur dengan Saint Origin melonjak ke dalam pedang, pedang itu mulai bersinar dengan cemerlang, membutakan Rongbo dan Fengmen sementara. Bagaimana kamu tahu dengan pasti bahwa pedangku berasal dari dunia biasa? Kata-kata ini terus bergema di benak Rongbo dan Fengmen. Pada saat yang sama, pedang yang dipegang Duan Lingtian di tangannya memancarkan aura destruktif yang terasa seolah bisa menghancurkan langit dan bumi. Begitu Rongbo dan Fengmen merasakan aura, kedua ekspresi mereka segera berubah. Mereka berteriak serempak, jelas ngeri, harta karun tertinggi surgawi. Keduanya jelas bisa merasakan aura berbahaya dari pedang Duan Lingtian. Itu jelas bukan aura yang dimiliki senjata dari dunia biasa. Hanya ada satu kemungkinan, senjata Duan Lingtian berasal dari Devata Realem. Harta karun tertinggi surgawi, Zhang Yi, Wang Xi, dan Lu Xia tertegun oleh kata-kata Rongbo dan Fengmen. Duan Lingtian yang tampaknya sederhana yang telah bepergian bersama mereka memiliki harta karun tertinggi surgawi. Lari, pikiran ini muncul dalam benak Rongbo dan Fengmen ketika mereka melihat Duan Lingtian memegang harta tertinggi surgawi. Bab 2406 banding 2406. Rongbo dan Fengmen memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan seorang surgawi terkemuka karena mereka berdua juga surgawi terkemuka. Jika mereka berdua bergabung, tidak ada keraguan mereka akan mampu mengalahkan seorang surgawi terkemuka. Secara alami, ada pengecualian untuk ini. Jika lawan mereka menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata atau memiliki harta karun tertinggi surgawi, apalagi dua di antara mereka, bahkan jika mereka memiliki dua surgawan terkemuka yang membantu mereka, mereka masih tidak akan cocok dengan lawan mereka. Surgawi terkemuka dengan kekayaan tertinggi surgawi memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa bodoh tiga kesengsaraan. Jika Celestial Supreme Treasure memiliki tingkat yang lebih tinggi, kekuatan yang diberikannya bahkan bisa lebih kuat daripada Celestial Tiga Bodiless tanpa kesengsaraan. Untuk alasan ini, ketika Rongbo dan Fengmen menyadari pedang tembus di tangan Duan Lingtian adalah harta karun tertinggi surgawi, mereka langsung membuang pikiran mereka tentang pertempuran dan memutuskan untuk lari. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar di udara ketika Rongbo dan Fengmen memanfaatkan energi asal surgawi mereka yang dicampur dengan Saint Origin untuk melarikan diri. Keduanya bergerak sangat cepat, berlari kedua arah yang berbeda. Mencoba lari, Duan Lingtian mencibir ketika melihat Rongbo dan Fengmen berusaha melarikan diri. Kemudian, pedang itu menembak keluar dari tangannya dengan segera. Siu. Suara tangisan pedang yang pendek terdengar di udara. Suara itu terdengar seperti itu menandakan kematian bagi orang-orang yang mendengarnya. Duan Lingtian meluangkan waktunya untuk melempar Sword Wilding Art, tahap ketiga dari metode budidaya mental pedang Dao Soverein Heart Sword. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuan, teknik devoring dasar, kekuatannya sekarang sebanding dengan lima kesengsaraan bodiless celestial. Saat pedang itu terbang keluar, itu tampak seperti sebuah meteor yang menembaki langit. Segala sesuatu di sekitarnya memucat dalam keagungan pedang. Tidak, Rongbo berteriak putus asa ketika dia mendengar pedang pendek itu menangis. Ini ditakdirkan untuk menjadi kata terakhir yang akan keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, pedang itu menusuk tengkoraknya dari belakang dan muncul dari glabelanya. Jiwanya hancur seketika, tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup sama sekali. Siu. Setelah membunuh Rongbo, pedang surga terus mengejar Fengmen dengan kecepatan yang sangat cepat. Lari. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di pikiran Fengmen. Dia memucat saat dia mendengar tangis Rongbo. Dia tahu dalam hatinya bahwa Rongbo telah meninggal. Dia mengutuk Rongbo dalam hati, sialan. Sialan kamu, Rongbo. Jika Anda tidak menelpon saya lebih awal, saya tidak akan berada dalam kesulitan ini. Siapa yang peduli dengan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Jika aku tahu ada seseorang seperti ini di pangkatmu, aku bahkan tidak ingin ada hubungannya dengan warisan omong kosong itu. Petik 1. Sepertinya Fengmen telah memutuskan untuk menyalahkan Rongbo. Dia sepertinya lupa bahwa dia ingin sekali membunuh yang lain sehingga dia dan Rongbo bisa menjaga warisan dari Golden Greatest Tarching Golden Celestial atau petunjuk yang mengarah ke sana untuk diri mereka sendiri. Tidak. Fengmen merasakan rambutnya berdiri di ujungnya ketika pedang ada di punggungnya. Mirip dengan Rongbo, dia menjerit putus asa. Tidak. Bahkan jika dia sangat tidak mau, dia tidak bisa lolos dari kematian. Hanya dalam sekejap mata, dia mengikuti jejak Rongbo. Dua surgawi terkemuka sudah mati. Duan Lingtian telah membunuh mereka dengan mudah seolah-olah dia membunuh ayam atau memotong rumput. Siyu, Zhang Yi, Wang Xi, dan Liu Xia baru sadar ketika pedang surga terbang kembali ke tangan Duan Lingtian. Kejutan dan ketidakpercayaan bisa terlihat di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan pemuda berpakaian ungu yang tampak begitu santai memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia membunuh dua orang terkemuka hanya dalam sekejap mata. Orang harus ingat bahwa satu-satunya Celestial Terkemuka yang diizinkan memasuki zona rahasia Beyond Heaven semuanya berusia lebih muda dari seratus tahun. Orang-orang ini dianggap sebagai jenius bahkan di alam duniawi yang besar. Namun, Duan Lingtian telah membunuh dua dari mereka hanya dalam sekejap mata. Zhang Yi tercengang. Rongbo mengatakan bahwa hanya ada tujuh MS Celestials di bawah usia seratus di Skyline Realm. Duan Lingtian membunuh dua dari mereka hanya dengan serangan. Emosi yang kompleks bisa terlihat di matanya ketika dia menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian sangat kuat. Liu Xia terkejut dan sangat senang ketika dia melihat betapa kuatnya Duan Lingtian. Dia berbalik kepadanya dengan gembira hanya untuk menemukan bahwa dia dingin dan jauh ke arahnya dan Wang Xi. Wang Xi, tentu saja, merasakan perubahan perilaku Duan Lingtian juga. Dia hanya bisa tersenyum pahit ketika dia berpikir dalam hati, sepertinya keraguan-raguan kita telah menjauhkan kita darinya. Dia merasa sedikit menyesal, tetapi dia tahu tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Saya hanya bisa berharap bahwa dia akan mengizinkan saya dan Liu Xia untuk memasuki gudang harta bersamanya. Wang Xi tahu Duan Lingtian tidak akan membunuhnya atau Liu Xia. Selama perjalanan mereka, dia bisa melihat orang seperti apa Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak akan menyerang mereka kecuali mereka memberinya alasan. Namun, dia tidak yakin apakah Duan Lingtian masih ingin memasuki gudang harta bersama mereka. Pada saat ini, Liu Xia memasang ekspresi bersalah di wajahnya saat dia berkata dengan nada meminta maaf, Duan Lingtian, maaf. Ketika Wang Xi melihat ini, dia langsung meminta maaf juga. Brother Lingtian, sangat menyesal. Dia berharap Duan Lingtian membiarkan masa lalu berlalu dan menjelajahi gudang harta bersama mereka. Tidak perlu meminta maaf. Kalian berdua tidak melakukan kesalahan, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Jangan khawatir. Aku masih akan memasuki gudang harta bersama kalian berdua. Lagipula, aku tidak akan bisa menemukan tempat ini tanpa kalian berdua. Aku akan mencoba dan membantumu jika itu dalam kemampuanku untuk melakukannya. Petik 2. Wang Xi menghela napas lega setelah mendengar itu. Sebagai seorang wanita, Liu Xia jelas lebih sensitif terhadap perubahan emosional. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Duan Lingtian menjauhkan diri dari mereka. Bagaimanapun, itu wajar saja. Dia sudah bersikap sangat ramah karena setuju untuk menjelajahi gudang harta bersama. Tidak mungkin bagi mereka untuk berharap bahwa dia akan memperlakukan mereka seperti yang dia lakukan sebelumnya. Duan Lingtian. Zhang Yi memandang Duan Lingtian dengan kagum ketika dia melihat betapa murah hati Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah serius seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Aku tidak yakin tentang Feng Men, tapi Rong Bo adalah murid yang luar biasa dari sekte yang kuat di Skyline Realm. Aku khawatir anggota sektenya sudah diberitahu tentang fakta bahwa kamu membunuhnya. Bahkan, adegannya kematian mungkin telah ditransmisikan kembali kepada mereka. Sedikit kekhawatiran bisa dilihat di mata Zhang Yi ketika dia berbicara. The Minor Major Mirror Image Jimat tidak eksklusif untuk wilayah Provinsi Sein. Secara alami, alam duniawi besar lainnya juga memilikinya. Mereka bahkan memiliki Jimat yang bisa melebur dengan pembawa sehingga orang lain tidak akan bisa mendeteksi atau mengambilnya. Jangan khawatir, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, mereka toh tidak tahu siapa aku. Jadi bagaimana jika mereka tahu aku yang membunuh Rongbo? Bisakah mereka menemukanku di Beyond Heaven yang besar ini? Zona Rahasia, petik 2. Aku hanya takut mereka akan mencari tahu tentangmu atau lokasimu dari orang-orang yang datang dari dunia biasa. Mereka bahkan mungkin pergi ke wilayahmu untuk membalas dendam. Orang-orang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan untuk membalas dendam, kata Zhang Yi dengan ekspresi waspada di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, terlebih lagi, saya ingat Rongbo mengatakan dia adalah keponakan dari pemimpin sekte tempat dia berasal. Semakin dia berbicara, semakin gelap ekspresinya. Bab 2407 banding 2407 Tidak perlu bagimu khawatir tentang orang-orang Rongbo yang menemukan dunia biasa tempatku berada untuk membalas dendam. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hanya aku dan beberapa anggota dari tujuh sekte absolut telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven dari dunia biasa di mana aku berasal. Setelah semua, satu-satunya orang yang memasuki zona rahasia Beyond Heaven dari Real Sein Provins hanya beberapa orang dari Seven Absolutes Sekte. Bahkan jika berita menyebar tentang Duan Lingtian, akan sulit bagi orang-orang Rongbo untuk menemukannya di zona rahasia. Selain itu, jika mereka ingin mencari tahu tentang lokasinya dari anggota Seven Absolutes Sekte, itu akan lebih sulit. Apa, Zhang Yi, Wang Xi, dan Liu Xia dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Di Provinsi Sein, hanya beberapa orang dari Sekte yang telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Duan Lingtian, apakah kunci zona rahasia Beyond Heaven di dunia biasa Anda adalah kunci terakhir untuk digunakan? Zhang Yi bertanya, Masih sok. Saya tidak yakin apakah kunci di dunia biasa saya adalah kunci terakhir yang akan digunakan. Yang saya tahu adalah kami menggunakan kunci untuk memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Sikap Duan Lingtian terhadap Zhang Yi benar-benar berbeda dari miliknya. Sikap terhadap Wang Xi dan Liu Xia. Dia tidak akan ragu untuk menjawab pertanyaan Zhang Yi. Wang Xi dan Liu Xia sedikit iri pada Zhang Yi, tetapi mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah keadaan. Bagaimanapun, Zhang Yi telah mempertaruhkan nyawanya dan mendukung Duan Lingtian ketika Duan Lingtian dalam bahaya. Lalu, itu harus menjadi kunci terakhir, Zhang Yi mengangguk. Hanya ketika kunci terakhir digunakan akan empat titik masuk dan keluar di empat dunia biasa terbuka. Jadi, begitulah cara kerjanya. Tidak heran ada begitu banyak orang dari alam duniawi lainnya. Ternyata, pintu masuk dan keluar di alam duniawi lainnya telah dibuka sebelumnya dan disegel setelah itu. Satu-satunya alasan mengapa titik masuk dan keluar ke Beyond Heaven Secret Zone telah dibuka kembali adalah karena kunci terakhir, Duan Lingtian akhirnya mendapat jawaban yang ada di pikirannya. Awalnya, dia bingung tentang bagaimana setelah dia menggunakan kunci untuk Beyond Heaven Secret Zone, ada orang-orang dari dunia biasa lainnya yang telah memasuki zona rahasia juga. Mungkinkah keempat alam duniawi lainnya telah menggunakan kunci mereka untuk membuka pintu masuk ke zona rahasia Beyond Heaven pada saat yang sama. Dia akhirnya mengerti bahwa masing-masing dunia biasa telah menggunakan kunci mereka. Duan Lingtian berpikir, tidak heran begitu banyak orang tahu tentang zona rahasia Beyond Heaven. Saya yakin leluhur orang-orang ini telah menyampaikan informasi ini kepada keturunan mereka. Seiring berjalannya waktu, tempat ini pasti akan menjadi pengetahuan umum. Petik 1. Duan Lingtian benar, ranah duniawi dengan orang terbanyak di zona rahasia Beyond Heaven adalah ranah duniawi yang pertama kali menggunakan kunci untuk memasuki zona rahasia. Seiring waktu berlalu, banyak orang tahu tentang lokasi pintu masuk ke zona rahasia. Tentu, begitu orang-orang menyadari zona rahasia Beyond Heaven telah dibuka lagi, mereka bergegas untuk memasuki zona rahasia. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melihat kelembah yang diselimuti kabut dan berkata kepada Zhang Yi, ayo masuk. Dari awal sampai akhir, dia tidak repot-repot melihat Wang Xi dan Liu Xia sama sekali. Oke, Zhang Yi mengangguk sebelum berbalik untuk melihat Wang Xi dan Liu Xia dan berkata, Wang Xi, Liu Xia. Ayo pergi. Wang Xi dan Liu Xia saat ini merasa canggung. Duan Lingtian tidak mengundang mereka. Namun, mereka untungnya diselamatkan oleh undangan Zhang Yi. Mereka memandang Zhang Yi dengan rasa terima kasih sebelum mereka mengikuti Duan Lingtian dan Zhang Yi kelembah. Hanya dalam sekejap mata, keempat sosok itu menghilang kelembah yang diselimuti kabut. Sementara itu, di suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven, seorang lelaki tua yang bepergian melintasi padang pasir tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berhenti dan mengeluarkan apa yang tampak seperti pecahan sesuatu yang pecah dari sakunya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa fragment yang digunakan adalah Mutiara Jiwa. Ini, Mutiara Jiwa Rongbo, ekspresi pria tua itu sangat gelap. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh murid terkuat di antara generasi muda di Wild Goose Sek? Orang tua ini adalah seorang bodilis celestial dari Skyline Realm tempat Rongbo berasal. Dia juga berasal dari sekte yang sama dengan Rongbo, Wild Goose Sek. Meskipun dia bukan Tuan Rongbo, dia masih geram atas kematian Rongbo. Lagi pula, sebagai seorang celestial yang bodilis dan leluhur dari Wild Goose Sek, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah atas kematian seseorang yang begitu menjanjikan. Tidak hanya itu, seorang murid yang luar biasa seperti Rongbo juga langka di Wild Goose Sek. Pada saat ini, banyak orang, tua dan muda, dari Wild Goose Sek di Skyline Realm mengetahui tentang kematian Rongbo melalui jiwa Mutiara yang telah hancur. Pria muda berpakaian ungu ini adalah pelakunya. Gambar-gambar saat sebelum kematian Rongbo sampai dia terbunuh diproyeksikan di hadapan orang-orang ini. Beberapa dari orang-orang ini, kebanyakan surgawi tanpa tubuh, marah dan bersumpah untuk membalas Rongbo. Di bagian lain dari zona rahasia Beyond Heaven, sekelompok Celestial Bodiless dari alam Skyline yang bukan anggota dari Wild Goose Sekte juga telah menemukan bahwa Mutiara jiwa Fengmen telah hancur. Mirip dengan Rongbo, banyak Celestial Bodiless dari Sekte membawa jiwa Mutiara. Fengmen sudah mati. Beberapa Celestial Bodiless terkuat dari Sekte Fengmen juga melihat adegan di mana dia dibunuh. Celestial Bodiless terkuat dari Sekte Fengmen menggeram ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu di Mirror Image. Tidak peduli siapa kamu, kamu ditakdirkan untuk mati ketika kamu membunuh seorang jenius tak tertandingi dari Sekte Ku. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa ia sekarang menjadi target dari berbagai surgawan tanpa bodoh yang telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven dari Skyline Realm. Secara alami, dia tidak akan takut bahkan jika orang-orang Bodiless surgawi itu tahu tentang itu. Seperti yang dia katakan pada Zhang Yi, zona rahasia Beyond Heaven begitu luas sehingga orang-orang dari Skyline Realm akan kesulitan menemukannya. Selain itu, bahkan jika orang-orang dari Skyline Realm mengetahui bahwa dia berasal dari Saint-Saint Realm, mereka masih tidak akan dapat menemukan titik masuk dan keluar ke Realm Saint-Province. Yang paling penting, tidak perlu bagi Duan Lingtian untuk takut pada orang-orang Rongbo dan Fengmen. Saat ini, dia sedikit lebih kuat daripada tujuh kesusahan bodiless surgawi dengan pedang surgawi. Selain itu, kekuatannya hanya akan tumbuh lebih kuat. Suatu tempat di zona rahasia Beyond Heaven. Suara mendesing. Sesosok anggun terbang melintasi langit saat dia mengendalikan udara di Pegunungan Baren. Penampilan sosok itu tampaknya telah meredupkan lingkungan. Sosok yang anggun adalah seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf. Meskipun dia tampak seperti gadis di sebelah, temperamennya adalah peri yang turun dari sembilan surga. Rambut wanita ini gelap seperti tinta, dan orang-orang yang memandangnya akan merasa sulit untuk memalingkan muka. Sosoknya sempurna dan gerakannya anggun. Wanita yang sangat cantik. Apakah itu penampilan, figur, temperamen atau cara dia bergerak? Mereka semua sempurna. Apakah kamu pikir dia dari Yan Huang Realem juga? Di kejauhan, dua pria muda menatap wanita yang terbang di langit. Mata mereka bersinar dengan cahaya bejat begitu mereka melihat wanita cantik tak tertandingi. Keinginan mereka untuk memilikinya sangat kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya tidak membuang waktu dan terbang ke arah wanita itu untuk menghalangi jalannya. Wanita itu tidak lain adalah KR yang juga memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Sudah setengah tahun sejak dia memasuki zona rahasia. Dia telah mencari suaminya, Duan Lingtian, dan anggota lain dari Seven Sekte Absolute tetapi tidak berhasil. N, KR mengerutkan kening ketika dia melihat dua pria muda itu menghalangi jalannya. Dia, pada umumnya, adalah orang yang sabar. Namun, dia telah dihadapkan dengan adegan serupa ini berkali-kali. Wajar jika dia mulai merasa tidak sabar. Bab 2408 banding 2408 Salah satu pria muda yang menghalangi jalan KR memimpin untuk berbicara terlebih dahulu. Wanita cantik, berbahaya di zona rahasia Beyond Heaven, jauh lebih aman berada dalam grup. Kami berdua kebetulan mencari orang lain untuk bergabung dengan grup kami. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Meskipun pemuda lainnya tetap diam, tatapannya dipenuhi harapan ketika dia memandang KR. Maaf, aku tidak tertarik bergabung dengan kalian berdua. Meskipun temperamen KR baik, kesabarannya telah habis selama enam bulan terakhir. Karena itu, dia menolak mereka secara langsung dan tidak ramah. Kedua pemuda itu tampaknya tidak terkejut dengan penolakan KR. Pria muda yang diam itu memandangnya dan bertanya, Nona, saya ingin tahu apakah Anda berasal dari Yan Huang Realem seperti kita? Jelas dia hanya mencoba untuk mengobrol dengannya dan membuatnya terbuka untuk mereka. Menurutnya, jika wanita yang berdiri di depan mereka juga dari Yan Huang Realem, mungkin akan membawa mereka lebih dekat. Yan Huang Realem, KR bergumam pelan, selama enam bulan terakhir, banyak dari mereka yang menghubunginya dan ditolak juga menyebut-nyebut tentang dunia biasa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dari Yan Huang Realem. Mata kedua pemuda itu cerah ketika mereka mendengar kata-kata KR. Apakah kamu tahu tentang planet Yan Huang? KR bertanya. Tentu saja, salah satu pemuda dengan cepat menjawab, planet Yan Huang adalah salah satu planet budidaya di Yan Huang Realem. Meskipun saya bukan dari planet Yan Huang, saya pernah mendengarnya. Pria muda itu berkata dengan tergesa-gesa, ya, planet Yan Huang berada di, dia dengan cepat memberi tahu KR semua yang dia ketahui tentang planet Yan Huang. Pada saat ini, kedua pemuda itu yakin bahwa wanita di depan mereka juga dari Yan Huang Realem. Kalau tidak, mengapa dia bertanya kepada mereka tentang planet Yan Huang tanpa alasan? Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang bukan dari Yan Huang Realem tahu tentang planet Yan Huang? Yan Huang Realem. Kedua pria muda itu mengira KR hanya berusaha memverifikasi apakah mereka benar-benar dari Yan Huang Realem. Untuk alasan ini, mereka mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari Yan Huang Realem. Bagaimana mungkin kedua pemuda itu menebak bahwa Kier hanya menanyai mereka tentang planet Yan Huang karena suaminya, Duan Lingtian, yang jiwanya telah melakukan perjalanan ke alam Provinsi Sein, bukan karena ia berasal dari alam Yan Huang. KR adalah salah satu orang yang paling akrab dengan Duan Lingtian. Dia, tentu saja, belajar tentang kehidupan masa lalu Duan Lingtian darinya. Karena itu, ketika dia mendengar dua pria muda itu berasal dari Yan Huang Realem, minatnya terguncang dan dia tidak bisa tidak bertanya tentang planet Yan Huang. Berdasarkan kata-kata mereka, sepertinya planet Yan Huang, memang, bumi dari mana brother Tian berasal. Setelah mendengarkan penjelasan kedua pemuda itu, Kier yakin bahwa planet Yan Huang adalah bumi. Jantung KR berdetak kencang saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri, ini berarti selama kita dapat menemukan titik masuk dan keluar dari Yan Huang Realem di zona rahasia Beyond Heaven, kita akan dapat kembali ke bumi di mana saudara Tian berasal. Petik 1. Karena KR sudah berada di tempat ini selama setengah tahun, dia tentu saja mengetahui bahwa tempat ini bukanlah zona rahasia Pedang Sein, tetapi zona rahasia Beyond Heaven. Terlepas dari anggota tujuh absolut tesekte, ada orang-orang dari alam duniawi lainnya yang ada di sini juga. Dia juga belajar bahwa empat dunia duniawi lainnya adalah dunia duniawi besar, dan setiap dunia duniawi memiliki titik masuk dan keluar sendiri di zona rahasia Beyond Heaven. KR berpikir sendiri, jika saudara Tian tahu tentang ini, dia akan sangat bersemangat. Karena kita sudah lama di sini, saya yakin dia sudah belajar tentang ini. Petik 1. Suara mendesing. Setelah KR sadar kembali, dia memandang kedua pemuda itu dengan acuh-ta'acuh sebelum dia terbang melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suara mendesing. Suara mendesing. Tindakan KR mengejutkan kedua pemuda itu, dan mereka dengan cepat bergerak untuk menghalangi jalan KR lagi. Ekspresi KR menjadi gelap ketika dia melihat dua pemuda itu menghalangi jalannya lagi. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak tertarik bergabung dengan kelompokmu. Ketika kedua pemuda itu mendengar kata-kata KR, mereka langsung menjatuhkan semua kepura-puran kesopanan. Mereka menatap KR bejat, bahkan jika kamu tidak tertarik untuk bergabung dengan kami, kita harus bersenang-senang sebelum kamu pergi. Mata KR berubah dingin ketika dia melihat dua pria muda menatapnya dengan cabul. Udara yang tidak dapat didekati tentang dirinya juga meningkat. Pada saat ini, dia tampak seperti Dewi S, murni dan tidak dapat diganggu-gugat. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat yang merasa memaksakan keluar dari KR. Kekosongan mulai bergetar dan ledakan keras yang mengguncang bumi berdering di udara. Hanya dalam sekejap mata, energi yang keluar dari tubuh KR menyelimuti kedua pemuda itu, menyebabkan mereka muntah darah. Wajah mereka segera berubah pucat. Namun, aura yang mengesankan terus mengelilingi mereka, sepertinya KR tidak punya niat untuk menarik energi. Sebelum kedua pemuda itu sadar kembali, lebih banyak energi muncul dari tubuh KR. Tekanan dari energi membuat mereka merasa seolah-olah mereka membawa gunung di punggung mereka, menyebabkan mereka membungkuh. Ketakutan membuat mereka kewalahan ketika sebuah pikiran muncul di benak mereka, tanpa tubuh surgawi. Karena mereka berdua berada di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage, siapapun yang bisa mengalahkan mereka haruslah Celestial tanpa bodoh. Mereka akan hidup dengan sia-sia, jika saat ini, mereka masih tidak tahu bahwa mereka telah bertemu lawan yang lebih kuat. Tolong selamatkan hidup kita, surgawi. Kita buta karena tidak bisa mengenali bahwa kamu seorang surgawi. Kedua pemuda itu dengan tergesa-gesa memohon pengampunan ketika mereka menyadari bahwa orang yang ada di depan mereka adalah seorang Celestial yang bodiless. Mereka takut karena akalnya sehingga suara mereka bergetar ketika berbicara. Lagi pula, apa yang telah mereka lakukan sebelumnya benar-benar tidak dapat dimaafkan. Jika mereka tahu wanita di depan mereka begitu kuat, mereka tidak akan berani menyembunyikan pikiran jahat sama sekali. Kesalahan kecil bisa menyebabkan penyesalan seumur hidup. Aku memberi kalian berdua kesempatan sebelumnya, sebuah suara yang sangat dingin bergema di udara. Tidak, gelombang keputusasaan membanjiri hati mereka. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan tak terlihat yang mengelilingi mereka tampaknya berubah menjadi binatang buas sebelum memakannya. Swosh! Embusan angin bertiup melewati. Kedua pemuda itu tampaknya menghilang ke udara. Tidak ada keributan sama sekali, mereka baru saja menghilang dengan tenang. Yang tersisa hanyalah sosok anggun dari seorang wanita yang melayang di udara. K.R. bergumam, sangat disayangkan bahwa kalian berdua tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu. K.R., tentu saja, tahu bahwa kedua pria itu memiliki niat buruk ketika mereka mendekatinya. Namun, karena keduanya telah menjelaskan kepadanya tentang Yan Huang Realem dan planet Yan Hang, dia menutup mata terhadap niat buruk mereka dan memutuskan untuk membiarkan masalah itu pergi. Dia akan pergi, tetapi siapa yang tahu mereka akan mengambil inisiatif untuk memblokir jalannya lagi. Selain itu, mereka bahkan menjatuhkan semua kepura-puran kesopanan. Karena alasan ini, dia tidak lagi menahan diri. K.R. menundukkan kepalanya dan menatap tangan kanannya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan saya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika saya tidak salah, kekuatan saya saat ini sebanding dengan enam tribulation bodiless celestial. Namun, dibandingkan ke kehidupan saya sebelumnya, kekuatan ini tidak ada artinya sama sekali. Petik 2. K.R. telah mendapatkan kembali banyak ingatannya dari kehidupan masa lalunya. Namun, ingatannya tentang sepupunya masih kabur. Dia percaya itu tidak akan lama sebelum dia mendapatkan lebih banyak ingatannya. Ada sedikit kebulatan tekat di matanya ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Terlepas dari siapa aku di kehidupan masa laluku, aku K.R. Aku istri saudara Tian dan ibu Siling. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mengubah saya. Petik 2. Bab 2409 banding 2409. Aku ingin tahu di mana brother Tian saat ini, K.R. berpikir dalam hati ketika dia melanjutkan perjalanannya untuk mencari suaminya. Dia tidak tertarik pada harta karun di zona rahasia Beyond Heaven, termasuk warisan dari Great Overarching Golden Celestial. Meskipun K.R. belum sepenuhnya memulihkan semua ingatannya, dia tahu bahwa Great Celestial's Golden Overarching tidak dapat dibandingkan dengan dia sama sekali dalam kehidupan masa lalunya. Bahkan para pelayannya bisa dengan mudah membunuh dewa surgawi yang hebat. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa kekuatan K.R. sekarang sebanding dengan enam kesengsaraan tanpa tubuh Celestial. Bahkan, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Saat ini, dia berada di lembah yang diselimuti kabut dengan Zhang Yi, Wang Xi, dan Liu Xia. Meskipun tidak ada yang bisa dilihat dari luar, tidak ada keraguan bahwa bahaya mengintai di setiap sudut lembah. Pada awalnya, itu masih tidak terlalu buruk karena Duan Lingtian bisa melihat keluar untuk tiga orang lainnya. Namun, bahaya mulai meningkat dan menjadi lebih mematikan. Karena peningkatan yang tiba-tiba dalam bahaya, Duan Lingtian tidak membuang kemampuan dewa tipe bantuan, taktik pemakan dasar, pada waktunya. Dia telah melemparkan tahap keempat dari Sovereign Heart Sword, Body Sword Fusion, dan menggunakan Celestial Sword, tetapi dia hanya berhasil menyelamatkan Zhang Yi dan Lu Xia. Wang Xi telah meninggal. Setelah Duan Lingtian menyingkirkan pedang surgawi, dia menatap mayat Wang Xi dan menghela nafas. Aku ceroboh. Jika dia melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, sedikit lebih awal, dia akan bisa menyelamatkan Wang Xi. Dia tidak menyangka ketakutan mencengkeram hati Liu Xia saat dia menatap mayat Wang Xi. Namun, dia tidak lupa meyakinkan Duan Lingtian ketika dia mendengarnya menghela nafas. Duan Lingtian, kamu, kamu sudah mencoba yang terbaik. Aku pikir Wang Xi tidak akan menyalahkan kamu. Mencoba yang terbaik, Duan Lingtian tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata Liu Xia. Jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, Wang Xi tidak akan mati. Secara alami, itu tidak berarti bahwa dia tidak berniat untuk menyelamatkan Wang Xi. Dia hanya merasa dia tidak mencoba yang terbaik karena dia tidak membuang kemampuan ketampanan tipe bantuannya, sang taktik pemakan dasar, pada waktunya. Ketakutan masih melekat di hati Zhang Yi saat dia berdiri di samping. Bukankah situasi sebelumnya terlalu berbahaya dan sulit untuk dilewati? Jika Duan Lingtian tidak ada, aku takut kita akan membutuhkan setidaknya delapan surgawi biasa untuk melewati tantangan. Dia tidak lagi pendiam seperti sebelumnya sebelum dia lebih akrab dengan Duan Lingtian. Tidak, kamu tidak membutuhkan banyak orang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Apakah kamu masih ingat tantangan ketiga? Jika kita tidak pergi segera setelah melewati tantangan, kita akan melihat formasi serangan bersama. Hanya tiga surgawan terkemuka yang diperlukan untuk menguasai formasi itu. Akan mudah untuk melewati tantangan ini jika tiga celestial terkemuka telah menguasai formasi. Petik 2. Zhang Yi memikirkan kata-kata Duan Lingtian sejenak sebelum dia bertanya, apa yang kamu katakan adalah tablet batu yang muncul di sebelah danau selama tantangan ketiga berisi formasi serangan bersama. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Mogok bersama tertulis pada formasi mogok bersama dan itu bisa membantu kita melewati tantangan ini. Zhang Yi tersenyum kecut. Sepertinya dia sedang melihat monster ketika dia melihat Duan Lingtian. Itu untuk mengatakan ketika kamu melindungi aku dan Liu Xia dan berhasil melewati tantangan, kamu bahkan tidak menggunakan Joint Strike Formation sama sekali. Kamu melewati tantangan dengan hanya menggunakan kekuatan kasarmu. Meskipun dia hanya diformulir ke sembilan dari Saint Celestial Stage, dia kira-kira bisa menebak kekuatan Duan Lingtian. Dia terus berkata, jika saya tidak salah, Anda tidak hanya memiliki pedang surgawi, tetapi Anda juga telah menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata. Dia sampai pada kesimpulan ini pada akhirnya karena tidak ada lagi yang akan menjelaskan bagaimana kekuatan Duan Lingtian jauh melampaui seorang Celestial terkemuka. Liu Xia langsung berbalik untuk melihat Duan Lingtian begitu dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Dia, tentu saja, ingin tahu juga. Yah, kamu tidak salah. Duan Lingtian tidak menyangkal kata-kata Zhang Yi. Beberapa tahap terakhir dari Soverein Heart Sword jauh lebih kuat daripada teknik apapun di dunia biasa. Oleh karena itu, tidak salah untuk menganggapnya sebagai teknik dari alam Devata. Secara alami, Zhang Yi tidak menyadari bahwa dia memiliki kemampuan surgawi yang nyata dari alam Devata yang dia tidak punya waktu untuk dilemparkan sebelumnya. Itu adalah kemampuan surgawi tipe bantu, taktik pemeliharaan dasar. Jika dia berhasil membuang elementari devoring taktik tepat waktu, Wang Xi tidak akan mati. Seperti yang diharapkan, Zhang Yi berkata ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak berpikir masih ada hal-hal yang dia tidak tahu. Pandangan yang rumit bisa terlihat di mata Liu Xia ketika dia berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar hanya seorang dewa surgawi dari dunia biasa yang kecil. Sementara itu, Duan Lingtian memeriksa sekeliling mereka di lembah sebelum dia menyadari bahwa itu adalah tantangan terakhir. Itu dia, itu tantangan terakhir. Mari kita lihat sekeliling. Warisan dari Golden Celestial Grid Overarching seharusnya ada di sini karena tantangan terakhir sangat sulit untuk dilewati. Lagipula, itu normal bahwa sesuatu yang luar biasa akan disembunyikan di sekitar tantangan berbahaya. Itu masuk akal. Zhang Yi mengangguk setuju. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tidak berpikir begitu. Mungkin bukan itu masalahnya. Duan Lingtian merasakan ada sesuatu yang salah dengan tantangan terakhir. Kesulitannya telah meningkat beberapa kali. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kesadaran surgawi setelah turun ke lembah, dia masih bisa merasakan seharusnya ada lebih banyak tantangan setelah ini yang mereka atasi. Namun, sepertinya tidak ada tantangan lagi. Karena alasan ini, ia curiga bahwa semua tantangan telah digabungkan menjadi satu tantangan untuk meningkatkan kesulitan. Memang, asumsi Duan Lingtian benar. Karena betapa mudahnya baginya untuk mengatasi tantangan, beberapa tantangan terakhir digabungkan menjadi satu untuk meningkatkan kesulitan. Namun demikian, masih mudah baginya untuk melewati tantangan. Bagaimanapun, dia bukan seorang surgawi terkemuka biasa. Dia jauh lebih kuat dari surgawi tanpa bodoh. Ketika Zhang Yi mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia menyarankan, mari kita melihat-lihat. Bahkan jika warisan dari grid celestial golden grid overarching tidak ada di sini, kita mungkin menemukan petunjuk yang terkait dengan itu. Setelah itu, tiga dari mereka mulai mencari tempat itu. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan kompas Feng Shui yang buruk. Itu benar-benar tua dan jelas bahwa itu sudah ada sejak lama. Meskipun terlihat tua dan lusuh, tampaknya berfungsi dengan baik. Jarumnya akurat dan menunjuk ke arah yang sama. Mungkinkah itu menunjukkan kita arahnya? Liu Xia tersentak. Zhang Yi tertawa. Kupikir kita tidak perlu melihat-lihat lagi. Kurasa kompas akan membawa kita langsung ke gudang harta karun. Jadi ini kuncinya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Mereka tidak membuang waktu dan mulai melakukan perjalanan ke arah di mana Jarum menunjuk. Kuharap ada warisan dari Golden Celestial Grid Overarching di gudang harta karun, Liu Xia bergumam. Bahkan jika tidak ada di gudang harta di depan, kita hanya harus terus mengikuti petunjuk. Jika kita tidak mati, di beberapa titik, kita akan menemukan warisan di gudang harta lainnya. Zhang Yi, Duan Lingtian menoleh ke Zhang Yi dan bertanya, mungkinkah orang lain yang juga menemukan berangkas harta karun juga dapat menemukan petunjuk yang pada akhirnya mengarah ke gudang harta yang sama yang berisi warisan oleh Celestial Golden Overarching Golden Besar. Petik 2. Ya, Zhang Yi mengangguk tanpa ragu. Dari apa yang aku tahu, setiap kali ketika zona rahasia Beyond Heaven dibuka, hanya akan ada satu warisan dari Grid Celestial Golden Overarching. Terakhir kali zona rahasia Beyond Heaven dibuka, Feng King yang dari Real Sein Province Anda berhasil. Dapatkan satu-satunya warisan dari Celestial emas besar yang berlabuh di zona rahasia. ketakutan muncul di matanya saat ia terus berkata, dikatakan bahwa ada banyak Celestial Terkemuka yang memasuki gudang harta karun yang berisi warisan dari emas besar yang berlapis emas. Surgawi bersama Feng King yang pada waktu itu, tetapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Menurut beberapa pembudidaya yang bukan Surgawi Terkemuka, Surgawi Terkemuka terbunuh di antara mereka sendiri dan beberapa dibunuh oleh Feng King yang saat mereka berjuang untuk warisan dari Surgawi Emas Agung yang menyeluruh. Pada akhirnya, Feng King yang muncul sebagai pemenang utama. Petik 2. BAB 2410 BANDING 2410 Duan Lingtian, tentu saja, tidak bisa menyaksikan sendiri bagaimana Feng King yang telah membunuh dan memperoleh warisan dari grit Celestial Golden Agung pada saat itu. Namun demikian, dia bisa membayangkan bagaimana Feng King yang mengejutkan sekelompok kekuatan besar yang berbakat dari empat dunia biasa. Senior Feng King yang telah benar-benar menguasai lima tahap Soverein Heart Swat Pedang Dao Mental Cultivation Method ketika dia hanya seorang Surgawi Terkemuka. Meskipun dia tidak memiliki pedang Surgawi atau menguasai kemampuan Surgawi dari alam devata, kekuatan penuhnya dapat dibandingkan dengan Surgawi tanpa tubuh lima kesengsaraan. Duan Lingtian yang mewarisi Soverein Heart Swat yang diciptakan Feng King yang memahami hal ini dengan sangat baik. Berdasarkan kekuatan Feng King yang pada waktu itu, seorang Surgawi biasa tidak cocok untuknya sama sekali. Duan Lingtian bergumam pelan. Meskipun suara Duan Lingtian tidak keras, Zhang Yi mendengar kata-katanya. Dia langsung menyuarakan ketidaksetujuannya. Ku rasa kekuatannya tidak berlebihan. Hem, Duan Lingtian memandang Zhang Yi dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda berkata begitu. Lagi pula, senior Feng King yang dari provinsi Sein kami sudah lebih kuat daripada Surgawi tanpa bodoh sebelum ia bahkan memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Surgawi tanpa bodoh di kitar realem Sein provinsi sama sekali bukan tandingannya saat itu. Petik 2 Ya, aku sudah mendengar tentang ini, Zhang Yi mengangguk sebelum berkata, aku telah melihat catatan yang diwariskan dalam sekte surgawi-surgawi kita yang mendokumentasikan apa yang terjadi di zona rahasia Beyond Heaven saat terakhir kali dibuka. Meskipun penggarap pedang dari alam Sein provinsi Anda, Feng King Yang, tampaknya tidak memiliki harta karun tertinggi surgawi, ia tampaknya telah menguasai kemampuan surgawi yang luar biasa dari alam Devata. Itulah sebabnya kekuatannya sebanding dengan lima kesengsaraan. Tanpa tubuh surgawi meskipun dia hanya seorang surgawi terkemuka pada waktu itu. Petik 2 Duan Lingtian tidak setuju dalam hati ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Dia tahu orang-orang itu pasti salah mengira metode budidaya mental pedang dao utama. Zhang Yi terus berkata ketika dia menatap Duan Lingtian, jika aku tidak salah, sebelum Feng King yang mendapatkan warisan dari grit celestial Golden Agung, dia harus lebih kuat darimu. Karena Zhang Yi telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian ketika dia membunuh dua surgawan dengan mudah dengan pedang surgawi dan ketika dia mengatasi tantangan terakhir sebelumnya, dia berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan Three Tribulation Bodiless Celestial atau mungkin bahkan Four Tribulation surgawi tanpa tubuh. Alasan Zhang Yi sampai pada kesimpulan ini adalah karena basis kultivasinya yang lebih lemah. Kalau tidak, dia akan bisa melihat bahwa kekuatan Duan Lingtian sebelumnya sebanding dengan Five Tribulation Bodiless Celestial. Dengan kata lain, meskipun Duan Lingtian tidak menggunakan kemampuan define tipe bantuan, taktik pemakan dasar, kekuatannya setara dengan Feng King yang ketika Feng King yang pertama kali memasuki zona rahasia Beyond Heaven dan sebelum ia mendapatkan warisan dari celestial emas besar yang memayungi. Jika dia melemparkan elementary devoring taktik, kekuatannya akan naik dua tingkat lagi, yang akan membuat kekuatannya Alasan dia lebih kuat dari Feng King yang sebelum Feng King yang telah mendapatkan warisan dari grid celestial Golden Overarching adalah karena dia menguasai tipe kemampuan surgawi, taktik devoring taktik, dari realm devata dan pedang surgawi. Kerasukan Tanpa elementary devoring taktik dan sword celestial, Duan Lingtian tidak diragukan lagi akan lebih lemah dari sword saint Feng King yang setelah semua, dia hanya memahami sovereign hard sword ke tahap keempat. Berdasarkan kata-kata Zhang Yi, Duan Lingtian tahu bahwa Zhang Yi tidak menyadari bahwa kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah sebanding dengan lima kesengsaraan bodilis celestial. Namun demikian, dia tidak mengungkapkan kebenaran kepada Zhang Yi. Zhang Yi terus berbicara, apakah Anda pikir para dewa surgawi dari alam duniawi yang besar, termasuk Yan Huang Realem, mudah ditangani. Di antara orang-orang itu, beberapa dari mereka memiliki treasures tertinggi surgawi dan menguasai kemampuan surgawi yang luar biasa dari alam devata. Meskipun jumlah mereka kecil, mereka yang bersaing dengan Feng King yang dari Real Sein Province Anda memiliki kekuatan yang sebanding dengan enam kesengsaraan bodilis celestial. Petik 2. Apa, Duan Lingtian kaget ketika dia menemukan para eminen celestial dari empat dunia biasa itu begitu kuat. Bahkan, berdasarkan kata-kata Zhang Yi, mereka tampak lebih kuat dari pedang Sein Feng King Yang. Sebenarnya, ada banyak jenius mengerikan di antara para surgawan terkemuka yang memasuki zona rahasia Beyond Heaven pada saat itu. Sebagai contoh, Yan Huang Realem kami memiliki jenius tak tertandingi dari sekte desa Gao yang kekuatannya sebanding dengan lima kesengsaraan tanpa bodhisat surgawi meskipun menjadi seorang surgawi terkemuka. Kata Zhang Yi. Duan Lingtian dikejutkan oleh kata-kata Zhang Yi. Seorang surgawi terkemuka dari Yan Huang Realem yang kekuatannya sebanding dengan surga lima tubuh tanpa bodoh. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berteriak, mustahil. Dia dengan cepat menoleh ke Zhang Yi dan bertanya, Zhang Yi, kamu menyebutkan sekte desa Gao. Apakah kamu berbicara tentang marsial surgawi Su Gan Yi? Su Gan Yi, seorang marsial surgawi, adalah karakter dari legenda kuno di bumi dalam kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Berdasarkan legenda kuno itu, marsial surgawi Su Gan Yi memiliki identitas lain juga. Dia adalah Mongpik, saudara senior kedua, dalam kisah perjalanan ke barat. Su Gan Yi adalah pendiri sekte desa Gao. Ka, kamu, bagaimana kamu tahu ini? Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhang Yi ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Meskipun sekte desa Gao adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat di alam devata dan kekuatannya kira-kira setara dengan sekte master surgawi, sekte desa Gao menyimpan profil yang sangat rendah. Untuk alasan ini, di alam Yan Huang, selain dari para pembudidaya atau sekte dengan akar di planet Yan Huang, sangat sedikit orang yang tahu tentang sekte desa Gao, apalagi nama pendiri sekte itu. Zhang Yi sudah kaget ketika Duan Lingtian sebelumnya menyebutkan nama pendiri sekte master surgawi, Zhang Tian Xi. Dia bahkan lebih terkejut sekarang karena Duan Lingtian menyebut nama pendiri sekte Gao Village. Sebelumnya, Duan Lingtian mengatakan dia tahu nama pendiri sekte surgawi karena sisa-sisa kerangka seorang murid dari sekte master surgawi yang ditemukan di alam Provinsi Sein. Zhang Yi tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian pada saat itu. Namun, sekarang Duan Lingtian secara akurat menyebutkan nama pendiri Gao Village Sek, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Apakah Duan Lingtian mengarang cerita tentang menemukan sisa-sisa kerangka seorang murid dari Celestial Master Sek? Ketika Duan Lingtian melihat ekspresi skeptis di wajah Zhang Yi, dia tahu bahwa dia telah mengungkapkan terlalu banyak dan dia bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Zhang Yi saat ini. Sebuah gagasan muncul di benaknya, dan dia berkata, sejujurnya, saya tidak menemukan sisa kerangka murid dari Sekte Master Surgawi di wilayah Sein Provins. Saya tahu tentang pendiri Sekte Master Surgawi dan Sekte Desa Gao karena warisan yang saya peroleh di alam Provinsi Sein. Petik 2. Warisan, Zhang Yi memandang Duan Lingtian dengan ragu. Ya, itu adalah harta karun surgawi yang secara tidak sengaja kutemui di wilayah Provinsi Sein. Harta karun surgawi dikenal sebagai pagoda tujuh harta berharga yang indah. Ada roh pagoda yang menyebut dirinya gagak emas berkaki tiga dari planet Tianhuang. Dia, Duan Lingtian dengan cerdik mengangkat penatua huo. Namun, sebelum Duan Lingtian bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhang Yi memotongnya dengan ekspresi kaget di wajahnya, apa? A. Apa kamu baru saja mengatakan kamu mendapatkan seven treasures ekskuisite pagoda? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia kemudian terus berbicara tentang harta itu secara detail. Pagoda tujuh harta berharga indah yang aku dapatkan memiliki roh pagoda di lantai pertama. Itu adalah gagak emas berkaki tiga yang aku sebutkan. Pedang surgawi Jasper ada di lantai dua dan di lantai tiga. Zhang Yi memotong Duan Lingtian lagi ketika dia berkata, dewa yang mengagumkan Halbert ada di lantai tiga dan penguasa alam semesta di lantai empat. Payung Heavennet ada di lantai lima, World Cleansing Horsetailwise berada di lantai enam, dan War Have Spear ada di lantai tujuh. Zhang Yi menyatakan semua harta karun tertinggi surgawi di pagoda tujuh harta indah seolah-olah dia sedang mencatat harta keluarganya. Duan Lingtian terkejut. Kakau tahu tentang seven treasures ekskuisite pagoda. Tentu saja, Zhang Yi berseru, pagoda tujuh harta karun indah adalah harta karun tertinggi surgawi menurut legenda. Ini harta karun tertinggi surgawi yang luar biasa bahkan di alam Devata. Lebih penting lagi, itu dari planet Tianhuang. Oleh karena itu, ini adalah sumber kebanggaan bagi mereka kita dengan akar di planet Tianhuang. Mata Zhang Yi terbakar karena keinginan dan kebanggaan saat dia menatap Duan Lingtian. Bab 2411 banding 2411. Aku, T tidak pernah dalam mimpiku yang paling liar, akan kubayangkan bahwa kau berhasil mendapatkan harta karun tertinggi surgawi yang luar biasa, pagoda tujuh harta yang indah. Zhang Yi menelan ludah. Seperti para penggemar gila di kehidupan Duan Lingtian di masa lalu, ia mengabaikan citranya dan memohon, Duan Lingtian. B. Bisakah tolong keluarkan Seven Tresures Exquisite Pagoda agar aku dapat melihatnya? Hanya satu tampilan yang cukup bagus. Dia menatap Duan Lingtian dengan penuh harapan setelah dia selesai berbicara. Ekspresi pahit muncul di wajah Duan Lingtian begitu dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Dia menghela nafas sebelum berkata, tujuh pagoda indah harta karun telah dihancurkan bersama dengan Pena Tuahuo. Apa? Zhang Yi kaget. Dia menggelengkan kepalanya ketika berkata, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kekuatan di dunia biasa yang cukup kuat untuk menghancurkan tujuh harta pagoda yang indah? Sebagai salah satu harta karun surgawi yang paling luar biasa, apalagi alam biasa, apalagi alam biasa, tidak banyak orang memiliki kekuatan untuk menghancurkan pagoda bahkan di alam Devata. Bahkan Golden Celestial Agung yang menyeluruh tidak akan mampu menghancurkannya. Dia berhenti sejenak sebelum dia menatap Duan Lingtian dengan kerutan di wajahnya saat dia berkata, Duan Lingtian, apakah Anda melakukan kesalahan? Tujuh pagoda indah harta karun tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Zhang Yi tidak ragu bahwa Duan Lingtian benar-benar mendapatkan pagoda tujuh harta karun yang indah sebelumnya. Terlepas dari ekspresi sedih di wajah Duan Lingtian yang tidak bisa dipalsukan, Duan Lingtian mampu berbicara tentang pagoda tujuh harta karun yang indah dengan sangat rincin. Namun, ia merasa sulit untuk percaya bahwa pagoda tujuh harta hancur-hancur. Duan Lingtian menghela nafas lagi. Memang, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menghancurkan harta karun tertinggi surgawi di alam biasa. Bahkan sembilan kesengsaraan surgawi tanpa tubuh tidak mampu melakukan hal seperti itu. Alasan itu dihancurkan adalah karena Penatua Huo, gagak emas berkaki tiga. Mengorbankan nyawanya dan pagoda tujuh harta berharga untuk menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, pagoda tujuh harta berharga terputus dan koneksi kami terputus. Ekspresi sedih muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia mengingat saat dia berada. Dengan paksa dikirim kembali ke provinsi bawah tanah Daumarsial Sein seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Gagak emas berkaki tiga mengorbankan hidupnya dan pagoda tujuh harta karun yang indah. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun Golden Crow berkaki tiga adalah roh pagoda dari pagoda tujuh harta karun yang indah, mustahil baginya untuk menghancurkan pagoda tujuh harta karun yang indah. Tujuh harta karun yang indah pagoda adalah salah satu harta karun surgawi yang paling luar biasa. Bahkan jika roh pagoda memiliki kekuatan untuk menghancurkan pagoda, perannya sebagai roh pagoda melarangnya menghancurkan pagoda. Karena kurangnya kata yang lebih baik, roh pagoda hanyalah aksesori dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bisa menghancurkan pagoda. Petik 2 Zhang Yi sangat percaya diri ketika berbicara tentang ini. Sebagai murid sekte surgawi di Yan Huang Realem, selain berkultivasi, ia suka membaca buku-buku kuno tentang planet Yan Huang, salah satu planet budidaya asli di Yan Huang Realem. Inilah sebabnya dia begitu berpengetahuan tentang treasures tertinggi surgawi dan mengapa dia yakin roh pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda tidak bisa menghancurkan pagoda. Secara alami, Duan Lingtian sangat berharap kata-kata Zhang Yi itu benar, tetapi dia merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, dia juga berharap agar Penatua Huo hidup dengan baik dan pagoda tujuh harta karun indah tidak dihancurkan. Pada waktu itu, koneksi saya dengan Seven Treasures Exquisite Pagoda terputus. Tidak ada keraguan tentang itu. Duan Lingtian berpikir, mungkinkah aku salah? Namun, saya jelas kehilangan koneksi saya ke Seven Treasures Exquisite Pagoda. Selain itu, Penatua Huo seharusnya tidak dapat memutuskan koneksi saya dengan pagoda. Petik 1. Zhang Yi memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi secara mendetail. Aku percaya diri dengan pengetahuanku tentang Celestial Supreme Treasures dan jiwanya. Tidak mungkin kata-kataku salah. Ketika Duan Lingtian melihat betapa seriusnya Zhang Yi, dia menceritakan apa yang terjadi dengan sangat rincin. Setelah dia selesai menceritakan apa yang telah terjadi, dia memandang Zhang Yi dan bertanya, Sekarang, apakah kamu masih berpikir tujuh harta karun pagoda indah tidak hancur? Tentu saja, Zhang Yi berkata dengan percaya diri bahkan setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, berdasarkan kata-kata Anda, gagak emas berkaki tiga, roh pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda tidak memiliki kekuatan penuh karena pagoda tidak sepenuhnya pulih. Dengan kata lain, bahkan jika ia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Anda, itu tidak akan mempengaruhi pagoda sama sekali. Anda berasumsi bahwa ia menggunakan kekuatan pagoda untuk menghancurkan diri sendiri, tetapi itu bahkan lebih tidak mungkin. Meskipun hubungan antara Celestial Supreme Tracer dan jiwa artefaknya tidak benar-benar hubungan Tuan dan Budak, tidak ada keraguan bahwa Treasures tertinggi surgawi lebih unggul dari jiwa artefaknya. Jiwa artefak tidak dapat menghancurkan tracer tertinggi Celestialnya. Dia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan. Tapi, kata Duan Lingtian dengan cemberut. Namun, Zhang Yi menyela Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian bisa berbicara. Menurut apa yang kamu katakan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kekuatan eksternal mungkin mengintervensi dan mengirimu kembali ke provinsi bawah Tanah Dao Marsial Sein dan mengambil Seven Treasures Exquisite Pagoda menjauh darimu. Kekuatan eksternal mungkin cukup kuat untuk memutuskan hubungan antara kamu dan pagoda. Sebagai kesimpulan, tujuh harta pagoda yang indah dan roh pagoda mungkin hidup dan sehat. Dia melirik Duan Lingtian sebelum menambahkan, adapun instruksi roh pagoda untuk mengembalikan Jasper Celestial Sword di pagoda indah tujuh harta karun, saya menduga itu dilakukan dengan sengaja sehingga Anda akan mengembalikan harta karun surgawi ke pagoda. Lagi pula, jika Anda tidak aku tidak ingin mengembalikan Jasper Celestial Sword ke pagoda, tidak ada yang bisa dilakukan roh pagoda. Petik 2. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia tetap diam untuk memberi Duan Lingtian waktu untuk memikirkan kata-katanya. Kekuatan apa yang dapat mengirimku kembali ke provinsi bawah dan mengambil pagoda tujuh harta berharga dariku pada saat yang sama? Secara alami, aku berharap Penatua Huo masih hidup dan sehat, dan pagoda tujuh harta indah tidak dihancurkan, tetapi saya masih sulit percaya. Duan Lingtian dengan gigi bertahan dalam pandangannya. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan makhluk seperti apa yang mampu melakukan hal seperti itu. Tidak hanya orang yang mampu mengirimnya kembali ke provinsi bawah, tetapi dia juga mampu dan memutuskan hubungannya dengan pagoda tujuh harta berharga yang indah. Selain itu, dia pikir ini semua spekulasi Zhang Yi tanpa bukti pendukung. Karena itu, dia sama sekali tidak yakin. Zhang Yi menjadi terdiam ketika dia melihat Duan Lingtian menolak untuk percaya padanya meskipun dia telah berbicara begitu banyak. Kamu, setelah beberapa saat, dia hanya berkata tanpa daya, Yah, lupakan saja. Jika kamu pernah mengunjungi Yan Huang Realem suatu hari, kamu akan menyadari bahwa aku benar. Kalau begitu, mari kita bicarakan ketika saatnya tiba, Duan Lingtian tidak berpikir Zhang Yi berbohong padanya. Namun, tanpa bukti, dia merasa sulit untuk mempercayai kata-kata Zhang Yi. Matanya bersinar dengan tekad saat dia berkata, Aku pasti akan pergi ke Yan Huang Realem. Liu Xia yang berpergian di sebelah mereka selama ini tetap diam. Namun, dalam hati, dia pikir kata-kata Zhang Yi memiliki manfaat. Sayangnya, dia bisa melihat bahwa kecuali dia atau Zhang Yi bisa memberikan bukti, akan sulit untuk meyakinkan Duan Lingtian sebaliknya. Karena itu, dia tidak angkat bicara untuk mendukung kata-kata Zhang Yi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian yang telah menyortir pikirannya memandang Zhang Yi lagi dan bertanya, Zhang Yi, berdasarkan apa yang Anda katakan sebelumnya, ada seorang surga terkemuka dari sekte desa Gao yang berusia kurang dari seratus tahun tetapi sekuat sebagai surga lima tubuh tanpa bodoh. Terlepas darinya, apakah ada surga terkemuka seperti itu di Yan Huang Realem? Dia, tentu saja. Tentu saja, Zhang Yi menganggup dan berkata, ada juga surgawi terkemuka dari Gunung Hua Guo Sekte yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh lima kesengsaraan. Selain itu, dia bahkan lebih kuat daripada yang dari sekte desa Gao. Gunung Hua Guo Sekte, Duan Lingtian tertegun ketika mendengar kata-kata Zhang Yi. Bab 2412. Ketika Duan Lingtian mendengar Zhang Yi menyebutkan kekuatan yang kuat yang disebut sekte desa Gao, dia sudah merasa terkejut. Namun, dia bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar Zhang Yi menyebutkan Gunung Hua Guo Sekte. Dia menggelengkan kepalanya mereka saudara yang baik. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, tidak sulit bagi Zhang Yi untuk mengetahui bahwa Duan Lingtian juga mendengar tentang Gunung Hua Guo Sekte. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang Gunung Hua Guo Sekte juga. Memang, para pendiri sekte desa Gao dan sekte Gunung Hua Guo adalah saudara. Mereka bukan saudara kandung, tetapi mereka adalah saudara karena mereka memiliki tuan yang sama. Karena Zhang Yi menemukan Duan Lingtian dulu memiliki salah satu dari treasures surgawi tertinggi, pagoda tujuh harta karun yang indah, dan bahwa Duan Lingtian dulu berkomunikasi dengan Dia tidak lagi terkejut oleh pengetahuan Duan Lingtian tentang planet Yan Huang yang berlokasi di Yan Huang Realem. Ya, saya mendengarnya dari Penatua Huo. Duan Lingtian mengangguk, mendorong segalanya kepada Penatua Huo. Menurut Penatua Huo, Sekte Gunung Hua Guo dulu memiliki seorang pembudidaya luar biasa yang disebut Sage Besar Sun Wukong. Jika saya tidak salah, pendiri Sekte Gunung Hua Guo adalah Sun Wukong, kan? Betul sekali. Zhang Yi mengangguk sebelum berkata, apakah itu Sekte Gunung Hua Guo atau Sekte Desa Gao, keduanya berasal dari planet Yan Huang. Kedua Sekte itu telah makmur di planet Yan Huang sebelum energi roh langit dan bumi habis. Setelah itu, orang dan monyet dari Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Hua Guo meninggalkan planet Yan Huang untuk mencari tempat baru untuk hidup bersama dengan banyak pembudidaya lainnya. Mirip dengan Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Hua Guo, Sekte Surgawi kita juga didirikan di planet Yan Huang dan memiliki sejarah panjang. Banyak kekuatan yang didirikan di tempat lain di Yan Huang Realem tidak bisa dibandingkan dengan kita. Petik 2. Karena Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Hua Guo memiliki Surgawi terkemuka di bawah usia seratus yang kekuatannya sebanding dengan Surga Kesopanan tanpa tubuh lima kesengsaraan, apakah Sekte Surgawi-Surgawi memiliki seseorang seperti itu juga? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Zhang Yi mengangguk. Ekspresi suram muncul di wajahnya saat ia berkata, kekuatannya bukan sesuatu yang biasa dibandingkan dengan para pemimpin Surgawi. Namun, kekuatannya masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan keduanya dari Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Hua Guo. Emosi Zhang Yi memiliki berubah, meskipun secara halus, ketika dia berbicara tentang ini. Duan Lingtian, tentu saja, memperhatikan perubahan halus itu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, itu, sepertinya Anda tidak benar-benar menyukai orang dari Sekte Surgawi-Surgawi. Ya, Zhang Yi tidak mau menyembunyikan fakta ini. Dia berkata dengan jengkel, pada awalnya, tidak ada permusuhan di antara kami. Namun, ada satu waktu ketika kami mengantri untuk menerima tugas, adik lelakinya telah melewati antrian. Hanya karena saya menunjukkannya dan mempermasalahkannya. Dia merasa seolah-olah saya telah menganiaya saudaranya. Sejak itu, dia mulai menentang saya. Tidak masalah jika saya tidak bertemu dengannya, tetapi jika saya tidak beruntung dan saya bertemu dengannya, dia akan memukul saya dengan cukup keras. Sangat. Meskipun Zhang Yi telah berbicara agak acuh-ta'acuh, Duan Lingtian dan Liu Xia masih bisa mendengar kemarahan dan penghinaan dalam nadanya. Duan Lingtian bahkan memperhatikan Zhang Yi mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga kuku jarinya telah menembus dagingnya, menyebabkan darah menetes dari tangannya yang terkepal rat. Duan Lingtian bertanya, siapa namanya? Zhang Yi menjawab dengan gigi terkatup, Zhang Tingjun. Zhang Tingjun, aku akan mengingat nama ini, Duan Lingtian menganggup dan berkata, jika kita bertemu dengannya, aku akan memastikan untuk membalaskan dendamu. Wajar jika dia ingin membalas Zhang Yi karena dia menganggap Zhang Yi sebagai teman. Terima kasih, tapi tidak perlu untuk itu. Zhang Yi menolak kebaikan Duan Lingtian. Dia menjelaskan dengan nada tegas, aku ingin membalaskan dendam diriku sendiri. Ini juga salah satu alasan mengapa dia sangat ingin memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Hem, Duan Lingtian menganggup. Ketika dia melihat betapa teguhnya Zhang Yi, dia tidak lagi membahas topik itu. Dia berbalik ke Liu Xia dan bertanya, Liu Xia, saya ingat Anda mengatakan dunia-duniawi besar tempat Anda berasal disebut Fast Cloud Realem. Apakah ada surga terkemuka di bawah usia 100 yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa bodoh di Fast Rana Awan? Petik 2. Yan Huang Realem tempat Zhang Yi berasal memiliki lebih dari satu surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa bodoh. Masih ada tiga dunia biasa lainnya, tidak termasuk alam Provinsi Sein di mana Duan Lingtian berasal. Tiga dunia biasa adalah Fast Cloud Realem, Skyline Realem, dan Moro Realem. Duan Lingtian sudah bertemu orang-orang dari alam Yan Huang, alam Cloud Luas, dan alam Skyline. Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah ada di antara orang-orang yang kubunuh untuk mendapatkan pedang surgawi berasal dari alam Moro. Dia diserang oleh dua kelompok orang ketika dia mencoba mengambil pedang surgawi, dia berhasil membunuh mereka semua tetapi dia tidak tahu dari mana mereka berasal. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa mereka bukan dari alam Provinsi Sein. Lagi pula, di wilayah Provinsi Sein, selain dia dan anggota tujuh sekte absolut, tidak ada yang memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Mungkin, setelah sekitar satu tahun, seseorang dari Realem Sein Provins mungkin memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Bahkan saat itu, dia tahu identitas orang itu. Itu Gan Ruyan, saudara iparnya. Liu Xia langsung menjawab pertanyaan Duan Lingtian, iya. Dia mulai memberitahunya tentang para surgawan terkemuka di alam awan luas yang berusia kurang dari seratus tahun dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa bodoh. Menurutnya, yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan Three Tribulation Bodiless Celestial sedangkan yang terkuat memiliki kekuatan yang sebanding dengan Five Tribulation Bodiless Celestial. Dengan kata lain, tidak ada surgawi terkemuka di kedua dunia-kedunia wianmu yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Six Tribulation Bodiless Celestial. Duan Lingtian bertanya pada Zhang Yi dan Liu Xia setelah Liu Xia selesai berbicara. Yah, kita tidak bisa memastikan tentang itu, Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, yang dari Gunung Hua Guosekte yang saya katakan sebelumnya. Ketika saya mengatakan kekuatannya sebanding dengan Five Tribulation Bodiless Celestial, bahwa adalah sepuluh tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia menjadi lebih kuat setelah sepuluh tahun. Di Yan Huang Realem, dia adalah MS Celestial yang kemungkinan besar memiliki kekuatan yang sebanding dengan enam Tribulation Bodiless Celestial. Petik 2. Mata Duan Lingtian membelalak kaget, sebanding dengan enam kesengsaraan tanpa tubuh surgawi. Kekuatan seperti itu sebanding dengan kekuatannya sebelum dia mendapatkan pedang surgawi. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia bertanya, lalu, itu sangat tidak mungkin. Zhang Yi segera menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan penuh percaya diri, sudah tidak masuk akal bagi seorang surgawi terkemuka untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan surga enam tanpa tubuh yang bodoh. Bagaimana mungkin ada surgawi terkemuka yang memiliki kekuatan yang setara dengan tujuh kesuburan Bodiless surgawi? Zhang Yi terus berkata, seorang surgawi terkemuka yang memiliki harta karun tertinggi surgawi akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tiga kesuburan tanpa tubuh surgawi. Jika dia berhasil menguasai kemampuan divine tipe bantuan dari alam devata, dia mungkin bisa memiliki kekuatan sebanding dengan empat atau lima kesuburan Bodiless Celestial, jika dia cukup beruntung untuk juga menguasai kemampuan surgawi ofensif. Kekuatannya akan sebanding dengan enam tribulasi Bodiless Celestial, tahan dan gerakan kemampuan dewa tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang sama sekali. Kata-kata, jika seorang Celestial terkemuka tidak mendapatkan warisan dari Golden Celestial besar yang menyeluruh, kekuatannya akan sebanding dengan enam tribulation Bodiless Celestial. Itulah batasnya. Petik dua. Duan Lingtian sangat yakin dengan kata-kata Zhang Yi. Lagi pula, seperti yang dikatakan Zhang Yi, kemampuan dewa tipe bantuannya, taktik devoring dasar, bisa meningkatkan kekuatannya dengan dua tingkat. Toh, elementary devoring taktik dianggap unggul bahkan di alam devata. Kemampuan surgawi tipe bantuan lainnya hanya akan dapat meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Suara Zhang Yi terus berdering di telinga Duan Lingtian. Yah, hampir mustahil bagi seorang Celestial Surgawi untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan Surgawi Bodohes Seven Tribulation. Bab 2413 banding 2413. Harta karun Surgawi luar biasa sangat langka dan berharga. Apalagi kekuatan utama di Yan Huang Realem, hampir tidak pernah terjadi bahkan di alam devata, Zhang Yi berkata sambil melirik Duan Lingtian sejak dia tahu Duan Lingtian dulu memiliki tujuh pagoda indah harta karun. Dia menghela nafas sambil berkata, sangat disayangkan bahwa kamu kehilangan tujuh harta karun yang indah. Kalau tidak, kamu pasti akan lebih kuat dari kamu sekarang. Meskipun tujuh harta karun yang indah bukan ofensif Celestial Supreme Treasure, Jasper Celestial Pedang adalah senjata Surgawi teratas. Dengan itu, kekuatanmu akan naik ke level lain. Dia terdengar sangat percaya diri ketika berbicara tentang ini. Duan Lingtian hanya tersenyum pahit sebagai tanggapan. Dia sudah lama tahu tentang hal-hal ini yang dikatakan Zhang Yi. Zhang Yi berkata dalam upaya meyakinkan Duan Lingtian, pokoknya, jangan khawatir. Tidak mungkin ada Surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan tujuh kesengsaraan bodilis Celestial di zona rahasia Beyond Heaven. Selain itu, bahkan kekuatan utama di Yan Huang Realem memiliki paling banyak satu atau dua harta karun Surgawi yang paling umum. Saya belum pernah mendengar ada pasukan yang memiliki harta karun Surgawi yang langka. Duan Lingtian mengangguk. Dia menghela nafas lega dalam hati setelah mendengar kata-kata Zhang Yi. Karena Celestial terkuat yang sebanding dengan enam Celestial Bodilis enam kesengsaraan dan tidak mungkin ada Celestial terkemuka yang sebanding dengan tujuh Celestial Bodilis tanpa kesengsaraan, dia tidak lagi harus khawatir tentang kompetisi. Dengan kekuatannya, dia jauh lebih kuat dari mereka semua. Dia merasa sangat percaya diri saat ini. Lagi pula, jika dia melepaskan semua kekuatan dan tekniknya, dan menggunakan pedang Surgawi, kekuatannya sebanding dengan tujuh kesuburan Bodilis Celestial. Saat ini, dia dua tingkat lebih kuat dari Fengking yang sebelum Fengking yang telah mendapatkan saat, kerutan muncul di wajah Duan Lingtian ketika ia berpikir dalam hati, saya ingat salah satu pesaing Senior Fengking yang adalah seorang Celestial terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan enam kesengsaraan tanpa tubuh Surgawi. Kekuatan Senior Fengking yang hanya bisa dibandingkan ke Five Tribulation Bodilis Celestial pada saat itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dari Golden Greatest Tarcing Golden Celestial? Petik 1. Menurut Zhang Yi, semua Surgawi terkemuka, termasuk Surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan Six Tribulation Bodilis Celestial, terbunuh. Pedang Saint Fengking yang adalah yang terakhir berdiri dan berhasil mendapatkan warisan dari Celestial Emas Besar yang berlaku. Zhang Yi, Duan Lingtian menoleh ke Zhang Yi dan bertanya, pada saat itu, Senior Fengking yang hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Lima Kesengsaraan tanpa Bodoh Surgawi. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dari Langit Emas Besar yang berlebih-lebihan ketika ada seorang Celestial terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan enam Tribulation Bodilis Celestial sekitar? Petik 2. Aku tidak yakin juga, Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini mirip dengan semua teori di Yan Huang Realem kita. Tolong katakan padaku, kata Duan Lingtian dengan penuh semangat. Banyak orang, seperti saya, beranggapan bahwa penggarap pedang, Fengking yang, dari alam Provinsi Saint Anda, memperoleh harta karun surgawi saat ia bertarung dengan Celestial terkemuka lainnya. Kami menduga bahwa harta karun surgawi Celestial adalah pedang surgawi. Karena dia adalah seorang penggarap pedang, pedang surgawi pasti bermanfaat baginya. Pada saat itu, kekuatannya sebanding dengan Lima Kesengsaraan tanpa tubuh Celestial. Namun, dengan penambahan pedang surgawi, kekuatannya akan sebanding dengan enam kesengsaraan bodilis Celestial. Dengan cara ini, masuk akal bagaimana ia berhasil mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Langit Emas yang besar, Zhang Yi menjelaskan dengan sabar. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Zhang Yi, matanya bersinar seperti bintang-bintang di langit malam. Kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan ini? Duan Lingtian sudah lupa tentang ini karena kekuatan Fengking yang datang dari penguasaannya yang lengkap tentang Soverein Heart Sword. Dia tidak bergantung pada kemampuan surgawi dari alam devata sama sekali untuk mendapatkan kekuatannya yang sebanding dengan lima kesengsaraan bodilis Celestial. Dia berasumsi bahwa bahkan jika Fengking yang telah memperoleh teknik luar biasa atau kemampuan surgawi di zona rahasia, dia tidak akan punya waktu untuk sepenuhnya menguasainya. Dia lupa bahwa jika Fengking yang telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi, dia bisa menggunakannya segera untuk meningkatkan kekuatannya. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia merasakan kompas Feng Shui bergetar di tangannya. melihat sekeliling dan menemukan dia sedang melayang di atas danau yang luas. Permukaan danau begitu tenang sehingga tampak seperti cermin. Apakah mungkin kubah harta karun kedua ada di danau? Hmm, ketika Duan Lingtian mengamati danau di bawah kakinya, kompas Feng Shui mulai bergetar hebat lagi. Dia jelas bisa merasakan kekuatan yang muncul dalam kompas Feng Shui. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, jika itu diluar kendali, itu lebih dari mampu menghancurkan kompas Feng Shui. Duan Lingtian dengan cepat bersiap untuk menekan kekuatan yang mengamuk di kompas Feng Shui. Namun, yang mengejutkannya, bahan yang terbuat dari kompas Feng Shui menghalangi energinya memasuki kompas. Dia berpikir dalam hati, sepertinya kompas Feng Shui tidak lagi memiliki tujuan. Begitu pikiran itu muncul dalam pikiran Duan Lingtian, dia tidak ragu-ragu saat dia melemparkan kompas Feng Shui dan itu terbang ratusan meter jauhnya. Duan Lingtian, Zhang Yi dan Liu Xia, tentu saja, terpana oleh tindakan tiba-tiba Duan Lingtian membuang kompas Feng Shui. Bang! Sebelum Duan Lingtian bisa menjawabnya, suara ledakan terdengar di udara. Zhang Yi dan Liu Xia melihat kompas Feng Shui yang telah dibuang oleh Duan Lingtian meledak menjadi ketiadaan. Itu telah memenuhi tujuannya. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri berikutnya, Duan Lingtian menjelaskan ketika dia melihat Zhang Yi dan Liu Xia mencari padanya untuk penjelasan. Setelah berbicara, dia berbalik untuk mempelajari danau di bawah kakinya. Zhang Yi melihat ke arah danau sambil bergumam, jadi, apakah ada warisan dari grid celestial golden overarching atau petunjuk yang mengarah ke danau ini? Liu Xia menggerutu. Mirip dengan lembah, kesadaran surgawi saya juga dibatasi di sini. Duan Lingtian juga menemukan bahwa kesadaran surgawinya sedang ditekan oleh kekuatan dari danau. Karena alasan ini, ia yakin tujuan mereka adalah danau. Dia memberi isyarat kepada Zhang Yi dan Liu Xia sebelum dia berkata, ayo pergi. Guyuran, guyuran, guyuran. Suara percikan air terdengar di udara saat mereka memasuki danau. Tidak butuh waktu lama sebelum permukaannya kembali tenang. Begitu mereka memasuki danau, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan formasi. Tantangan muncul di hadapan tiga orang satu demi satu. Namun, mudah bagi Duan Lingtian untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dengan lembah yang dijadikan pelajaran, ia menjadi lebih bijaksana dalam melindungi Zhang Yi dan Liu Xia. Mereka melewati tantangan dengan lancar dan mendapatkan petunjuk selanjutnya. Liu Xia memasang ekspresi muram di wajahnya ketika dia berkata, ini bukan tempat warisan dari grid celestial golden overarching berada. Ini hanya perhentian kedua kami, dan Anda mengharapkan untuk menemukan warisan dari celestial emas yang memayungi yang luar biasa. Bukankah Anda terlalu serakah? Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, ayo pergi ke tujuan kita berikutnya. Duan Lingtian berkata dengan penuh semangat saat melihat kompas Feng Shui baru di tangannya. Mereka tidak membuang waktu dan mulai melakukan perjalanan ketujuan berikutnya. Setelah beberapa saat, Liu Xia yang terlihat sangat tajam tiba-tiba berteriak, ada seseorang di depan. Begitu Liu Xia berbicara, Duan Lingtian juga menemukan orang-orang di depan. Ada dua dari mereka, kata Zhang Yi. Dia melihat dua sosok terbang di kejauhan. Berdasarkan kecepatan mereka, dia bisa tahu mereka berada di bentuk kedelapan dari tahap surgawi. Setelah beberapa saat, mereka bertiga melihat empat orang lainnya mengikuti dua orang pertama. Mengapa semua orang menuju ke arah itu? Tiga dari mereka bingung. Itu, Duan Lingtian tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia baru saja melihat sosok lain terbang ke arah itu. Namun, kecepatannya sangat cepat sehingga Zhang Yi dan Liu Xia tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan kekuatan Duan Lingtian, tidak sulit baginya untuk menentukan basis kultivasi orang lain. Empat kesengsaraan tanpa tubuh celestial. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata kepada teman-temannya, mari kita periksa. Dia membuat keputusan untuk melihat ke tempat di mana semua orang tampaknya akan pergi meskipun itu bukan arah di mana jarum kompas Feng Shui memimpin mereka. Lagipula, terakhir kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia berhasil mendapatkan pedang surgawi. Bab 2414 banding 2414 Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Mata Zhang Yi dan Liu Xia menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka yakin pasti ada sesuatu di sana karena ada begitu banyak orang yang menuju ke sana. Apalagi, orang-orang itu bepergian dengan tergesa-gesa. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa di tempat itu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Fort Tribulation Bodiless Celestial juga telah pergi karena mereka terlalu lemah untuk menemukan kehadirannya. Ketika mereka berjalan ke sana, mereka menemukan banyak titik hitam yang datang dari segala arah. Titik-titik hitam ini adalah orang-orang yang semuanya menuju ketujuan yang sama dengan mereka. Ada begitu banyak orang. Liu Xia berseru ketika melihat ini. Pasti ada semacam harta di sana. Berangkat, Duan Lingtian mendesak Zhang Yi dan Liu Xia. Dia juga senang ketika melihat adegan ini yang mirip dengan ketika dia mendapatkan pedang surgawi. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ada harta karun surgawi lainnya. Petik 2 Duan Lingtian sudah beberapa lama berada di zona rahasia Beyond Heaven. Selain itu, setelah berbicara dengan Zhang Yi, pengetahuannya tentang zona rahasia Beyond Heaven telah meningkat. Selain dari warisan dari Golden Celestial Grid overarching dan petunjuk yang mengarah ke sana, dia tahu zona rahasia berisi harta lainnya juga. Harta ini biasanya tidak disembunyikan, tetapi dilindungi oleh banyak formasi. Siapapun yang ingin mendapatkan harta harus menghancurkan formasi seperti yang dilakukan Duan Lingtian ketika ia mendapatkan pedang surgawi. Pada saat itu, pedang surgawi bersembunyi di depan mata dengan banyak formasi melindunginya. Ketika Duan Lingtian, Zhang Yi, dan Liu Xia tiba di tempat itu, mereka berdiri di antara kerumunan. Seperti yang kupikirkan, Duan Lingtian berseru ketika melihat bel perak kecil dengan tali merah melayang di atas puncak gunung tertinggi. Lonceng kecil memancarkan cahaya perak dan aura harta langka. Semua orang bisa merasakan aura dari bel kecil. Jelas aura itu tidak dibatasi oleh formasi sama sekali. Mereka saling memandang dengan waspada sebelum berbalik untuk melihat bel perak kecil dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua tampak seolah-olah tidak sabar untuk bergegas ke bel untuk mengambilnya. Ini harta karun tertinggi surgawi. Tentu saja, itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Harta karun tertinggi surgawi ini milikku. Seorang pria parubaya bertelanjang dada berkata dengan dominan, Aku Cigan, penatua tertinggi dari sekte raja-raja terkenal dari alam awan luas. Dia secara langsung mengungkapkan basis kultifasinya untuk mengintimidasi semua orang yang hadir di tempat kejadian. Afor Tribulation Bodiles Celestial Duan Lingtian merasa ingin tertawa ketika mendengar kata-kata pria parubaya bertelanjang dada itu. Bahkan surgawi tanpa tubuh empat kesusahan berani membual begitu terbuka di sini. Lagipula, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, pasti ada banyak empat surgawi tanpa bodoh yang menderita di sekitar. Bahkan, mungkin ada lima Celestial Bodiles Tribulasi hadir pada saat ini. Benar saja, pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu melangkah maju dan mengejek. Beraninya Celestial Bodiles for Tribulation belaka mengucapkan kata-kata begitu besar dan mengklaim kepemilikan dari surga tertinggi surgawi. Apakah kamu yakin aku akan membunuhmu segera setelah kamu bergerak? Ledakan. Segera setelah pria tua berpakaian abu-abu itu selesai berbicara. Kekuatan yang besar dan menakutkan keluar dari tubuhnya tanpa ragu. 5. 5 Kesengsaraan Tanpa Tubuh Surgawi Cigan, penatua tertinggi dari raja-raja terkenal sekte dari Fast Cloud Realm, membelalakan matanya ketakutan ketika dia menyadari ada seseorang yang lebih kuat dari dia yang hadir di tempat kejadian. Hatinya langsung tenggelam. Dia tahu peluangnya untuk mendapatkan harta karun surgawi sangat rendah sekarang. Ketika dia merasakan tekanan dari lelaki tua berpakaian abu-abu yang adalah seorang lima surgawi tanpa bodoh, dia tidak keras kepala dan langsung mengakui kekalahan. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya ketika dia berkata dengan rendah hati, Es Senior, aku hanya bercanda sebelumnya. Pria tua berpakaian abu-abu itu hanya mengejek menanggapi Cigan sebelum dia membuang muka. 5 Tribulation Bodiless Celestial Dia seorang celestial Bodiless 5 Tribulation. Dengan lima kesengsaraan tanpa bodoh di sekitar, tidak ada kesempatan bagiku untuk mendapatkan kekayaan tertinggi surgawi ini. Kurasa kita hanya bisa menonton pertunjukan. Jauh. Sungguh disayangkan, aku bergegas ke sini tanpa beristirahat. Jika aku tahu akan ada lima kesengsaraan tanpa tubuh surgawi di sini, aku tidak akan datang sama sekali. Benar-benar tak tertahankan harus menyaksikan harta karun surgawi jatuh ke tangan orang lain. Sedikit penyesalan bisa terdengar dalam suara semua orang saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia, aku pikir orang tua ini adalah penjaga tertinggi surgawi notes sekte dari Moro Realem. Namanya adalah Pei Kun San. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang dari kerumunan mengidentifikasi lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Lagi pula, ada beberapa orang dari Moro Realem di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Pei Kun San. Dia penjaga tertinggi sekte surgawi notes yang melewati kesengsaraan surgawi tanpa bodoh 300 tahun yang lalu. Ya, itu dia. Duan Lingtian berpikir, ternyata, surgawi tanpa tubuh lima kesengsaraan ini berasal dari Realem Moro. Saya hanya berpikir bahwa saya telah bertemu orang-orang dari tiga alam lain kecuali untuk Moro Realem. Sekarang, saya tidak hanya bertemu dengan seseorang dari Moro Realem, tetapi saya bahkan bertemu dengan lima surgawi tanpa bodoh yang berasal dari alam Moro. Petik 1. Liu Xia yang berdiri di sebelah Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, betapa sialnya. Aku tidak percaya ada lima kesengsaraan tanpa tubuh surgawi di sini. Kurasa kekayaan tertinggi surgawi ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Meskipun Zhang Yi tetap diam, kekecewaan di matanya jelas. Mirip dengan Liu Xia, dia tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Lagi pula, baik dia maupun Liu Xia mengira kekuatan Duan Lingtian hanya bisa dibandingkan dengan surgawi tanpa bodoh empat kesengsaraan. Mereka tidak berpikir dia akan bisa mengalahkan Pei Kun San. Sementara itu, orang-orang yang hadir, termasuk beberapa Celestial Bodiless for Tribulation, menggelengkan kepala ketika mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada sedikit kengganan di wajah mereka ketika mereka berbicara. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka mencoba merebut harta karun tertinggi surgawi dari lima surgawi tanpa bodoh. Kami tidak punya peluang. Harta karun tertinggi surga ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Duan Lingtian dan Pei Kun San, penjaga tertinggi surgawi North Sekte dari Moro Realem, baru saja akan bergerak untuk menghancurkan formasi ketika sebuah suara terdengar di udara. Kakek, suara ini menyebabkan Pei Kun San segera menghentikan gerakannya. Hem, Duan Lingtian yang memperhatikan reaksi Pei Kun San berbalik untuk melihat sumber suara. Dia melihat dua sosok mendekat dari kejauhan. Satu berdiri di depan dan satu berdiri di belakang. Jelas bahwa orang yang berteriak adalah orang di belakang. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika melihat sosok di depan. Seolah-olah dia melihat saudaranya yang sudah lama hilang. Pei Kun San tertawa terbahak-bahak ketika melihat sosok di belakang. Itu milik seorang pria muda yang mengenakan jubah bordir. Cenger, bagaimana bisa kamu di sini? Kakek, aku mendengar ada harta karun surgawi di sini jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Kurasa harta karun surgawi ini ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Pria muda itu berkata dengan nada menyanjung. Suara mendesing. Tiba-tiba, pria muda yang mengenakan jubah bordir bergerak seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan seorang gadis, menghalangi jalannya ketika dia melihat niatnya untuk pergi. Gadis itu adalah sosok yang memimpin lebih awal. Sepertinya pemuda ini mengejarnya. Dia berkata, cantik. Bab 2415. Wanita yang Pei Lianchen, cucu dari Pei Kun San, penjaga tertinggi surgawi sekte, berhenti, berkata dengan dingin, Pei Lianchen, saya tidak memiliki hubungan dengan Anda. Siapa yang membuat Anda berhenti meninggalkan saya? Petik 2. Pei Lianchen menyeringai sambil berkata dengan sombong, aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu lebih awal karena kekuatan kita hampir sama. Namun, kakekku ada di sini sekarang. Tidak mungkin kau bisa melarikan diri. Kau tidak akan berdaya seperti domba di papan memotong sekali kakek saya menyegel Sein Origen Anda. Pada saat itu, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan untuk Anda. Ketika dia berbicara, matanya berkeliaran dengan lesu di seluruh tubuh wanita itu. Dari saat dia melihat wanita ini, dia menyukai wanita itu. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran cabul dan dia tidak sabar untuk membinasakannya. Sayangnya, dia tidak lebih lemah darinya lakukan padanya. Sama seperti itu, mereka terjebak dalam jalan buntu. Untuk alasan ini, Pei Lian Chen terkejut ketika dia menemukan kakeknya ada di sini. Kakeknya adalah seorang surgawi tanpa tubuh lima kesusahan. Berdasarkan situasinya, sepertinya kakeknya adalah orang terkuat di sini. Ketika dia melihat ini, pikirannya yang tamak terhadap wanita itu langsung muncul di benaknya lagi. Dengan kakeknya di sini, tidak mungkin wanita itu bisa melarikan diri. Begitu wanita itu mendengar kata-kata Pei Lian Chen, dia berbalik untuk melihat Pei Kun San dengan waspada. Dia memikirkannya sejenak sebelum akhirnya berkata, Senior, tidak ada permusuhan di antara kita. Bisakah kau? Sebelum wanita itu selesai berbicara, Pei Kun San memotongnya dengan ejekan. Tidak ada permusuhan di antara kita, tapi karena cucuku menyukai kamu, kamu harus menuruti keinginannya. Suatu kehormatan kamu bisa menarik perhatiannya. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengambil langkah ke arah wanita itu. Ledakan. Hanya dalam sekejap mata, energi yang menakutkan keluar dari tubuh Pei Kun San dan melesat ke arah wanita itu seperti sambaran petir. Jelas bahwa Pei Kun San bermaksud untuk menyegel Sein Origin-nya. Tidak, wanita itu berteriak, ada sedikit keputusasaan di matanya. Setelah beberapa saat, sedikit tekat memenuhi matanya. Dia mengepalkan rahangnya, sepertinya dia telah memutuskan untuk bunuh diri sebelum Pei Kun San bisa menyegel Sein Origin-nya. Dia lebih baik mati daripada membiarkan Pei Lian Chen bersamanya. Pada saat wanita itu akan meledakkan Sein Origin di tubuhnya untuk bunuh diri, sebuah suara yang akrab dengan rasa urgensi berteriak, Suenai, hentikan. Han Suenai langsung menghentikan gerakannya. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Duan Lingtian, pria yang dianggap sebagai saudaranya. Saudara Lingtian, ledakan. Namun, sebelum Duan Lingtian bisa menjawabnya, energi Pei Kun San mendarat di tubuh Han Suenai, menyegel sebagian besar Sein Origin-nya. Hanya sebagian kecil yang tersisa sehingga dia bisa mempertahankan penerbangannya di udara. Mata Pei Lian Chen cerah ketika dia melihat ini. Saat ia bersiap untuk menangkap Han Suenai, sosok berbaju ungu muncul di sebelah Han Suenai seperti hantu. Begitu dia muncul, dia mengirim energinya ke tubuhnya dan membuka Segel Sein Origin-nya. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya telah pecah menjadi keributan. Mereka semua telah menemukan anomali di sekitarnya. Energi roh langit dan bumi hilang. Apa yang terjadi? Tidak, tunggu. Energi surga dan roh perlahan-lahan kembali, tetapi mereka sangat jarang. Sementara itu, Pei Kun San menatap Duan Ling Tian yang berdiri di sebelah Han Suenai. Dia menemukan bahwa Duan Ling Tian telah membuka Segel Sein Origin-nya. Selain itu, dia juga memperhatikan Duan Ling Tian sedang menatapnya dengan niat membunuh. Dia merasa seperti mangsa yang diburu oleh ular berbisa. Dia tahu hilangnya energi roh langit dan bumi di sekitarnya adalah karena Duan Ling Tian karena dia melihat energi mengalir ke dalam tubuh Duan Ling Tian. Bagaimana mungkin Duan Ling Tian tidak merasa terbunuh ketika dia melihat Pei Lian Chen merah dari tujuh absolute sekte, dia adalah seseorang yang dianggap sebagai saudara perempuannya. Seorang surgawi terkemuka dengan kemampuan surgawi tipe bantuan dari alam Devata. Tidak sulit bagi Pei Kun San untuk menentukan basis kultivasi Duan Ling Tian dan asal-usul kemampuan dewa tipe bantuannya. Dia, tentu saja, berpikir kemampuan surgawi tipe bantuan adalah dari alam Devata karena mampu menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Dengan kesadaran surgawinya, dia bisa merasakan betapa cepat pemuda berpakaian ungu itu menyerap energi di sekitarnya. Tidak ada kemampuan surgawi dari dunia biasa yang mampu melakukan hal seperti itu. Han Suenai yang telah mendapatkan kembali Saint Origin-nya bergerak lebih dekat ke Duan Ling Tian dan bertanya dengan penuh semangat, Brother Ling Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Dia tampak persis seperti anak kecil saat ini. Duan Ling Tian mengalihkan perhatiannya dari Pei Kun San dan memandang Han Suenai. Ekspresi matanya berubah dalam sekejap. Itu berubah sangat lembut. Bagaimanapun, dia memperlakukannya seperti saudara kandungnya. Dia berkata, saya melihat banyak orang berjalan ke sini jadi saya datang untuk melihat. Siapa tahu saya akan bertemu Anda di sini. Ekspresi Pei Lian Chen menggelap. Dia menatap Duan Ling Tian dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah ketika wanita yang sangat dia idam-idamkan itu sedang menatap pria lain dengan penuh semangat. Duan Ling Tian mengabaikan Pei Lian Chen saat dia bertanya sambil tersenyum, Suenai, bagaimana Anda ingin agar saudara Ling Tian menghukumnya? Setelah mendengar pertanyaan Duan Ling Tian, mata Hansuenai menyala dengan niat membunuh saat dia berbalik untuk melihat Pei Lian Chen. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Brother Ling Tian, aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Oke, Duan Ling Tian mengangguk sambil tersenyum. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat kemarahan di matanya. Suara mendesing. Embusan angin muncul segera setelah Duan Ling Tian selesai berbicara. Pei Kun San segera pindah untuk berdiri di depan Pei Lian Chen, ketika melihat kakeknya berdiri di depannya. Lagi pula, berdasarkan kecepatan Duan Ling Tian ketika dia pindah ke Hansuenai sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Duan Ling Tian tidak lemah. Dia tahu dia bukan tandingan Duan Ling Tian, oleh karena itu, dia pikir dia akan menemui ajalnya lebih awal. Pei Kun San yang melindungi Pei Lian Chen bertanya dengan dingin, kamu adalah seorang dewa surgawi yang telah menguasai kemampuan surgawi dari alam devata. Dari mana kamu berasal dan kekuatan apa yang kamu miliki? Pei Kun San telah mengajukan pertanyaan ini karena dia pikir Duan Ling Tian pasti memiliki latar belakang yang luar biasa karena dia mampu menguasai kemampuan surgawi dari alam devata. Karena itu, jika itu tidak perlu, dia tidak ingin memulai konflik dengan Duan Ling Tian. Dia mungkin seorang Celestial Bodiless lima kesengsaraan, tapi dia seperti semut dibandingkan dengan kekuatan di pasukan top. Orang-orang kuat dari pasukan top dengan muda enam atau tujuh Celestial Bodiless Tribil. Bahkan, mereka bahkan mungkin memiliki surgawi tanpa tubuh delapan kesusahan. Begitu orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Pei Kun San, semua perhatian mereka beralih ke Duan Ling Tian. Secara alami, mereka tahu Eminen Celestials yang telah menguasai kemampuan surgawi dari alam devata jauh lebih kuat daripada MS Celestials biasa. Bahkan, mereka sebanding dengan tiga Celestial Bodiless bertubuh kesusahan. Hanya ada beberapa individu seperti ini di ranah masing-masing. Selain itu, sebagian besar individu ini berasal dari pasukan top di dunia mereka. Latar belakang mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sementara itu, Zhang Yi dan Liu Xia menatap Duan Ling Tian dengan cemas. Mereka tahu dia berasal dari dunia kecil dan tidak memiliki dukungan. Terlebih lagi, mereka berdua mengira kekuatannya hanya sebanding dengan empat kesusahan tanpa tubuh surgawi. Dia sama sekali bukan tandingan Pei Kun San. Zhang Yi dengan cepat mengirim transmisi suara ke Duan Ling Tian. Duan Ling Tian, katakan saja kamu dari Gunung Hua Guo Sekte di Yan Huang Realem. Orang tua itu tidak akan berani mencari masalah denganmu jika kamu mengatakan ini. Duan Ling Tian tidak mengindahkan sebagai gantinya. Dia berkata dengan dingin, bukan saja kamu gagal mendidik cucumu, tapi kamu juga contoh buruk bagi cucumu. Karena kamu bersikeras melindunginya, aku hanya akan membunuhmu bersamanya. Petik 1. Seluruh tempat terdiam begitu Duan Ling Tian selesai berbicara. Bahkan Pei Kun San dan Pei Lian Chen terpana dengan pernyataannya.